Kembalinya pendekar Raja Wali Part 9. Jilid 25. Begitu dia terkenang kepada Xiao Leong Li, kontan jarinya terasa kesakitan lagi, baru sekarang ia percaya kepada apa yang diceritakan si Nona baju hijau memang bukan omong kosong belaka. Melihat Ten Yeoko meringis lagi menahan sakit, si Nona seperti mau tersenyum, tapi segera ditahannya, sementara itu wajahnya yang tersorot oleh sinar matahari itu telah menambah cantiknya. Di zaman dahulu ada seorang raja telah mengorbankan kerajaannya hanya karena ingin melihat senyuman manis seorang perempuan cantik, itulah tandanya sukarnya melihat tertawa perempuan cantik sejak zaman kuno sampai zaman kini memang sama susahnya, kata Ten Yeoko dengan tertawa. Dasar si Nona memang masih muda dan polos, karena olok-olok Ten Yeoko itu, tak tertahan lagi, akhirnya tertawa mengikik. Tadinya sikap si Nona tampak dingin dan kaku, maka Ten Yeoko selalu merasa prihatin, kini tawa si Nona telah membuat jarak hubungan mereka menjadi lebih dekat. AI, bicara tentang sukarnya melihat tertawa orang perempuan yang mengakibatkan musnahnya suatu negara, padahal masih ada sesuatu pada diri perempuan cantik yang lebih sukar diperoleh daripada tertawanya, kata Ten Yeoko pula. Nona itu tampak terbeliak aheran dan ingin tahu, cepat ia tanya. Apakah itu? Iyalah nama si cantik, ujar Nyeoko. Bahwa dapat melihat wajah si cantik sebenarnya sudah beruntung, apalagi dapat melihat tertawanya, itulah rejeki nomplok namanya, sedangkan kalau ingin si cantik sendiri mengatakan namanya, untuk itu perlu rejeki nomplok ditambah perbuatan amal bakti turun-temurun. Si Nona tahu arti ucapan Nyeoko itu hendak menuju ke mana, sambil tertawa ia pun menjawab, aku bukan perempuan cantik segala, di lembah ini belum pernah ada orang mengatakan aku ini cantik, rupanya engkau bercanda padaku. Nyeoko menarik napas panjang, katanya, ai, pantas lembah ini bernama lembah patah hati atau lembah tanpa perasaan, menurut pendapatku lembah ini perlu ganti nama. Ganti nama apa tanya si Nona? Lebih tepat pakai nama lembah orang buta, kata Nyeoko. Sebab apa si Nona menegas? Kan mudah dimengerti, kata Nyeoko. Orang yang tidak tahu kecantikan seseorang kan namanya orang buta, kau. Begini cantik, tapi mereka tidak pernah memuji kau, bukankah semua penghuni lembah ini adalah orang buta? Kembali si Nona tertawa terkekeh, padahal wajahnya meski tergolong kelas atas, tapi kalau dibandingkan Xiao Leong Li jelas masih jauh sekali, dibandingkan kelembutan Tiaeng dan kegenitan Liok Bus yang juga masih kalah. Cuma Nona gunung ini lebih polos, sederhana, tidak pernah makan barang berjiwa, dengan sendirinya ada sesuatu gaya yang istimewa pada dirinya. Begitu iah dengan sendirinya Nona itu sekarang senang karena dipuji cantik oleh Nyeoko, dengan tertawa ia menjawab, kau sendirilah yang buta, masakah menganggap seorang perempuan jelek sebagai orang cantik? Melihat tertawa si Nona yang menarik, tubuhnya yang semampai rada bergetar, tanpa terasa hati Nyeoko tergerak juga. Maklumlah, seorang pemuda berdiri di samping seorang gadis cantik dan melihat wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang indah, adalah jamak kalau timbul juga pikiran berahinya. Siapa duga karena goncangan perasaannya itu, mendadak jarinya yang tertusuk jari bunga cinta tadi kembali kesakitan lagi. Melihat Nyeoko meringis kesakitan sambil memegangi jarinya, si Nona rada kurang senang, omelnya, aku sedang bicara dengan kau, tapi kau justeru memikirkan kekasihmu. Ai, sungguh mati, sakitnya jariku ini justeru akibat aku memikirkan dirimu, tapi kau malah marah padaku, kata Nyeoko. Mendadak muka si Nona merah jengah terus berlari cepat ke depan sana. Nyeoko menjadi menyesal setelah ucapannya keluar, pikirnya, cintaku telah kucurahkan seluruhnya kepada kokoh, tapi tabiatku yang sok bangor mengapa tidak dapat berubah? Ai, dasar. Maklumlah, pembawaan Nyeoko memang memiliki sebagian sifat ayahnya yang ugal-ugalan dan suka kepada kaum wanita, meski sebenarnya tidak bermaksud jahat, tapi dia suka menggoda dan merayu beberapa patah kata terhadap setiap gadis cantik, sudah tentu akibatnya si Nona menjadi kacau pikirannya. Setelah berlari tak jauh, mendadak Nona tadi berhenti termenung di depan sebatang pohon bunga cinta selang sejenak ia menoleh dan tertawa kepada Nyeoko, lalu berkata, Jika ku beritahukan namaku, tapi kau tidak boleh katakan lagi kepada orang lain, lebih-lebih tidak boleh memanggil aku di depan orang lain. Wah, banyak amat syaratnya, baiklah, aku bersumpah, ujar Nyeoko dengan sikapnya yang kocak. Si Nona tertawa pula, lalu berkata, ayahku si Kongsun, dia tetap tak mau mengatakan namanya sendiri secara langsung, tapi sengaja berputar untuk menyebut namanya. Dan siapakah si Nona selain Nyeoko? Entah, boleh kau terkas sendiri, jawab si Nona sambil tertawa geli, lalu melanjutkan, yang jelas ayahku memberikan nama kepada putri tunggalnya yaitu Likowo. Sungguh nama yang bagus, secantik orangnya, puji Nyeoko. Setelah memperkenalkan namanya, Kongsun Likoh menjadi lebih akrab terhadap Nyeoko, katanya pula, Sebentar ayah akan bertemu dengan kau, tapi jangan kau tertawa padaku. Memangnya kenapa tanyain Nyeoko? Apabila ayah mengetahui aku pernah tertawa padamu, apalagi mengetahui aku telah memberitahukan namaku padamu, Wah, entah kira bagaimana dia akan menghukum diriku, kata Kongsun Likoh. Masakah begitu bengis ayahmu ujaran Nyeoko? Semalam kalian dihukum panggang di rumah batu itu, masakah dia tidak sayang kepada putrinya yang begini cantik ini? Metu Kongsun Likoh menjadi merah basah jawabnya, Dahulu ayah sangat sayang padaku, tapi sejak ibuku meninggal ketika umurku baru 10 tahun, Selanjutnya ayah lantas makin bengis padaku, apalagi nanti kalau ayah sudah punya istri baru, Entah bagaimana nasibku ini kelak, habis berkata, tak tertahan lagi air matanya lantas menetes. Nyeoko berusaha menghiburnya, setelah menikah, ayahmu tentu gembira dan pasti akan perlakukan kau dengan lebih baik. Kongsun Likoh menggeleng, katanya, aku lebih suka dia terlebih bengis padaku daripada dia mengambil istri baru lagi. Karena sejak kecil Nyeoko sudah ditinggalkan ayah bundanya maka perasaan kekeluargaan demikian kurang dipahami olehnya, Dia hanya ingin membuat senang hati si nona, maka ia berkata pula, Ibumu yang baru tentu tiada setengahnya daripada kecantikanmu. Salah kau, cepat Likoh menyanggah justru ibuku yang baru itulah seorang wanita cantik sejati ilmu silatnya juga bagus. Kemarin ketika kami berhasil menangkap pulang Ciu Pek Tong, Kalau saja ayah dan ibu baru tidak lagi bertanding silat dan tidak sempat memeriksanya tentu si anak tua nakal tak berbakalan bisa kabur. Lemu silat ayahmu dan ibumu yang baru itu siapa lebih tinggi? Tanya Nyeoko. Sudah tentu ayah lebih tinggi, kalau tidak, Masakah ibu baru mau menjadi istrinya? Jawab Likoh, Lusa adalah hari perkawinan mereka, Besar kemungkinan ayah akan mengundang kalian tinggal 2-3 hari lagi di sini untuk menghadiri pesta nikahnya. A.I., aku sendiri lebih baik pergi sejauhnya saja. Setelah berbicara sekian lama, Sementara itu Seng Surya sudah makin tinggi di ufuk timur, Likoh tersadar dan berkata, Lekas kau kembali ke sana, Jangan sampai kita dipergoki para suhengku dan dilaporkan kepada ayah. Serentak timbul rasa kasihan kepada keadaan si nona, Nyeoko genggam tangan sebelah tangan nona itu dan tangan lain menepuk pelahan pada bahunya sebagai tanda simpatik, Habis itu ia terus melangkah kembali ke rumah batu itu. Belum lagi dia memasuki pintu rumah sudah lantas mendengar suara teriakan B.Kongco yang lagi mengomel karena makanan tidak enak dan merasa disiksa segala. Terdengar In Keksi lagi berkata, B.Heng, jika kau membawa sesuatu barang yang berharga, Kukira kau harus menyimpannya dengan baik, Tampaknya kok cu di sini tidak bermaksud baik. B.Kongco tidak tahu In Keksi sengaja menggodanya ia mengira betul apa yang dikatakan itu, Maka berulang mengiakan. Waktu Nyeoko masuk rumah, Tertampak di atas meja batu tersedia beberapa piring kelopak bunga cinta, Sudah tentu tiada seorang pun yang doyan makanan istimewa itu dan karena itu semuanya tampak bersungut. Pada saat itu juga datanglah seorang berbaju hijau dan memberitahu bahwa Seng Kok Cu mengundang kehadiran Nyeoko bernam, Kim Lun Ho Atong, Nimo Sing dan lainnya adalah tokoh terkemuka dunia persilatan, Dimanapun mereka selalu disambut sendiri oleh tuan rumah, Bahkan pangeran yang berkuasa seperti Kubilai juga menghormati mereka, Siapa duga sampai di lembah sunyi ini mereka justeru diperlakukan dengan dingin oleh tuan rumahnya, Tentu saja mereka sangat mendengkol. Namun, mereka pun penuhi undangan itu, hanya dalam hati mereka sama membatin, Sebentar kalau sudah bertemu biarlah kokcu keparat itu disuruh rasakan kelihayanku. Begitulah mereka bernam terus ikut orang berbaju hijau itu menuju ke belakang gunung, Mendadak di depan sana. Terbentang hutan bambu yang luas, Biasanya di daerah utara jarang ada pohon bambu, apalagi hutan bambu selebar ini. Mereka terus menyusuri hutan bambu itu, Terendus bau harum bunga yang menyegarkan semangat. Setelah menembus hutan bambu itu, Terlihatlah alam luas sejauh matu memandang penuh Cui Sian Hoa, Bunga Dewi Air, Belaka. Kiranya tanah di situ adalah empang yang dangkal, Dalam air cuma sebatas betis saja dan penuh tumbuh bunga yang harum itu. Padahal Cui Sian Hoa itu adalah tumbuhan khas daerah selatan, Entah mengapa bisa muncul di atas gunung daerah utara ini? Kim Lun Hoa Tong pikir tentu di puncak gunung ini adalah sebangsa sumber air panas, Karena tanahnya menjadi subur dan hawa hangat, Makanya bunga daerah selatan dapat tumbuh dan mekar dengan suburnya. Pada permukaan empang yang sangat luas itu kelihatan ada tonggak kayu yang berjajar dalam jarak 2-3 meter, Orang berbaju hijau yang mengantar mereka itu mendahului melompat ke atas tonggak kayu pertama, Seterusnya ke tonggak kedua dan ketiga dan begitu selanjutnya seperti di tanah datar saja. N.I.O. Ko Bernam juga menirukan karo melintasi empang itu seperti orang berbaju hijau, Hanya bekongco saja karena tubuhnya segede kebau, Ginkangnya juga kurang, Meski langkahnya lebar, Tapi sukar mencapai 2-3 meter sekali melangkah, Akibatnya beberapa tonggak menjadi ambruk terinjak olehnya, Akhirnya ia menjadi tidak sabar, Diseberanginya empang itu dengan berjalan di air. Sesudah melintasi empang bunga dewi air, Tertampaklah di tempat yang rindang di kejauhan sana 6 tamunya lalu berkata, Selamat datang, silahkan, Kelihatan 2 kacung berbaju hijau dengan memegang kebut yang semula berdiri di depan pintu, Seorang di antaranya segera masuk melapor, Sedangkan kacung yang ia main lantas membukakan pintu untuk menyambut tamu. Selagi NIO ko ragu apakah tuan rumahnya juga akan muncul menyambut kedatangan mereka atau tidak, Sekonyong-konyong bayangan hijau berkelebat di depan mata, Tau-tau seorang kakek berjenggot panjang dan berjubah hijau sudah berdiri di depan mereka. Perayawakan kakek ini sangat pendek, Tidak lebih dari 1 meter, Mukanya jelek lagi aneh, Mulutnya menjengkit, Hidungnya pesek, Daun telinga lebar seperti kuping gajah, Memakai jubah hijau dari kain kasar, Ikat pinggangnya adalah tali rumput warna hijau pula, Sungguh istimewa wajah dan dandanannya. NIO ko merasa heran bahwa puterinya begitu cantik, Mengapa seng kok cu begini aneh dan jelek? Kakek cabol itu memberi hormat kepada ke-enam tamunya, Lalu berkata, Selamat datang, Silakan duduk di dalam dan sekadar minum teh. Nimo sing berpikir, Aku sendiri pendek, Tapi kok cu di sini ternyata juga cabol, Sebentar ingin ku tahu apakah cabol macamu lebih hebat Atau cabol macamku lebih mihai, Segera ia mendahului ke depan dan mengulurkan tangan sambil berkata, Selamat bertemu. Kakek berjenggot panjang itu pun menyodorkan tangannya, Begitu tangan berjabat tangan, Seketika Nimo sing mengerahkan tenaganya. Melihat kedua orang bermaksud menguji tenaga, Orang lain cepat menyingkir ke samping, Mereka tahu pertandingan dua tokoh lihai tentu tidak boleh dirmahkan akibatnya. Semula Nimo sing hanya mengerahkan tiga bagian tenaganya, Terasa pihak lawan tidak memberi reaksi apapun dan juga tidak balas menggempur ia rada heran, Segera ia tambahin lagi tiga bagian tenaga, Terasa yang tergenggam di tangan itu seperti sepotong kayu yang keras, Waktu Nimo sing menambahin lagi tiga bagian tenaganya, Sekilas air muka kakek berjenggot panjang itu bersemuh hijau, Lalu tenang kembali dan tangannya tetap kaku dan keras. Nimo sing sangat heran, Sisa tenaganya yang masih sebagian itu tidak berani dikeluarkan lagi, Ia khawatir kalau mendadak pihak lawan melancarkan serangan balasan Dan diri sendiri sudah tiada tenaga cadangan untuk menghadapi tentu diri sendiri akan celaka. Begitu ia lantas tertawa, Lalu miepaskan tangan lawan. Pertarungan halus ini ternyata tidak kelihatan pihak mana yang lebih unggul Entah si kakek berjenggot sengaja mengalah atau memang cuma begitu saja kekuatannya. Nimo sing merasa sia-sia ketika perasaannya tadi, Betapa hebat kepandaian lawan ternyata sedikitpun sukar dijajaki. Kim Lun Ho atong berjalan di belakang Nimo sing, Ia sangat cerdik, Ia pikir kalau Nimo sing tak dapat mengukur kepandaian lawan, Maka dirinya juga tidak perlu mengujinya ia gi. Dengan tenang ia terus masuk saja ke dalam rumah disusul dengan siyao siang cu dan in keksi. Menyusul adalah be kongco, Dilihatnya jenggot si kakek yang panjang itu terjulai sampai di atas tanah, Memangnya dia sedang dongkol karena sejak pagi belum makan apapun, Rasa lapar ditambah rasa gusar, Segera ia sengaja mencari gara-gara. Waktu melangkah masuk pintu rumah itu, Ia berlagak tidak tahu, Sebelah kakinya terus menginjak ke atas jenggot si kakek sehingga ujung jenggot terinjak. Tapi kakek itu tidak berbuat apapun, Dia cuma berkata, Hati-hati Tuan. Kaki be kongco yang lain sengaja menginjak pula di atas jenggot orang, Lalu pura-pura tidak tahu dan bertanya, Ada apa? Si kakek menggileng pelahan, Kontan be kongco tergebat dan jatuh terjengkang. Jatuhnya sesosok tubuh sebesar itu tentu saja menimbulkan suara gedebuk yang keras. N.I.O.K. berjalan paling belakang, Cepat ia memburu maju. Sebelah tangannya menyanggah pantat be kongco terus disodok ke depan, Seketika tubuh yang besar itu melayang ke sana, Dengan enteng dapatlah be kongco berdiri tegak kembali sambil merabah be cekong yang kesakitan itu dengan Mi I Ongo. Si kakek berjenggot anggap tidak pernah terjadi apapun, Dia menyilakan ke enam tamunya mengambil tempat duduk yang telah tersedia, Lalu berseru nyaring, Para tamu sudah tiba, Harap kokcu suka menemuinya. N.I.O.K. dan lainnya sama terkesiap, Baru sekarang mereka tahu bahwa si kakek cebol berjenggot panjang ini kiranya bukan seng kokcu. Dalam pada itu dari ruangan belakang telah muncul belasan orang lelaki perempuan berseragam baju hijau dan berdiri berjajar di sebelah kiri, Habis itu dari balik pintu angin pun keluar seorang lelaki, Setelah memberi salam kepada tetamunya, lalu ia pun berduduk. Orang terakhir ini adalah Seng Kokcu, usianya sekitar 45-46 tahun, wajahnya bagus, dapat dibayangkan 20 tahun yang lalu. Tentu dia ini seorang pemuda yang cakep, cuma sekarang air mukanya rada pucat kuning dan kurus sehingga sukar diketahui bahwa dia memiliki ilmu silat maha tinggi. Sesudah kokcu itu berduduk, beberapa kacung berbaju hijau lantas menyuguhkan teh. Di ruangan tamu ini segala perabotan dan pakaian seluruhnya berwarna hijau, hanya jubah yang dipakai Seng Kokcu berwarna biru manikam sehingga tampaknya sangat menyolok di tengah-tengah yang segalanya serbah hijau itu. Sejenak kemudian Seng Kokcu mengebaskan lengan bajunya yang panjang, lalu angkat mangkok teh dan berseru. Silakan minum cuon-cuon yang terhormat. Melihat air teh di dalam mangkok yang disuguhkan padanya itu sangat cemplang, keruan hati Bekongco bertambah dong kau liat terus berteriak, Hi, cuon rumah, daging kau tidak doyan, minum teh juga setawar ini, pantas kalau kau selalu kelihatan sakit-sakitan. Seng Kokcu tidak memperlihatkan reaksi apapun, sehabis minum tehnya, ia menjawab, Selama beberapa ratus tahun hidup di lembah ini kami melulu makan minum kera begini. Coba jelaskan, apa-apa edafanya hidup kera demikian? Apakah bisa menjadikan kau panjang umur? Tanya Bekongcong. Yang pasti pantangan makan barang berjiwa dan hidup sederhana demikian sudah dimulai sejak kakek mo yang kami hijrah menetap di sini pada jaman Tong Hiancong. Kami sebagai anak cucunya tiada yang berani melanggar peraturan ini, jawab Seng Kokcu. Oh, jadi keluarga kalian sudah menetap di sini sejak dinasti Tong, sungguh lama dan kerasan sekali, kata Kim Lun Ho Atong. Mendadak Siao Seng Chu ikut bertanya dengan suaranya yang banci, Eh, jika begitu kakek mo yang mu itu tentu pernah meliaten Yeo Kui Hui, seorang selir kaisar Tong Hiancong yang sangat cantik. Suara Siao Seng Chu ini kedengaran sangat aneh, sebenarnya suaranya sudah cukup dikenal oleh Nimo Sing, Intek Si dan lainnya, karena ini mereka menjadi heran. Mereka sama memandang wajah Siao Seng Chu, serentak mereka terperanjat ternyata wajah Siao Seng Chu telah berubah sama sekali, mukanya yang memang kaku pucat sebagai mayat kini bertambah aneh luar biasa. Diam-diam Nimo Sing dan lainnya menjadi juri, mereka menyangka ilmu yang dilatih Siao Seng Chu itu ternyata begini lihai, apabila dikeluarkan bahkan air muka pun bisa berubah sama sekali. Bahwa sekarang Siao Seng Chu telah mulai mengerahkan ilmunya, tentu segera dia akan mulai melambrak Seng Kocu. Karena pikiran demikian, Nimo Sing dan lainnya juga sama siap-siaga. Begitulah terdengar Seng Kocu lagi menjawab, leluhurku memang pejabat tinggi dan pemindahan leluhur kami ke sini ketika itu memang untuk menghindari keganasan Menteri Dorna Nio Kok Tiong yang berkuasa pada masa itu. Kembali Siao Seng Chu mengakak dan berkata, Haha, jika begitu leluhurmu itu pasti pernah minum air cuci kaki Nio Kui Hui. Ucapan ini sungguh membuat kaget semua orang, jelas kata-kata demikian berarti suatu tantangan terhadap Seng Kocu dan pertarungan pasti segera akan terjadi. Diam-diam Kim Lun Ho Atong dan lainnya merasa heran, padahal mereka kenal Siao Seng Chu biasanya sangat licik dan licin, segala persoalan lebih suka ditimpakan kepada orang lain, mengapa sekarang dia mau tampil ke muka sendiri? Kok Tiong itu ternyata tidak guberis ucapan Siao Seng Chu itu, dia cuma memberi isyarat kepada si kakek jenggot panjang yang berdiri di belakangnya. Hektometer kakek berjenggot itu berseru, Kok Tiong menghormati kalian sebagai tamu, sebab itulah kalian diperlakukan dengan baik, tapi mengapa kau bicara secara ngawur? Siao Seng Chu terkekeh lagi dan berkata dengan ada suara yang dibuat-buat, Hehehe, leluhurmu itu pastilah pernah minum air cuci kaki NIO Kuihui, aku berani bertaruh dengan potong kepalaku ini. Bekong Chu merasa terheran-heran, ia bertanya, Hai, Siao Heng, dari mana kau tahu begitu pasti? Apakah waktu itu kau juga minum air cuci kaki itu bersama dia? Kembali Siao Seng Chu tertawa, tapi sekali ini nada suaranya berubah pula, katanya, jika bukan lantaran muak terlalu banyak minum air cuci kaki itu, mengapa orang hidup tidak makan minum sebagaimana lazimnya? Kim Lun Ho Atong dan lainnya sama mengerut kening dan merasa ucapan Siao Seng Chu ini keterlaluan, makan minum adalah kebiasaan masing-masing orang, mana dapat dipersamakan dan dijadikan bahan olok-olok? Tampaknya si kakek berjenggot panjang tidak tahan lagi, ia melangkah ke tengah ruangan dan berseru, Siao Seng Seng, setahuku kami tidak berbuat kesalahan apapun padamu, jika engkau benar-benar ingin coba-coba, marilah maju sini. Boleh kata Siao Seng Chu, mendadak orangnya bersama kursinya melompati meja di depannya dan tahu-tahu berduduk di tengah ruangan, nah, kakek jenggot panjang, siapa namamu? Kau kenal namaku, tapi aku tidak tahu namamu, kan tidak adil? Ucapan ini seperti tepat tapi juga lucu, keruan kakek berjenggot itu bertambah gusar, tapi diam-diam ia pun waspada setelah menyaksikan lompatan orang berikut kursinya dengan gaya yang gesit dan lihai itu. Terdengar Seng Kok Chu berkata, boleh kau beritahukan dia, tidak soal? Baik, jawab si kakek berjenggot panjang, nah, dengarkan, aku si Hoan bernama It Hong sekarang silakan berdiri dan marilah kita mulai. Kau menggunakan senjata apa? Coba perlihatkan padaku dahulu kata Siao Seng Chu. Kau ingin bertanding dengan bersenjata? Boleh juga ucap Hoan It Hong. Mendadak sebelah kakinya memukul lantai sambil berseru, ambilkan sini. Serentak dua kacung berbaju hijau tadi berlari ke ruangan dalam, keluarnya kedua kacung itu sudah menggotong sebatang tongkat yang pangkalnya berukirkan kepala naga, panjang tongkat sekitar 2 meter. Tentu saja N.I.O. Ko dan lainnya terperanjat, mereka tidak habis paham mengapa si kakek cebol itu menggunakan senjata yang panjangnya hampir dua kali daripada panjang badannya, kira bagaimana akan dapat dimainkannya. Ternyata Siao Seng Chu tidak ambil pusing terhadap senjata orang, ia sendiri lantas mengeluarkan dari dalam bajunya yang longgar itu sebuah gunting raksasa dan berkata, Ini senjataku, apakah kau tahu kegunaannya? Kalau semua orang paling-paling cuma heran saja atas gunting besar itu, tidak demikian dengan N.I.O. Ko, ia terperanjat sekali, tanpa merabah rangselnya. Ia pun yakin bahwa gunting besar miliknya itu sudah hilang. Gunting raksasa itu khusus dipesannya pada pandai besi pang dan ingin digunakan untuk memotong ujung kebut Li Bok Chiu, kini ternyata kena dicuri oleh Siao Seng Chu di luar tahunya. Sementara itu Ho Anit Hang telah pegang tongkat panjang yang digotong keluar kedua kacung tadi, dia pegang bagian tengah tongkat, lalu dijungkirkan, pangkal tongkat dipukulkan pelahan pada lantai. Karena ruangan tamu rumah batu itu sangat luas, ketokan tongkat baja itu dengan sendirinya menimbulkan suara gemerantang yang nyaring mengejutkan. Dengan tangan kanan Siao Seng Chu memegangi guntingnya, jarinya dikerjakan sekuatnya barulah gunting itu dapat terbuka dan terkatuk. Lalu ia berseru, Hi, orang cebol berjenggot, tentunya kau tidak kenal nama guntingku ini, apakah kau perlu kuberitahukan dahulu? Huh, senjata rombengan entah kau temukan dari mana, masakah punya nama yang baik jengek si kakek alias Ho Anit Tong dengan menjengkol? Benar, namanya memang kurang enak didengar, ujar Siao Seng Chu dengan bergelak tertawa, gunting ini disebut kau mocian, gunting bulu anjing. N. I. I. O. Ko merasa kurang senang, pikirnya, berengsek. Masakah guntingmu itu kau beri nama begitu? Dalam pada itu terdengar Siao Seng Chu lagi berkata, karena ku tahu di sini ada makhluk aneh berjenggot panjang, maka sengaja ku pesan gunting bulu anjing ini untuk memotong jenggotmu. Berbereng Nimo Sing dan B. Kong Cho bergelak tertawa, In Kek Si dan N. I. O. Ko juga ikut tertawa walaupun tidak keras, hanya Kim Lun Ho Atong dan Seng Kok Chu saja yang tetap duduk tenang berhadapan seperti tidak mendengar apa yang terjadi itu. Segera Ho Atong angkat tongkatnya dan diputar sedikit, serem tak berjangkit angin keras, lalu ia berkata, memangnya jenggotku ini sudah terlalu panjang, jika kau ingin menjadi tukang cukur, wah, kebetulan bagiku, nah silakan mulai. Siao Seng Chu seperti terkesima memandangi dinding ruangan itu dan sama sekali tidak mendengarkan ucapan Ho Atong, tapi begitu orang selesai bicara, mendadak guntingnya menyambit ke depan secepat kilat, kering, kontan ia menggunting jenggot lawan. Sama sekali Ho Atong tidak menyangka dalam keadaan masih berduduk mendadak Siao Seng Chu dapat melancarkan serangan, untuk menghindar jelas tidak keburu lagi, terpaksa ia menggunakan gerakan istimewa, sekuatnya tangan menahan batang tongkatnya, tubuhnya terus meloncat ke atas. Dalam sekejap itu kedua orang telah sama-sama memperlihatkan gerak kilat yang mengejutkan namun Ho Atong tetap rugi dalam keadaan diserang lebih dulu tanpa terduga, meski guntingan itu dapat dihindarkan, tidak urung ujung beberapa utas jenggotnya masih tergunting putus juga. Siao Seng Chu tampak sangat senang, jenggot yang putus itu disambernya terus ditiupnya, tiga-empat utas jenggot itu lantas terbang ke arah mangkok teh sendiri yang terletak di meja, menyusul terdengarlah suaranya ring, mangkok teh itu jatuh dan pecah berantakan. N. Y. O. Ko dan lainnya cukup paham bahwa pecahnya mangkok itu adalah disebabkan hawa yang ditiupnya Siao Seng Chu itu. Tapi B. Kong Co tidak tahu hal ihwalnya, ia mengira mangkok teh itu jatuh lantaran tersodok oleh samberan bulu jenggot yang ditiup itu. Segera ia berteriak, wah, hebat benar jenggotmu itu, Siao Seng Chu. Sambil tertawa Siao Seng Chu mengacipkan guntingnya beberapa kali hingga menimbulkan suara kreng-kreng, katanya, hayo maju sini, jenggot cebol. Semua orang kini dapat melihat lebih jelas ketika Siao Seng Chu tertawa ternyata kulit mukanya sama sekali tidak bergerak. Keruan semua orang bertambah kejut dan heran, bahwa orang yang memiliki luakang maha tinggi memang sanggup tidak memperlihatkan sesuatu tanda gusar atau gembira, tapi air muka Siao Seng Chu yang kaku dan seram meski dalam keadaan gembira, hal ini sungguh luar biasa dan belum pernah mereka alami. Berulang kali dipermainkan, Hoan Itong semakin murka, ia memberi hormat kepada Seng Koc Chu dan berkata, Suhu, terpaksa Te Chu tidak dapat menghormati tamu kita secara layak. N.I.O. Koh Eran mendengar kakek cebol berjenggot itu memanggil Seng Koc Chu sebagai Suhu, padahal umurnya jauh lebih tua, masakah malah menyebutnya sebagai guru? Terlihat Sansi Koc Chu memanggut sekalian sambil melambaikan tangannya, segera Hoan Itong mengayun tongkatnya, Wut, kontan kursi yang diduduki Siao Seng Chu itu dihantam. Meski tubuhnya pendek, tapi tenaganya luar biasa hebatnya, tongkat baja yang bobotnya ratusan kati itu. Bila sampai kursi itu kena dihantam, tentu akan hancur berkeping. Walau N.I.O. Koh dan lainnya datang bersama Seng Seng Chu, tapi sampai di mana kepandayan semjati kawannya itu hakikatnya mereka pun tidak tahu persis, maka mereka lantas mengikuti pertarungan itu dengan penuh perhatian. Kelihatan tongkat si kakek sudah dekat dengan kaki kursi, mendadak tangan kiri Siao Seng Chu menjulur ke bawah, ternyata tongkat itu hendak dipegangnya. Malahan sekaligus gunting di tangan lain terus menyamber ke depan untuk menggunting jenggot lawan yang panjang itu. Tidak kepala gusar Hoan Itong karena merasa orang terlalu meremahkan dirinya, cepat ia miringkan kepalanya hingga jenggotnya yang panjang itu melayang ke samping dan tongkatnya tetap dipukulkan ke tangan Siao Seng Chu yang hendak menangkap senjatanya itu. Serangan ini dengan tepat mengenai telapak tangan, serem tak semua orang bersuara kaget dan berlangkit. Hoan Itong menduga tangan orang pasti akan patah kena dihantamnya, tak taunya ketika menyentak sasarannya, rasanya tongkat seperti menghantam air, lunak dan enteng, ia sadar keadaan bisa runyam, cepat ia menarik kembali tongkatnya, namun sudah terlambat, tongkat sudah tergenggam kencang oleh tangan Siao Seng Chu. Segera Hoan Itong merasakan pula lawan sedang membetot, segera ia dorong sekalian tongkatnya ke depan, tongkat itu amat panjang, maka dorongannya itu sangat kuat, tampaknya Siao Seng Chu pasti akan terdesak meninggalkan kursinya jika tidak mau roboh terjungkal. Tak terduga sedikit Siao Seng Chu kencangkan pantatnya, serentak orang berikut kursinya meloncat lagi ke samping, seketika dorongan tongkat Hoan Itong tidak mencapai sasarannya, sedangkan pegangan Siao Seng Chu pada tongkatnya juga lantas dilepaskan. Cepat Hoan Itong memutar tongkatnya yang panjang itu dan kembali menyabet ke kepala lawan, agaknya Siao Seng Chu sengaja hendak pamer ke pandayanya kembali orang bersama kursinya meloncat setingginya dan melayang lewat di atas sameran tongkat musuh. Melihat gerakannya yang aneh lagi gesit itu, meski duduk di atas kursi, tapi tiada bedanya seperti orang berdiri saja, tanpa terasa semua orang sama bersorak memuji. Hoan Itong tak berani ceroboh lagi menghadapi lawan yang lihai itu, ia putar tongkatnya sedemikian cepat, ia pikir untuk menghantam tubuh orang jelas sukar, kalau dapat menghancurkan kursinya rasanya lebih baik. Karena itu tongkatnya terus mengincar untuk menyabet kursi lawan. Siapa tahu ilmu silat Siao Seng Chu sungguh mahasakti, gunting di tangan kanan terus mengincar jenggot lawan, sedangkan tangan kiri selalu berusaha hendak merampas tongkat baja. Kedua orang terus berkisar kian kemari di ruangan tamu yang luas itu, dalam sekejap saja berpuluh jurus sudah berlangsung, tampaknya kedua orang sama kuat dan belum ada yang lebih unggul, tapi Siao Seng Chu yang tetap berduduk saja di kursinya, serangan Hoat Itong ternyata disepelekan olehnya. Diam-diam Kim Lun Hoatong dan lainnya terkejut, mereka tidak mengira Siao Seng Chu yang lebih mirip mayat hidup itu ternyata memiliki kepandayan sehebat ini. Setelah belasan jurus lagi, tongkat Hoat Itong masih terus mengincar dan menyabet kursi lawan, terdengar suara kaki kursi yang mengetok lantai riu ramai tiada hentinya dan makin lama makin cepat. Mendadak Seng Kok Chu berseru kepada Hoat Itong, jangan hantam kursinya, kau pasti bukan tandingannya. Hoat Itong melengat, tapi segera ia menyadari peringatan Seng Guru, ia pikir, ya, dia duduk di atas kursi barulah aku sanggup menandingi dia dengan sama kuat, apabila kursinya hancur dan dia berdiri di tanah, mungkin dalam beberapa jurus saja jenggotku pasti sudah terpotong oleh guntingnya. Cepat ia ganti permainan tongkatnya dan diputar semakin cepat sehingga tubuhnya yang pendek itu seolah-olah terbungkus oleh sinar tongkat, sedangkan di luar gulungan sinar perak itu adalah sesosok bayangan orang yang mirip mayat hidup sedang berlompatan, pemandangan demikian menjadi sangat aneh dan menarik. Rupanya Seng Kok Chu Tau Siau Seng Chu sengaja hendak mempermainkan lawannya, kalau berlangsung lagi, sebentar Hoat Itong pasti akan kecundang. Segera ia berbangkit dan melangkah maju, katanya, L.T. Ong, kau bukan tandingan orang kosen ini, mundur saja kau. Karena perintah Seng Guru itu, Hoat Itong mengiakan dengan suara keras, tongkatnya ditarik dan segera ia hendak mengundurkan diri. Tak terduga Siau Seng Chu terus berteriak, tidak boleh. Tidak boleh mendadak tubuhnya melayang maju. Meninggalkan kursinya terus menubruk ke atas batang tongkat. Terdengarlah suara kerak yang keras, kursi terhantam hancur oleh hujung tongkat Hoan Itong, namun berbareng itu batang tongkat juga kena ditahan ke bawah oleh tangan kiri Siau Seng Chu terus diinjak dengan kaki kiri, menyusul gunting raksasa di tangan kanan terbuka, jenggot Hoan Leong yang panjang legam itu sudah terjepit pada mati guntingnya, sekali gunting dikasipkan, tanpa ampun jenggot yang indah menarik itu pasti akan putus. Tak taunya jenggot panjang yang dipelihara Hoan Itong itu sesungguhnya juga semacam senjata yang mahalihai, daya gunanya serupa dengan ruyung, cambuk dan sebagainya, terlihat sedikit Hoan Itong menggeleng kepalanya, serentak jenggotnya yang panjang itu terus menguntir dan terlepas dari mati gunting, malahan sempat pula balas melilit gunting lawan, menyusul kepalanya mendungak ke belakang, dengan tenaga maha kuatia membetot untuk rebut gunting musuh. Hayah, cebol tua, jenggotmu sungguh nih hai, kagum sekali aku seru Siau Seng Chu sambil bertahan sekuatnya. Begitulah jadinya jenggot seorang membelit pada gunting dengan kencang, sebaliknya seorang lain menahan batang tongkat dengan sebelah kaki dan tangan, seketika keduanya sukar melepaskan diri. Haha, menarik. Menarik seru Siau Seng Chu dengan tertawa gembira. Pada saat itulah sekonyong-konyong berkelebat sesosok bayangan orang, cepat luar biasa seorang telah menerjang. Masuk, sekaligus kedua tangannya menghantam punggung Siau Seng Chu. Siapa itu bentak Seng Kok Chu? Sergapan yang cepat dan ganas itu tampaknya pasti akan kena pada sasarannya, namun kembali Siau Seng Chu memperlihatkan kepandainya yang luar biasa, tangan kirinya membalik ke belakang, dengan mudah saja ia telah dapat mematahkan tenaga pukulan musuh yang menyerangnya itu. Keparat, Jahanam teriak penyergap itu dengan gusar biar kuadu jiwa dengan kau. Waktu N.I.O. Ko dan lainnya mengawasi penyergap ini, mereka menjadi kaget dan heran, Hi, Siau Seng Chu seru mereka berbareng. Kiranya penyergap ini juga Siau Seng Chu yang sudah mereka kenal itu, mengapa dia bisa berubah menjadi dua dan sebab apada menyergap pada dirinya sendiri yang kembar itu seketika mereka menjadi bingung. Setelah diamat amati pula, orang yang lagi bergelut dengan Ho Anitong itu memang jelas memakai dandanan Siau Seng Chu, pakaiannya, sepatunya dan topinya, semuanya persis, tapi wajahnya ternyata berbeda daripada wajah asli Siau Seng Chu meski air mukanya juga kaku pucat sebagai mayat. Sebaliknya wajah orang yang datang belakangan itu persis dengan Siau Seng Chu yang sudah mereka kenal. Hanya baju yang dipakainya berwarna hijau seperti seragam yang dipakai orang-orang di Cui Siang Kok ini. N.Y.O. Ko dan Kim Lun Ho at Ong sama-sama dapat berpikir cepat, sejenak saja mereka sudah dapat menerka apa yang terjadi sebenarnya. Sementara itu Siau Seng Chu yang berbaju hijau tua dengan kedua tangan yang kurus laksana cakar itu kembali mencengkeram lagi ke punggung Siau Seng Chu yang memegang gunting sambil berteriak, keparat. Main curang, jago macam apa kau? Ho Anitong heran dan kejut juga meski mendapatkan bala bantuan, Walau orang mengenakan seragam hijau, tapi mukanya tak dikenal sementara ia mundur ke pinggir dan menyaksikan kedua orang yang menyerupai mayat hidup itu saling labrak dengan serunya. Kini N.Y.O. Ko sudah dapat menduga bahwa orang yang memegang gunting itu pasti telah mencuri kedok kulit manusia pemberian Tia yang tempoh hari dan dipakainya, lalu ganti pakaian Siau Seng Chu dan sengaja mengacau ke ruangan ini soalnya wajah Siau Seng Chu memang kaku seperti orang mati, maka sejak mula tiada orang yang memperhatikannya. Setelah mengamat-amati sekian lama dan dapat mengenali gaya ilmu silat orang bergunting itu, segera N.Y.O. Ko berseru, hai, Tiu Pek, Tong, kembalikan kedok dan guntingku berbareng ia melompat maju untuk merebut gunting. Kiranya orang itu memang betul Tiu Pek, Tong adanya, dia tertawan oleh keempat murid C.Y.O. Ko dengan jaring ikan, meski wataknya nakal dan jahil, tapi ilmunya memang mahasakti, sedikit meleng saja keempat orang itu segera Tiu Pek, Tong berhasil lolos dengan membobol jaring, akibatnya, Seng Kok Chu menghukum keempat orang itu dengan hukum panggang. Tiu Pek, Tong tidak lantas kabur, dia sembunyi di suatu tempat, dia memang sengaja hendak mengobrak abrik lembah sunyi itu. Tapi segera dia lihat N.Y.O. Ko bernam juga datang ke situ, malamnya dia melakukan sergapan, Siaw Seng Chu diculitnya hingga tak bisa berkutik, lalu dipindahkan keluar rumah dan dilucuti pakaiannya untuk dipakai sendiri. Karena ginkangnya mahasakti, pergi datang tanpa suara dan tak meninggalkan bekas, maka dalam tidurnya Siaw Seng Chu kena dikerjai, bahkan Kim Lun Ho Atong dan lainnya juga tidak mengetahui akan kejadian itu. Setelah mengganti pakaian Siaw Seng Chu, lalu Siu Pek Tong masuk lagi ke rumah itu dan tidur di sisi N.Y.O. Ko, kesempatan itu digunakan pula untuk menggerayangi rangsel pemuda itu, gunting dan kedok kulit dapat dicurinya. Esoknya ternyata semua orang juga belum menyadari akan perbuatan Siu Pek Tong itu. Sudah tentu Siaw Seng Chu berusaha melepaskan diri dari tutukan Siu Pek Ehong, tapi lantaran ilmu Tiam Hiat yang digunakan Siu Pek Tong itu sangat lihai, sampai 3-4 jam kemudian barulah Siaw Seng Chu berhasil melancarkan jalan darah dan dapat bergerak kembali. Sementara itu tubuhnya hanya memakai baju dan celana dalam saja, sudah tentu dia sangat dongkol dan murka. Ketika kebetulan seorang murid Cui Sian Kok lewat di situ, secepat kilat ia merobohkannya dan merampas bajunya untuk dipakai, lalu memburu ke rumah batu yang besar itu. Pada saat itu dilihatnya Siu Pek Tong dengan memakai bajunya sendiri sedang bertempur sengit dengan Ho An Ito. Dengan murka ia terus menerjang maju, sekaligus ia ingin membinasakan Siu Pek Tong dengan pukulannya yang dasyat, beberapa jurus kemudian lalu N.I.O.K.O. juga ikut maju mengeroyok. Tapi Ciu Pek Tong mempunyai kepandayan khas yang dilatihnya ketika dia disekap di Toho Atu dahulu oleh Wiyok Su, yaitu dua tangan memainkan silat yang berbeda, maka dengan tangan kiri ia layani N.I.O.K.O., sedang tangan kanan dengan gunting dia lawan Siaw Seng Chu, guntingnya sebentar terbuka dan sebentar terkatup. Betapapun Siaw Seng Chu tidak berani sembarangan mendekat. Maklumlah, gunting itu amat besar, kalau mati gunting terbuka, jaraknya hampir setengah meter, kalau saja leher tergunting, mustahil kepala takkan berpisah dengan tuannya, karenanya, meski Siaw Seng Chu sangat murka, tapi ia pun tidak berani sembarangan melancarkan serangan. Dalam pada itu Seng Kok Chu masih terus mengikuti pertarungan sengit itu. Sudah turun temurun Kok Chu itu menetap di lembah sunyi ini, ilmu silat keluarganya juga turun temurun semakin hebat. Pada umumnya ada kebiasaan buruk dalam dunia persilatan, lantaran khawatir muridnya kelak berhianat atau murtad, maka seringkali Seng Guru menyimpan beberapa jurus rahasia untuk menjaga kemungkinan penghianatan murid. Karena itu, beberapa keturunan saja ilmu silatnya semakin berkurang dan akhirnya habis sama sekali. Ciri demikian tak berlaku dalam ilmu silat keturunan. Seng Ayah mengajarkan kepada anak atau Seng Kakek mengajarkan kepada cucu pasti takkan menahan jurus simpanan, malahan setelah beberapa keturunan seringkali timbul satu dua. Angkatan yang berbakat dan pintar menciptakan jurus baru sehingga satu turunan lebih hebat daripada angkatan yang lebih tua. Begitulah dengan Kok Chu ini, ilmu silatnya kini boleh dikatakan jauh lebih lihai daripada leluhurnya, ia yakin bila dirinya keluar lembah, ilmu silatnya pasti dapat menjagoi dunia. Siapa aduga lembah yang aman tentram ini mendadak kedatangan Ciu Pek Tong sehingga suasana menjadi kacau balau, ia sudah kagum ketika menyaksikan pertarungan Ciu Pek Tong dengan Ho Anitong, kini melihat anak tua nakal itu menempur dua orang dengan dua tangan yang bermain silat dengan kera yang berbeda, malahan sedikit pun tidak tampak lebih lemah dari kedua iawannya, sungguh Seng Kok Chu menjadi kagum tak terhingga. Dilihatnya pula ilmu silat Sio Seng Chu sangat ganas, serangannya tak kenal ampun sedangkan gerak gukrik N.Y.O. Ko tenang halus dan tenang, tapi tidak kurang lihainya. Diam-diam Kok Chu itu harus mengakui bahwa dunia seluas ini ternyata tidak sedikit terdapat orang kosen. Segera ia berdiri dengan suara lantang ia berkata, harap kalian bertiga suka berhenti dulu titik. Berbareng N.Y.O. Ko dan Sio Seng Chu melompat mundur, Ciu Pek Tong lantas menanggalkan kedok kulit, berikut guntingnya terus dilemparkan kepada N.Y.O. Ko sambil berkata, permainanku sudah cukup, aku hendak pergi saja. Sekali mengejot kaki seperti anak panah cepatnya dia terus meloncat ke atas Belanda rumah. Karena kedoknya ditanggalkan, dengan sendirinya wajah aslinya lantas kelihatan. Keruan gemparlah para anak murid Cui Sian Kok setelah mengenali siapa dia. Ayah, orang tua inilah seru Kong Sun Lik O. Sementara itu Ciu Pek Tong sedang bergelak tertawa sambil duduk mengangkang di atas Belandar. Tinggi Belandar rumah itu sedikitnya 5-6 meter dari permukaan tanah, biarpun di ruangan itu tidak sedikit terdapat tokoh terkemuka, terasa sukar juga kalau ingin sekali lompat mencapai Belandar itu. Ho Ani Tong adalah murid pertama Cui Sian Kok, usianya bahkan lebih tua daripada Seng Guru, dalam hal ilmu silat, kecuali Seng Kok Cudi Allah terhitung nomor 1, kini berulang dia dipermainkan oleh Ciu Pek Tong, tentu saja dia murka walaupun tubuhnya cebol, tapi dia mahir memanjat sekali lompat ia rangkul rata-rata yang ruangan itu terus memanjat ke atas segesit kera. Dasar watak Ciu Pek Tong paling suka cari gara-gara, dia paling senang kalau ada orang mau main gila dengan dia, maka ia menjadi gembira melihat Ho Ani Tong memanjat ke atas, belum lagi kakek cebol itu mencapai Belandar, lebih dulu ia sudah menjulurkan tangannya untuk menariknya ke atas. Sudah tentu Ho Ani Tong tidak tahu tujuan Ciu Pek Tong sebenarnya baik, melihat tangan orang menjulur, segera ia menutup tai lenghiat pada pergelangan tangannya. Namun ilmu silat Ciu Pek Tong sudah mencapai tingkatan yang mahasakti sedikit merasakan sesuatu, segera ia menutup hiatu yang hendak ditutup itu dan mengendorkan. Urat dagingnya, karena itu tusukan Ho Ani Tong itu laksana mengenai kapas yang lunak, cepat ia menarik kembali tangannya. Tapi Ciu Pek Tong sempat membaliki tangannya dan menepuk sekali pada tangan Ho Ani Tong sambil berseru, keplok ami-ami. Kakak makan nasi adik cebol minta istri. Dengan murka Ho Ani Tong menggelengkan kepalanya, jenggotnya yang panjang itu terus menyabet ke dada lawan, mendengar samberan angin yang keras itu, Ciu Pek Tong tahu betapa lihainya jenggot lawan, cepat ia melompat mundur, dengan tangan kiri berpegangan pada belandar, tubuhnya bergantungan seperti anak sedang menayunan. Siu Siang Chu yakin Ho Ani Tong pasti bukan tandingan anak tua nakal itu, sekalipun dirinya ikut mengerubut juga sukar mengaiahkannya. Segera ia berpaling kepada Nimo Sing dan B Kong Cho, katanya, saudara Sing dan B, tua bangka ini tidak memandang sebelah metu kepada kita bernam sungguh keterlaluan. Watak Nimo Sing paling berangasan dan tidak tahan dibakar, sedangkan pikiran B Kong Cho sangat sederhana dan tidak dapat menimbang antara baik dan buruk, demi mendengar rombongannya bernam tidak dipandang sebelah mata, serentak mereka menjadi gusar dan melompat ke atas untuk menangkap kaki Chiu Pek Tong. Namun dengan jenaka Chiu Pek Tong mengayun kakinya untuk menggoda, tapi sebenarnya menendang dengan tepat ke arah yang mematikan pada tangan Nimo Sing dan B Kong Cho sehingga gagal total usaha kedua orang itu. L.N. Heng, apakah kau sendiri hanya mau menonton saja jengek Xiao Xiang Chu terhadapin Kek Si tersenyum dan menjawab, baiklah, siakan Xiao Heng maju lebih dulu, segera aku menyusul. Xiao Xiang Chu bersuit aneh menyeramkan, mendadak ia melompat ke atas, kedua kakinya tidak nampak nemekuk, tubuhnya kaku lurus, kedua tangan juga menjulur lempeng ke atas terus mencengkeram ke perut Chiu Pek Tong, gaya ilmu silat yang diperlihatkannya ini ternyata tiada ubahnya seperti mayat hidup. Melihat tibanya serangan, cepat Chiu Pek Tong mengerutkan tubuhnya, tangan kiri berganti tangan kanan dan tetap bergelantungan di Belandar. Serangan Xiao Xiang Chu menjadi luput, ia tak dapat berhenti di udara, terpaksa anjlok ke bawah. Siapa saja kalau jatuh ke bawah dari ketinggian begitu tentu kedua kakinya akan menekuk agar tidak keseloh dan terluka, tapi gaya Xiao Xiang Chu sungguh istimewa, seluruh tubuhnya tetap kaku seperti sepotong kayu saja, begitu kaki menyentuh lantai, tok, kembali ia meloncat lagi ke atas. Begitulah, jadinya Ho Anitong merangkul pada tiang dan mengayun jenggotnya untuk menyerang, sedangkan Xiao Xiang Chu, Nimo Xing dan Be Kong Cho bertiga berloncatan naik turun bergantian menyerang dari bawah ke atas. Situa ini sungguh luar biasa, biar aku pun ikut bikin ramai kata In Kek Si, tangannya merogoh saku sejenak kemudian tertampaklah sinar kemiluan menyilaukan mata, tahu-tahu tangan In Kek Si sudah bertambah sebuah ruyung. Lemas yang terbuat dari benang emas dan perak penuh bertaburkan batu permata pula. Sebenarnya tokoh selihai In Kek Si, melulu bertangan kosong saja sudah jarang ada tandingannya, ruyung bertaburkan batu permata demikian tidak lebih hanya pameran akan kekayaannya saja. Ia pikir untuk menyerang Ciu Pek Tong yang berada tinggi di atas itu jelas tidak mudah, maka dengan ruyungnya itu ia coba menyerang bagian bawah lawan. N.I.O. Ko tertarik oleh pertarungan lucu ini, ia pikir dengan kepandaian kelima orang itu ternyata tidak mampu mengalahkan seorang lawan tong, kalau aku tidak dapat menang dengan kera istimewa tentu takkan membuat takluk orang Iain. Setelah berpikir begitu, segera ia memakai kedoknya yang tipis itu, menirukan gaya Siao Xiangcu yang mengatakan itu, ia jemput tongkat Bajaho Atitong tadi sekali tongkat itu menahan di lantai, tubuhnya terus mengapung ke atas. Panjang tongkat itu 2 meteran, ditambah loncatannya, maka tubuh N.I.O. Ko kini hampir sama tingginya dengan Ciu Pek Tong yang bergelantungan di Belandar itu. Awas gunting, lo wantong seru N.I.O. Ko samibil mengarahkan guntingnya untuk memotong jenggot Ciu Pek Tong. Bukannya marah, sebaliknya Ciu Pek Tong malah senang akan serangan itu, ia miringkan kepalanya untuk menghindari guntingan itu dan berseru, bagus sekali caramu ini, adik cilik. Tanda seru, lo wantong, aku kan tidak bersalah padamu, mengapa kau main gila dengan aku kata N.I.O. Ko. Ada Ubi ada Tails, diberi harus membalas jawab Ciu Pek Tong dengan tertawa, kau kan tidak rugi, mungkin mendapat untung malahan tidak tahu. Ada Ubi ada talas apa maksudmu tanyanya. Kelah kau tentu akan tahu sendiri sekarang tidak perlu banyak omong, jawab Ciu Pek Tong dengan tertawa, sementara itu Ruyung N.I.O. Kek Si sedang menyamber ke arahnya, segera sebelah tangannya meraup untuk menangkapnya. Namun Ruyung N.I.O. Kek Si yang lemas itu terus membelit untuk menghantam punggung tangannya, sedangkan tubuhnya telah anjlok ke bawah. Dalam pada itu jenggot Ho Anitong yang panjang juga telah menyabet tiba, kini Ho Anitong juga bergelantungan pada Belandar, kedua tangannya memegang Belandar itu, melulu jenggotnya saja yang digunakan menyerang musuh. Eh kiranya jenggotmu sebanyak ini pula daya gunanya, Ujar Ciu Pek Tong tertawa, ia pun menirukan kera orang dan mengayunkan jenggot sendiri ke arah lawan. Tapi panjang jenggotnya tiada separuh panjang jenggot Ho Anitong, pula tak pernah berlatih akan kegunaannya sebagai senjata, dengan sendirinya sabetan jenggotnya ini tidak berguna, seret, pipinya malah kena tersabet oleh jenggot lawan sehingga terasa panas pedas kesakitan, untung lukangnya sangat tinggi kalau tidak pasti akan kelengar seketika dan terbanting ke bawah. Walaupun merasakan pil pahit, tapi lawan tong tidak menjadi gusar, sebaliknya malah timbul rasa laparnya kepada Ho Anitong, katanya, jenggot panjang, sungguh lihai kau, jenggotku tak dapat menandingi jenggotmu, sudahlah, kita tak perlu bertanding lagi. Tapi Ho Anitong ternyata tidak mau kompromi, kembali jenggotnya menyabet pula, kini Ciu Pek Tong tak berani melawannya lagi dengan jenggot, segera ia melancarkan gaya pukulan Hong Beng Kun, angin pukulannya yang keras membuat jenggot Ho Anitong terpencar dan melayang ke samping, kebetulan saat itu Be Kong Chow lagi meloncat ke atas untuk menyerang Ciu Pek Tong, maka jenggot Ho Anitong tepat menyabet pada muka Be Kong Chow. Cepat Be Kong Chow pejamkan mata, muka terasa gatal pedas pula, dalam keadaan mata, tertutup Be Kong Chow memegang sekenanya sehingga jenggot Ho Anitong itu kena dicengkeramnya. Sebenarnya jenggot Ho Anitong dapat melilit seperti barang hidup, tapi lantaran tenaga pukulan Ciu Pek Tiong tadi, Ho Anitong tak dapat mengendalikan lagi jenggotnya, sehingga kena dipegang Be Kong Chow, dalam kagetnya cepat Ho Anitong membetut sekuatnya, tapi Be Kong Chow juga menarik sekencangnya ketika tubuhnya anjlok ke bawah sehingga kedua orang akhirnya terbanting ke tanah. Tubuh Be Kong Chow segede kebau, kulit kasar daging tebal, dia tidak teriak merasakan sakit, tubuh Ho Anitong tepat terbanting menindih badan Be Kong Chow, ia menjadi gusar dan membentak, Hi, apa-apaan kau? Lekas lepaskan jenggotku. Tanda seru. Duduk di atas merlandar, Cui Pek Tiong mempermainkan lawan-lawan yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia pesilatan secara lucu dan nakal. Bantingan itu tidak dirasakan oleh Be Kong Chow, tapi perutnya terinjak oleh Ho Anitong, rasanya tentu tidak enak, ia menjadi gusar juga dan batas membentak, aku justru tidak mau lepas, kau mau apa berbareng itu. Tangannya terus memutar sehingga jenggot orang malahan melilit beberapa kali lagi pada tangannya. Dengan gemas Ho Anitong terus memukul ke muka lawan, Be Kong Chow cepat miringkan kepalanya. Tak terduga pukulan Ho Anitong itu cuma pura-pura saja, kepalan lain mendadak menyam bertiba, blok, dengan tepat hidung Be Kong Chow kerah ditonjok sehingga berdarah, sambil berkau-kau kesakitan Be Kong Chow juga balas menjotos satu kali. Bicara tentang ilmu silat sebenarnya Ho Anitong jauh lebih tinggi, celakanya jenggotnya terlilit pada tangan lawan sehingga kepalanya tidak leluasa bergerak, karena itu jotosan Be Kong Chow juga tepat mengenai tulang pipinya dan matang biru. Begitulah yang satu tinggi dan yang lain pendek lantas main baku hantam, meski tubuh Ho Anitong menindih di atas, tapi tetap sukar meloloskan diri dari betotan lawan yang terus menarik kencang jenggotnya itu. Melihat suasana kacau balau, rombongannya berenam ternyata tidak dapat berkutik menghadapi seorang anak tua nakal, betapapun terasa memalukan maka Kim Lun Ho Atong tidak dapat tinggal diam iagi, segera ia mengeluarkan dua buah gelang, satu perak dan satu lagi tembaga, sekaligus kedua gelang atau roda itu disambitkan dari kanan-kiri dan menerbitkan suara mendenging. Barang apa ini kata Chiu Pek Tong, ia tidak tahu lihainya senjata orang, maka tangannya terus meraih dan bermaksud menangkapnya. Betapapun N.I.O.K.O. menaruh simpati kepada Chiu Pek Tong yang polos itu, cepat ia memperingatkan, Hei, jangan dipegang berbareng pula ia lemparkan tongkat baja yang dipegangnya itu ke atas, maka terdengarlah suara gemerantang nyaring, tongkat baja yang panjang itu tertumbuk hingga terpental ke sudut ruangan sana, sebaliknya arah gelang tembaga ik terbentur itu tidak berubah dan masih tetap berputar menyamber ke atas belandar. Baru sekarang Chiu Pek Tong tahu si Hwasyo besar ini tidak boleh diremahkan, ia pikir kalau dikerubuti jelas dirinya sukar melayani segera ia berjumpalitan turun ke bawah dan berseru, maaf, Lawan Tong tak dapat menemani lebih lama, besok saja kita main-main lagi. Habis berkata ia terus berlari ke pintu ruangan tamu, tapi dilihatnya empat orang berseragam hijau telah mengadangnya di situ dengan mementang sebuah jaring ikan. Chiu Pek Tong sudah merasakan lihainya jaring begitu, cepat ia membelok ke kanan dan bermaksud menerobos keluar melalui indola, tapi bayangan hijau lantas berkelebat, kembali sebuah jaring merintangi jalannya. Setelah melompat kembali ke tengah ruangan, Chiu Pek Tong melihat keempat penjuru sudah terentang oleh jaring ikan sehingga jalan lolosnya menjadi buntu. Segeranya melompat lagi ke atas belandar, dengan hantaman dari jauh ia bikin atap rumah berlubang besar maksudnya hendak menerobos keluar melalui lubang itu, tapi baru saja ia mendongak, dilihatnya di atas juga sudah terpasang sebuah jaring ikan. Terpaksa ia melompat turun ke bawah, katanya dengan tertawa sambil menuding si Kok Chu, Hi, untuk apakah kau menahan diriku disini? Setiap hari melulu minum air tawar dan makan beras mentah, memangnya Lawan Tong dapat kau pihara sampai tua? Kok Chu itu menjawab dengan dingin, asalkan kau tinggalkan kitab dan obat yang kau ambil itu, segera kau boleh pergi dari sini. Chiu Pek Tong menjadi heran, katanya, untuk apa ku ambil kitab dan obatmu segala seumpama mampu berlatih sehingga selihai kau juga aku tidak kepingin. Seng Kok Chu melangkah pelahan ke tengah ruangan, ia kebut-kebut debu pada baju sendiri, lalu berkata, jika sekarang bukan hari bahagiaku, tentu aku akan minta petunjuk beberapa jurus padamu, sebaiknya kau tinggalkan barang yang kau ambil itu dan kau boleh pergi dengan bebas. Dengan gusar Chiu Pek Tong berteriak, jadi kau tetap menuduh aku mencuri barangmu. Huh, memangnya apa barangmu yang berharga sehingga aku perlu mencurinya? Ini, boleh kau periksa sembari berbicara dengan cepat. Ia terus membuka baju sendiri sepotong demi sepotong, dalam sekejap saja sudah telanjang bulat. Berulang Seng Kok Chu membentak agar Chiu Pek Tong menghentikan perbuatannya, tapi anak tua nakal itu tidak. Ambil pusing, ia pentang dan membaliki baju celananya, memang benar tiada sesuatu benda apapun juga. Sudah tentu anak murid perempuan yang hadir di situ menjadi kikuk dan sama berpaling kejurusan lain. Kelakuan Chiu Pek Tong ini sungguh sama sekali tak terduga oleh Seng Kok Chu, ia pun ragu apakah benar Chiu Pek Tong tidak mencuri barangnya yang hilang itu, padahal barang-barang itu besar sangkut pautnya dengan cui Sian Kok ini. Selagi Seng Kok Chu termenung sangsi tiba-tiba Chiu Pek Tong bertepuk tangan dan berseru, Hi, usiamu sudah cukup tua, mengapa kau tidak tahu harga diri ngomong sesukanya, berbuat seenak sendiri di depan umum melakukan hal memalukan begini sungguh menggelikan. Ucapan itu sebenarnya lebih tepat ditujukan kepada Chiu Pek Tong sendiri tapi justru dia mendahului omong, keruan Kongsun Kok Chu itu dibuat serba salah dan tak dapat membuka suara, ketika melihat Ho Anitong dan Be Kong Cho masih bergumul di lantai, segera ia membentaknya agar lekas berdiri. Padahal bukanlah Ho Anitong tidak mau melepaskan diri soalnya jenggotnya terilit di tangan Be Kong Cho dan sukar melepaskan diri. Dalam pada itu sambil mengernyitkan dahinya Kongsun Kok Chu menuding Chiu Pek Tong dan mendamperatnya. Kukira yang tidak tahu malu adalah kau sendiri. Memangnya aku kenapa jawab Chiu Pek Tong, aku dilahirkan dengan bugil, sekarang aku telanjang bulat, putih bersih, apanya yang salah sebaliknya kau sudah tua dan masih ingin mengawini seorang perawan muda sebagai istri, hehehe, sungguh mentertawakan. Ucapan ini laksana palu besar yang menghantam dada Kongsun Kok Chu itu, seketika mukanya yang kuning itu bersemu merah dan tak dapat menjawab. Mendadak Chiu Pek Tong berteriak, hayah, celaka. Tidak pakai baju, bisa masuk angin ih berbareng ia terus menerjang keluar. Ketika mendadak melihat bayangan orang berkelebat ke arahnya, empat murid berbaju hijau yang siap di dekat pintu itu cepat bergerak dan mementang jaring, sekaligus jaring terus menutup ke atas kepala orang, terasa sasarannya berontak di dalam jala, maka cepat keempat orang itu mengikat kencang empat ujung jaring dan diseret ke depan Seng Kok Chu. Jala ikan itu terbuat dari benang emas yang halus dan iemas, sekalipun golok dan pedang pusaka juga sukar membobolnya, apalagi gerakan keempat orang itu sangat cepat dan lihai, biar tokoh maha hebat juga sukar menghadapinya. Begitulah keempat orang itu sangat senang karena berhasil menawan sasarannya sehingga mereka pun tidak memperhatikan lagi siapa sebenarnya yang terjaring itu, tapi ketika mendadak nampak air muka Seng Kok Chu bersungut dari menatap tajam jaring mereka, cepat mereka pun menunduk dan mereka menjadi kaget hingga berkeringat dingin, cepat pula mereka membuka jaring dan membebaskan dua orang yang sedang bergumul. Siapa lagi mereka kalau bukan Ho Anitong dan Bekong Chow? Kiranya tiada seorang pun yang menduga bahwa dalam keadaan telanjang bulat Ciu Pek Tong berani menerjang keluar semen dadak itu. Karena gerakannya secepat kilat, sekali samberia tarik kedua orang yang sedang bergumul itu terus dilemparkan ke dalam jaring. Selagi keempat murid Cui Sianko itu sibuk mengencangkan ikatan jaring mereka, secepat angin Ciu Pek Tong terus menyelingap keluar, gerakan aneh dan maha cepat ini sungguh luar biasa dan mahalihai. Gara-gara perbuatan lawan Tong Ciu Pek Tong ini, tidak cuma Seng Kok Chu saja yang kebobolan, bahkan mereka Kim Lun Ho Atong dan kawannya juga merasa malu, masakah gabungan tokoh kelas wahid seperti mereka ini ternyata tidak mampu menangkap seorang tua yang gila-gilaan itu, sungguh terlalu tidak becus. Hanya Nye Oko saja yang kagum sekali terhadap kepandaian Ciu Pek Tong, tadi ia sudah bertekad akan menolong anak tua nakal itu apabila sampai tertawan, tapi kini Ciu Pek Tong sendiri dapat meloloskan diri, diam-diamen Ye Oko bersyukur dan lega. Tujuan Kim Lun Ho Atong sebenarnya hendak mencari tahu seluk-beluk Seng Kok Chu, tapi setelah dikacau oleh Ciu Pek Tong, ia merasa rikuh untuk tinggal lebih lama lagi di situ, setelah berunding dengan Selao Seng Chu dan In Kek Si, lalu dia berbangkit dan mohon diri. Semula Kok Chu itu menyangka keerah merang ini adalah sekomplotan dengan Ciu Pek Tong, tapi kemudian melihat Siau Seng Chu, Bekong Chou dan lainnya menempur Ciu Pek Tong dengan sengit dan menggunakan kepandayan khas masing-masing yang lihai, tampaknya memang sengaja. Membantu pihak sendiri maka ia lantas memberi hormat dan berkata, ada sesuatu permintaanku yang tidak pantas, entah kalian bernam sudi menerimanya tidak? Asalkan kami sanggup, tentu akan kami terima, jawab Kim Lun Ho Atong. Begini, kata Seng Kok Chu, lewat lohor nanti adalah upacara pernikahanku yang kedua kalinya, maka inginku undang kalian ikut hadir memberi Ju Arestu, di lembah pegunungan ini selama beratus tahan jarang didatangi orang luar, kebetulan sekarang kalian hadir sekaligus, sungguh kurasakan sangat beruntung. Ada arak tidak nanti seru Bekong Chou. Belum lagi Seng Kok Chu menjawab, mendadak bayangan orang berkelebat masuklah seorang perempuan berbaju putih sambil bertanya, apakah orang yang mengacau sudah pergi? Kejut dan girang tidak kepalang N.I.O.K. melihat perempuan ini, cepat ia melompat maju dan menarik tangannya serta berseru, hei, kokoh, engkau juga datang ke sini sungguh payah ku cari kau sekian lamanya. Perempuan itu memandang sekejap kepada N.I.O.K. dengan air muka merasa heran, lalu menjawab, siapakah tuan? Kau memanggil apa padaku, N.I.O.K. terperanjatia coba mengamat-amati lagi perempuan ini, kelihatan wajahnya yang putih halus dan cantik, siapa lagi di akalau bukan Siauliong Li adanya? Tanpa ragu segera ia menjawab, Kokoh, aku ini N.I.O.K., masakah kau sudah pangling padaku? Kembali perempuan itu memandang sekejap kepadanya, lalu menjawab dengan dingin, selamanya aku tidak pernah kenal kau, mana ku berani dipanggil sebagai Kokoh? Berbereng ia terus melangkah ke depan dan duduk di sebelah Seng Kokcu. Wajah Seng Kokcu yang tadinya kaku dingin segera berubah berseri-seri akan kedatangan perempuan cantik itu, dia berkata kepada Kim Lun Ho Atong, lenilah bakal istriku yang upacara perkawinan kami segera akan dilangsungkan lewat lohor nanti. Habis berkata ia melirik sekejap ke arah N.I.O.K. seperti kurang senang akan kecerobohan pemuda itu yang salah mengenali orang. Keruan kejut N.I.O.K. tak terkatakan, serunya, Kokoh, masakah engkau ini bukan Siaw Leong Li? Memangnya kau bukan suhuku? Perempuan itu mengawasi N.I.O.K. sejenak air mukanya menampilkan perasaan heran dan bingung, sejenak kemudian barulah menjawab sambil menggeleng, bukan, siapakah Siaw Leong Li itu? Kedua tangan N.I.O.K. mengepal sekencangnya dan diremas-remas hingga lecat, benaknya terasa tawar sekali, ia tidak tahu apakah Seng Kokoh marah padanya sehingga tidak mau mengakui dia lagi, atau disebabkan berada di tempat berbahaya dan dia sengaja bersikap demikian untuk mencari. Selamat, atau barangkali di dunia ini benar-benar ada perempuan lain yang serupa dengan dia, meski N.I.O.K. biasanya pintar dan cerdik, tapi kini ia tak dapat mengendalikan pergolakan perasaannya teringat cintanya kepada Siaw Leong Li, dan tanpa terasa ia menjerit. Melihat pemuda itu bersikap kurang wajar, Kok Chu itu mengernyitkan dahi dan berkata pelahan kepada perempuan baju putih itu, Liu Ji, hari ini sungguh banyak orang yang aneh. Perempuan itu pun tidak menggubris padanya, pelahannya menuang secawan air dan diminum, sorot matanya mengerling semua orang, tapi sampai pada N.I.O.K. pandangnya menghindarkan pemuda itu dan tidak melihatnya lagi. Jika orang lain tentu akan bersikap tenang untuk melihat apa yang akan terjadi nanti, tapi dasar watak N.I.O.K. memang tidak sabaran, apalagi Kok Chu itu menyatakan akan menikah lewat lohor nanti, dalam keadaan bingung dan tak berdaya, N.I.O.K. coba berpaling dan tanya Kim Lun Ho Ato. Kau pernah bertanding dengan Su Hoku, tentu kau kenal dia dengan baik. Coba katakan, apakah aku salah mengenali dia? Ketika perempuan baju putih itu muncul tadi sebenarnya Kim Lun Ho Ato Ong sudah mengenal dia sebagai S.I.O.I.O.K. tapi Nona itu ternyata tidak mau guberis, meski N.I.O.K. telah menegurnya sendiri, di antara pasangan muda-mudi ini tentu terjadi pertengkaran, maka ia tersenyum dan menjawab, entahlah, aku pun tidak begitu ingat lagi. Sudah tentu jawaban Kim Lun Ho Ato Ong ini mempunyai dua maksud tujuan. Dia pernah dikalahkan oleh G.I.O.I.K. Yam Ho Ato yang dimainkan bersama antara N.I.O.K. dan S.I.O.L.I.O.K. I.I., kini kepandayan N.I.O.K. sudah jauh lebih maju lagi, kalau kedua muda-mudi itu bergabung, jelas dirinya lebih iabi bukan tandingan mereka. Tapi kalau kedua orang itu bertengkar biarpun bergabung lagi dan menempurnya, asalkan antara jiwa kedua orang itu sudah terjadi keretakan dan tidak dapat saling kontak, maka kesempatan untuk menang bagi dirinya menjadi sangat besar. Begitu I.I.I.O.K. menjadi melengak oleh jawaban Ho Ato Ong itu, tapi ia lantas paham juga maksud tujuan orang, pikirnya dengan mendongkol, hati manusia benar-benar keji dan culas, ketika kau terluka parah, aku pernah membantu menyembuhkan kau, tapi sekarang kau malah bermaksud membuat susah padaku. Melihat sorot metu kebencian I.I.I.O.K.O., Kim Lun Ho Ato'ng tahu pemuda itu merasa dendam padanya, elak pasti akan membahayakan, kalau ada kesempatan harus ku bereskan. Sekarang juga ia lantas balas menghormat Seng Kok Cu dan menjawab, kami berterima kasih atas undangan Kok Cu untuk menghadiri pernikahanmu, cuma kedatangan kami hanya kebetulan sehingga tidak membawa kado apapun, sungguh kami merasa tidak enak. Kok Cu itu merasa senang karena Kim Lun Ho Ato'ng dan rombongannya mau terima undangannya, segera ia memperkenalkan mereka kepada bakal istrinya, ketika giliran N.I.I.O.K.O., ia hanya menyebutnya S.I.I.O. saja, lalu tidak diberi tambahan keterangan I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. Kok Cu itu sama sekali tak terdengar olehnya. Kong Sun Lik Oh yang berdiri di belakang ayahnya dapat mengikuti gerak gerik N.Y.O. Ko itu, ia teringat ketika pemuda itu tertusuk duri bunga cinta segera merasa sakit karena timbul rasa rindunya, melihat gelagatnya sekarang apakah memang betul bakal Ibu Teriku ini adalah kekasihnya? Masakah bisa terjadi secara begini kebetulan, jangan-jangan kedatangan orang-orang ini justru disebabkan oleh bakal Ibu Teriku ini? Karena pikiran itu, Kong Sun Lik Oh coba mengawasi perempuan baju putih itu, terlihat air mukanya tenang-tenang saja, tidak merasa sukaria juga tidak merasa kikuk dan malu, sama sekali tidak mempersebagai seorang calon pengantin baru. Dalam pada itu N.Y.O. Ko merasakan dadanya sesak seakan-akan putus napasnya, tapi biarpun wataknya mudah terguncang perasaannya namun dia juga seorang yang pintar dan cerdik, ia pikir kalau Seng Kokoh tidak mau mengakui dia, bisa jadi kokoh mempunyai maksud tujuan tertentu, untuk ini aku harus menjajakinya dengan jalan lain. Segera ia berdiri dan memberi hormat kepada Seng Kok Chu, katanya dengan lantang, karena ada seorang sanak keluargaku yang mirip dengan wajah nyonya barumu, tadi aku salah mengenalinya untuk itu kemohon maaf. Ucapan yang cukup sopan ini diterima dengan baik oleh Kok Chu itu, sikapnya lantas berubah ramah juga, ia balas hormat dan menjawab, salah mengenali orang adalah kejadian biasa dan tidak ada persoalan maaf segala. Cuma, cuma di dunia ini ternyata ada orang lain lagi yang serupa bakal istriku tercinta ini, hal ini tidak hanya kebetulan saja tapi sesungguhnya teramat aneh. Di balik ucapannya ini dia ingin menyatakan bahwa di dunia ini mustahil ada wanita cantik lagi yang serupa dengan calon istrinya itu. Memangnya, maka aku pun sangat heran, ujaran Iye Oko. Maaf, apakah boleh ku tanya siapakah si nyonya yang terhormat? Dia Siliu, apakah kenalanmu itu juga Siliu? kata Seng Kok Chu dengan tersenyum. Oh, bukan, jawabin Iye Oko, diam-diam ia menimang-nimang mengapa Seng Kok Chu mengaku Siliu. Tapi, segera pikirannya tergerak, ah, soalnya aku Sien Iye Oko. Nyo Liu yang itu adalah nama pohon, jadi jelas Siao Leong Li mengaku Siliu karena dia belum lagi melupakan Iye Oko. Terpikir akan demikian, seketika jari Iye Oko kesakitan lagi. Melihat Iye Oko meringis menahan sakit, Kong Sun Lik Oh merasa kasihan dan sayang padanya, sorot matanya senantiasa mengikuti perubahan AII muka pemuda itu. Sekuatnya Nye Oko menahan rasa sakit bekerjanya racun bunga cinta, mendadak teringat lagi sesuatu olehnya, cepat ia. Tanya apakah nona Liu ini penduduk sekitar pegunungan ini? Entah care bagaimana Kok Chu berkenalan dengan dia? Sebenarnya Kok Chu itu juga sangat ingin tahu asal lusul bakal istrinya itu. Ia pikir bukan mustahil bocah ini memang kenal diuji dan dari dia nanti akan diperoleh keterangan lebih jelas mengenai asal lusul bakal istri itu. Segera ia menjawab, ya, pertemuan kami memang terjadi secara kebetulan setengah bulan yang lalu, ketika aku sedang mencari bahan obat di lareng gunung, kutemukan dia menggeletak di kaki gunung sana dalam keadaan terluka parah dan kempas-kempis. Setelah ku periksa dia, kiranya dia menderita kesusatan lantaran berlatih luwekang kurang tepat, aku lantas membawanya pulang dan mengobati dia dengan obat mujarab keluargaku yang sudah turun-temurun, jadi perkenalan kami ini boleh dikatakan secara kebetulan, itulah yang dikatakan kalau memang sudah jodoh. Oh, kiranya di dunia ini juga ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan nona Liu, ku kira hanya dapat disembuhkan dengan bantuan darah orang lain, kata N.I.E.O.K.O. Mendengar ucapan ini, mendadak perempuan itu menumpahkan darah segar sehingga bajunya yang putih itu berlepotan darah, semua orang menjerit kaget dan sama berbangkit. Kiranya nona Liu ini memang betul nama sama Ransiao Leong Li, setelah mendengar pembicaraan Wiyong tempoh hari itu, semalam suntuk ia tak dapat tidur, setelah dipikir bolak-balik, ia merasa kalau N.I.E.O.K.O. menjadi suami istri dengan dirinya, akibatnya pemuda itu akan dicaci maki orang dan hati sendiri merasa tidak enak jika keduanya mengasingkan diri di dalam kuburan kuno itu, lama-lama pemuda itu tentu akan kesal dan akhirnya bukan mustahil akan meninggalkannya. Namun cintanya terhadap N.I.E.O.K.O. sesungguhnya teramat mendalam, sebab itulah dia tegas memutuskan hubungan hal ini pun timbul dari cintanya yang suci murni dan demi kebahagiaan dan hari depan N.I.E.O.K.O. Begitulah seorang diri dia mengayunkan langkah tanpa arah tujuan di ladang sepi dan lereng, pegunungan, suatu hari ia berduduk bersemadi, mendadak pikirannya bergolak dan sukar diatasi, akibatnya luka dalam yang lama kambuh lagi. Untung Kok Chu Si Kong Sun itu kebetulan lewat di situ dan menolongnya, kalau tidak tentu Si O Leong Li sudah tewas di pegunungan sunyi itu. Kong Sun Kok Chu itu sudah lama menduda, Mi Iihat kecantikan Si O Leong Li yang tiada taranya itu, ia menjadi tertarik sebenarnya Si O Leong Ii sendiri juga sudah putus asa, tapi setelah dipikirkan lagi ketika dilamar oleh Kok Chu itu, ia pikir kalau sudah menjadi istri orang lain, jelas persoalannya dengan N.I.E.O.K.O. akan menjadi putus, apalagi Cui Si An Kho ini sangat sunyi dan terpencil, selanjutnya pasti tak akan bertemu lagi dengan pemuda itu. Siapa tahu mendadak muncul lawan Tong Chiu Pek Tong dan mengacaukan Cui Si An Kho itu dan memancing pula kedatangan N.I.E.O.K.O. Kini mendadak berhadapan dengan N.I.E.O.K.O. di tengah perjamuan, sungguh remuk rendam hati Si O Leong Li, pikirnya, aku sudah menerima lamaran orang dan segera akan menikah, lebih baik aku berlagak tidak kenal dia, biar dia pergi dari sini dengan gusar dan membenci diriku selama hidup. Sebab itulah dia tetap tidak menggubrisnya meski dilihatnya N.I.E.O.K.O. sangat cemas dan bingung, ketika mendadak N.I.E.O.K.O. berkata tentang penyembuhan dengan bantuan darah orang lain, segera teringat olehnya ketika dirinya terluka parah oleh kaum Tosu Coan Cinkas sehingga muntah darah, tapi tanpa menghiraukan keselamatan sendiri N.I.E.O.K.O. telah menyalurkan darah sendiri untuk menyelamatkan jiwanya, hal ini sungguh terukir mendalam di lubuk hatinya. Karena guncangan perasaan itulah seketika ia pun menumpahkan darah segar. Dengan wajah pucat lesi ia berbangkit dan bermaksud melangkah ke ruangan belakang Kong San Kok Cu cepat berkata padanya, duduk saja dan jangan bergerak agar tidak mengganggu urat nadi yang lain, lalu ia berpaling kepada N.I.E.O.K.O. dan berkata pula, sebaiknya kau pergi saja dan untuk selanjutnya janganlah datang lagi ke sini. Air matuh N.I.E.O.K.O. bercucuran, katanya kepada S.I.O.L.I.O.K.O. Kokoh, bila aku beranjak silakah kau mencaci dan memukul aku, sekalipun kau membunuh aku juga aku rela, tapi mengapa kau tidak mau mengakui diriku lagi? S.I.O.L.I.O.K.O. tidak menjawab, ia menunduk dan batuk pelahan beberapa kali. Sejak tadi Kong San Kok Cu sudah murka karena ucapan N.I.E.O.K.O. telah membuat S.I.O.L.I.O.K.O. muntah darah, tapi sebisanya ia bersabar, dengan suara geram ia berkata pula, jika kau tidak segera pergi, jangan kau menjalankan aku tidak kenal ampun. Tapi M.I.O.L.I.O.K.O. hanya menatap tajam kepada S.I.O.L.I.O.L.I. dan tidak menggubris Kong Sun Kok Cu, ia memohon pula, Kokoh, aku berjanji akan mendampingi kau selama hidup di kuburan kuno itu dan takkan menyesal, marilah kita berangkat sekarang. Pelahan S.I.O.L.I.O.L.I. mengangkat kepalanya, ia lihat sorot M.I.O.L.I.O.K.O. penuh rasa kasih sayang yang mendalam bercampurkan rasa sedih dan cemas tak terhingga, tanpa terasa hatinya bergoncang dan timbul niatnya akan terima ajakan N.I.O.K.O. itu, tapi segera terpikir lagi olehnya, tidak perpisahanku ini sudah kupikirkan dengan masak, bila aku tidak tahan sekejap ini, elak pasti akan bikin susah dia selama hidup. Karena itu, cepat ia berpaling lagi ke arah lain dan menghela nafas panjang, katanya, aku tidak kenal kau. Apa yang kau katakan sama sekali aku tidak paham, sebaiknya lekas kau pergi saja. Beberapa kalimat itu di ucapkannya dengan lemah dan lirih, namun penuh mengandung kasih sayang, kecuali orang dogol semacam Bekongco yang sama sekali tidak merasakannya, orang-orang lain segera mengetahui bahwa perasaan S.I.O.L.I.O.L.I. terhadap N.I.O.K.O. sesungguhnya sangat mesra, apa yang dikatakannya itu sesungguhnya bertentangan dengan pikirannya. Sudah tentu tidak kepala ngerasa cemburu Kongsun Kok Chu setelah mendengar perkataan itu, meski S.I.O.L.I.O.L.I. sudah menerima lamarannya dan bersedia menjadi istrinya, tapi belum pernah Nona itu mengecapkan sesuatu perkataan yang mesra padanya. Dengan geram ia melotot kepada N.I.O.K.O., dilihatnya pemuda itu memang gagah dan cakep, sesungguhnya memang pasangan yang sangat setimpal dengan S.I.O.L.I. Ia pikir kedua muda mudi itu mungkin memang sudah pacaran, entah pertengkaran urusan apa sehingga berpisah dan Li Uji mau terima lamaranku, tapi jelas hatinya belum melupakan kekasihnya yang lama. Teringat hal ini, tanpa terasa sorot, matanya memancarkan sinar kegusaran dan kebencian. Ho Anitong paling setia kepada S.I.I.O.L.I.L.I.T.N.I.O.K.O. telah mengacaukan rencana pernikahan gurunya, bahkan mengakibatkan bakal ibu guru itu muntah darah dan sang guru tetap bersabar saja, segera ia tampil ke muka dan membentak. Bocah S.I.I.O., jika kau tahu diri hendaklah lekas enyah dari sini, kok cu kami tidak menyukai tamu yang tidak kenal sopan santun macam kau. N.I.O. kau anggap tidak mendengar saja, dengan suara lembut ia berkata pula kepada S.I.O.L.I.L.I. Kokoh, apakah engkau benar-benar telah lupa kepadaku? Gusar sekali Ho Anitong, sebelah tangannya terus mencengkeram ke punggung N.I.O.K.O. dengan tenaga penuh, maksudnya sekali pegang segera N.I.O.K.O. hendak dilemparkannya keluar. Saat itu N.I.O.K.O. sedang bicara kepada S.I.O.L.I.L.I. dengan penuh perhatian, kejadian apa di luar itu sama sekali tidak dihiraukannya, ketika jari Ho Anitong menyentuh punggungnya barulah dia terkejut dan cepat mengerahkan tenaga untuk mengerutkan badan, seketika cengkeraman Ho Anitong mengenai tempat kosong, terdengar suara red baju bagian punggung N.I.O.K.O. telah terobek. Karena permohonan ayah yang berulang tefat tidak digubris oleh S.I.O.L.I. N.I.O.K.O. menjadi semakin cemas, apabila berada berduaan di dalam kuburan kuno, dengan sendirinya dah akan memohon dengan sabar, tapi kini berada di depan orang banyak, sedangkan Ho Anitong terus mengganggu. Keruan rasa gusar N.I.O.K.O. menjadi berpindah kepada kakek cebol itu, segera ia berpaling dari membentak, aku sedang bicara dengan kokoh, kenapa kau mengganggu saja? Dengan suara keras Ho Anitong balas membentak, kok cuh suruh kau enyah, kau dengar tidak? Kalau kau tetap membangkang, jangan kasalahkan kakekmu yang tidak kenal ampun lagi padamu. Aku justru tidak mau pergi, kau mau apa jawab N.I.O.K.O. dengan gusar. Selama kokoh masih di sini, aku pun akan tetap tinggal di sini. Biarpun aku mati dan mayatku menjadi abu juga tetap kuikut dia. Sudah tentu ucapan N.I.O.K.O. itu sengaja diperdengarkan kepada Siaw Leong Li. Ketika Kongsun kok cuh itu melirik wajah si nona, tertampak air matanya berlinang dan akhirnya menetes, sungguh pedih hatinya, rasa cemburunya terhadap N.I.O.K.O. juga semakin membakar, segera ia mengedipi Ho Anitong dan memberi tanda agar segera melancarkan serangan maut untuk membinasakan N.I.O.K.O. Tak terduga juga oleh Ho Anitong bahwa sengguru akan menyuruhnya membunuh pemuda itu, semula dia hanya bermaksud mengusirnya saja, tapi sengguru telah mendesaknya lagi, terpaksa ia angkat tongkatnya dan diketokan ke lantai hingga menerbitkan suaranya ring, bentaknya, apakah kau benar-benar tidak takut mati. Dalam pada itu N.I.O.K.O. merasakan darah panas, bergolak di rongga dadanya, seperti halnya S.I.O.L.I.O.L.I., rasanya darah itu akan tertumpah keluar. Kiranya aliran luekang ko bong pei itu sangat mengutamakan soal mengekang perasaan dan pengendalikan napsu, sebab itulah waktu S.I.O.L.I.O.L.I. diajarkan oleh gurunya dahulu, ia diharuskan menjauhi segala macam perasaan suka duka dan pengaruh dari I.I.U.R. Belakangan ketika S.I.O.L.I.O.L.I. tak dapat menahan perasaannya sehingga beberapa kali ia telah tumpah darah. N.I.O.K.O.S. sendiri mendapat ajaran dari S.I.O.L.I.O.L.I., aliran luekangnya sama, karena gejolak perasaannya itu, kini kaki dan tangannya terasa dingin dan darah hampir tersembur dari mulutnya. Ia menjadi nekat ingin mati saja di hadapan S.I.O.L.I.O.L.I.O.L.I. selagi padanya itu, tapi segera terpikir olehnya, betapa mesranya kokoh padaku biasanya, bahwa sekarang dia bersikap sedingin ini padaku, ku yakin pasti ada sebabmu sababnya, besar kemungkinan dia mendapat tekanan dari kokcu bangsa ini dan terpaksa tidak berani mengakui diriku. Kalau aku tidak bersabar dan cari jalan keluar, tentu sukar menghadapi orang-orang di sini. Karena pikiran itu, serentak semangat jantannya timbul, ia bertekad akan melabrak musuh dan menyelamatkan S.I.O.L.I.O.L.I. keluar dari tempat berbahaya ini. Segera ia mengumpulkan semangat dan menenangkan diri, kemudian ia tersenyum dan berkata kepada Ho Anitong, Hi, ada apa kau gembat-gembur tadi? Pegunungan sunyi seperti kuburan ini, kalau cuan muda mau datang masakah kau mampu mengalangi dan jika ku ingin pergi masakah kau dapat menahan diriku? Tadi semua orang menyaksikan keadaan N.I.O.K.O.L.I. yang sedih dan kalap seperti orang gila, tep mendadak bisa berubah menjadi sabar dan tenang sungguh mereka sangat heran. Karena Ho Anitong memang tiada maksud membunuh N.I.O.K.O.L.I. sebagaimana perintah Sang Guru, maka tongkatnya segera disabatkan ke kaki N.I.O.K.O.L.I. Oh kenal kepandayan Toa Suhengnya itu sangat lihai, meski tubuhnya pendek, tep memiliki tenaga raksasa pembawaan semalam pun menyaksikan ketahanan N.I.O.K.O.D. di garang di dalam rumah batu itu, luwakangnya jelas tidak rendah, tapi mengingat usianya yang masih muda, rasanya sukar melawan permainan tongkat Toa Suhengnya, apabila kedua orang sudah bergebrak untuk menolong pemuda itu pasti sangat sukar. Karena hasratnya ingin menolong N.I.O.K.O., walaupun nampak Seng Ayah sedang gusar, namun Kong Sun Lik Oh tetap nekat dan tampil ke muka, katanya kepada N.I.O.K.O., N.I.O.K.O., tiada gunanya kau buang waktu di sini dan mengorbankan jiwamu. N.I.O.K.O. hanya mengangguk dan tersenyum, jawabnya, terima kasih atas maksud baik nona, tapi aku ingin main-main beberapa jurus dengan si jenggot panjang ini, Eh, apakah kau suka mainan kuncir? Biar ku potong jenggot si cebol ini untukmu. Kejut sekali Kong Sun Lik Oh dan tidak berani menanggapi ucapan N.I.O.K.O. itu, ia anggap kelakar pemuda itu keterlaluan dan benar-benar sudah bosan hidup barangkali. Dalam pada itu Ho Anitong menjadi gusar juga karena jenggotnya itu diremahkan N.I.O.K.O., mendadak ia membuang tongkatnya dan melompat maju sambil membentak. Bocah kurang aja rasakan dulu jenggotku ini. Belum habis ucapannya, mendadak jenggot yang panjang itu menyabet ke muka si N.I.O.K.O.K.O. N.I.O.K.O. berkata dengan tertawa, lo wang tong tidak berhasil memotong jenggotmu, biarlah aku pun mencobanya. Segera ia mengeluarkan gunting raksasa dari rangselnya terus menggunting, tapi sekali miringkan kepalanya, Ho Anitong putar jenggotnya terus menghantam kepala lawan dengan kekuatan yang hebat. Cepat N.I.O.K.O.K.O. melompat ke samping, sebaliknya guntingnya terus membalik dan kreng, guntingnya telah mengatup. Kejut Ho Anitong tak terkatakan, secepat kilat ia berjumpalitan ke belakang, sedikit tayal saja jenggotnya pasti sudah tergunting putus. Sebenarnya gunting N.I.O.K.O.K.O. itu dia pesan dari Pang Bik Hang untuk digunakan melawan senjata kebut Li Bok Chiu, untuk itu dia sudah mempelajari gaya permainan kebut lawan dan kera, bagaimana guntingnya harus bekerja. Siapa tahu Li Bok Chiu yang diharapkan itu belum pernah bertemu, kini guntingnya harus menghadapi si kakek cebol yang menggunakan jenggot panjang sebagai senjata. N.I.O.K.O.K.O. sangat senang, ia yakin betapapun lihainya jenggot si kakek juga pasti tidak lebih lihai daripada kebut Li Bok Chiu, karena itu dia tidak menjadi gentar, guntingnya terus mendesak lawan. Ho Anitong sendiri sudah lebih 30 tahun menggunakan jenggotnya sebagai senjata, apalagi kedua tangannya juga ikut menyerang, tentu saja tambah lihai. Malahan Chiu Pek Tong yang mahasakti itu pun tidak berhasil menggunting jenggot Ho Anitong, maka semua orang menyangka N.I.O.K.O.K.O. pasti juga akan gagal. Tak terduga permainan gunting N.I.O.K.O.K.O. ternyata lebih lincah dan hidup serta lain daripada Chiu Pek Tong tentu saja hal ini membuat semua orang merasa heran, padahal bukanlah N.I.O.K.O.K.O. lebih tinggi ilmu silatnya daripada Chiu Pek Tong, soalnya sebelum itu dia sudah mempelajari gaya permainan kebut Li Bok Chiu dan sudah merancangkan kare bagaimana akan menggunakan guntingnya, sedangkan gerakan jenggot Ho Anitong justru hampir sama dengan permainan kebut Li Bok Chiu, maka sekali N.I.O.K.O.K.O. mulai memainkan guntingnya, dengan sendirinya terasa sangat lancar dan berada di atas angin. Begitulah beberapa kali jenggot Ho Anitong tanpa kena digunting putus, kini ia tak berani lagi meremahkan N.I.O.K.O.K.O. yang masih muda itu. Segera, ia ganti serangan jenggotnya disertai dengan pukulan yang dasyat, terkadang sabetan jenggotnya cuma gerak pura-pura, lalu disusul dengan pukulan Li H.I. sungguhan tapi ada kalanya pukulannya cuma pancingan, lalu jenggotnya menyabet, sungguh kepandayan yang luar biasa dan lain daripada yang lain. Setelah beberapa puluh jurus lagi, diam di A.I.O.K.O.K.O. mulai gelisah, ia pikir kok Chiu Si Kong Sun itu jelas manusia culas dan kejam, ilmu silatnya pasti juga jauh di atas kakek cebol ini, kalau muridnya tak dapat dikalahkan lalu Kero bagaimana melawan gurunya nanti? N.I.O.K.O. coba memperhatikan gerak-gerik lawan, tertampak kelakuan kakek cebol itu sangat lucu dikalah menggoyangkan kepala untuk menyabetkan jenggotnya, semakin keras sabetan jenggotnya, semakin lucu pula kepalanya itu bergoyang. Tiba-tiba hari N.I.O.K.O. tergerak, ia telah menemukan Kero mematahkan serangan lawan itu, Kret, ia katupkan guntingnya sambil melompat mundur dan berseru, berhenti dulu. Ho Anitong tidak mengudaknya, ia bertanya, adik cilik jika kau menyerah kalah, nah lekas pergi saja dari sini. Tapi N.I.O.K.O. menggeleng dan menjawab, aku ingin tanya, setelah jenggotmu ini dipotong, berapa lama baru dapat tumbuh lagi sepanjang itu? Itu bukan urusanmu sahut Ho An L.T. Ong dengan gusar. Selamanya aku tidak pernah cukur. Sayang, sayang sungguh sayang ujar N.I.O.K.O. sambil menggeleng. Sayang apa tanya Ho Anitong melengat. Cukup di dalam tiga jurus saja segera jenggotmu yang panjang ini akan ku gunting putus, kata N.I.O.K.O.K.O. Ho An Liong itu. Rahasia apa yang meliputi asal lusul Kongsun Kok Chu? Dapatkah N.I.O.K.O. rujuk kembali dengan Siaw Liong Li? Bacalah jilid ke-26. Jilid 26. Mana Ho Anitong mau percaya dalam tiga jurus saja dirinya akan dikalahkan oleh N.I.O.K.O., bukankah sejak tadi mereka sudah bergebrak beberapa puluh jurus? Dengan pusar ia membentak, lihat seranganku, sebelah tangannya segera memukul. Cepat N.I.O.K.O. menangkis dengan tangan kiri, gunting di tangan kanan balas menghantam batok kepala lawan, perawakan N.I.O.K.O.K.O. lebih tinggi, untuk memukul lawan dengan sendirinya mesti dari atas ke bawah, karena itu Ho An Iong memiringkan kepalanya untuk menghindar, tak terduga tangan kiri N.I.O.K.O.K.O. lantas menghantam pula ke peipis kanannya, untuk mengelak terpaksa Ho An Iong memiringkan kepala lagi, tapi lantaran serangan lawan teramat cepat dan caranya memiringkan kepala juga sangat cepat, dengan sendirinya jenggotnya yang panjang itu ikut tergertak ke atas, padahal gunting N.I.O.K.O. sudah disiapkan di sebelah kanannya kret, tanpa ampun lagi jenggotnya tergunting sepanjang setengah meter. Semua orang menjerit kaget, ternyata benar N.I.O.K.O.K.O. telah memotong jenggot Ho An Itong hanya dalam tiga jurus saja seperti apa yang dikatakan sebelumnya tadi. Kiranya menurut pengamatan N.I.O.K.O.K.O.K.O. tadi, diketahuinya apabila Ho An Itong hendak menyabet dengan jenggotnya ke kiri misalnya, maka kepalanya pasti meleng dulu ke sebelah kanan, jika jenggot hendak menyabet ke atas, maka kepala tentu menunduk lebih dulu. Dari situlah dia menetapkan siasatnya untuk memotong jenggot lawan harus pura-pura menghantam kepalanya dengan begitu barulah dia berani sesumber akan menggunting jenggot lawan dalam tiga jurus saja. Ho An Itong terkesima sejenak, ia merasa sayang dan buka pula karena jenggot yang sudah dirawatnya selama hidup itu telah digunting begitu saja, cepat ia sambar kembali tongkatnya, dengan kalap ia serampang pinggang N.I.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O Orang saja sehingga belum diketahui sampai di mana kekuatan yang sesungguhnya, kini menghadapi tongkat lawan, ia ingin tahu bagaimana tenaganya, ketika tongkat lawan menyabet tiba, segera ia menangisnya dengan gunting, terang, lengan terasa kesemutan dan gunting raksasa itu telah bengkok. Hanya satu jurus itu saja gunting itu sudah tak dapat digunakan lagi. Melihat perubahan itu, Kongsun Lik Oh mengkhawatirkan pula keselamatan N.I.O. Ko, cepat ia berseru, N.I.O. Kong Chu, tenagamu tidak memadai Toa Su Heng Ku, buat apa kau menempurnya lagi? Kegusaran Kongsun Kocu bertambah sangat karena puterinya berulang kali memelah orang luar, ia pelototi anak perempuannya itu, tertampak si nona mengawasi N.I.O. Ko dengan penuh perhatian, ketika ia memandang Xiao Leong Li, tertampak sikapnya hambar saja seakan-akan tidak ambil pusing terhadap keselamatan N.I.O. Ko. Karena itu Kongsang Kocu menjadi girang, ia pikir Xiao Leong Li ternyata tidak mencintai N.I.O. Ko, terbukti keselamatan pemuda itu sedikit pun tidak dihiraukannya. Padahal Xiao Leong Ii cukup kenal kepintaran dan kecerdikan N.I.O. Ko, ilmu silatnya juga pasti tidak di bawah Ho Anit Ong, ia yakin pertarungan mereka pasti akan dimenangkan pemuda itu, makanya ia sama sekali tidak berkhawatir. Dalam pada itu N.I.O. Ko telah membuang guntingnya yang sudah bengkok itu, lalu berkita, Ho An Heng, kau pasti bukan tandinganku lebih baik kau menyerah saja. Dengan gusar Ho Anit Ong menjawab, asalkankah sanggup mengalahkan tongkatku ini, segera aku membunuh diri berbareng tongkatnya terus mengempelang sekerasnya. Namun sedikit N.I.O. Ko miringkan tubuhnya, tongkat itu jatuh di sebelahnya, sekali kaki kiri N.I.O. Ko menginjak, dengan tepat batang tongkat itu terpijak. Sekuatnya Ho Anit Ong mengangkat tongkatnya ke atas, tapi tubuh N.I.O. Ko juga lantas mengikuti gerakan tongkat itu dan terbawa ke udara, dengan mentap ia berdiri di atas tongkat dengan satu kaki, yaitu kaki kiri. Beberapa kali Ho Anit Ong menggerakkan tongkatnya agar N.I.O. Ko tergetar jatuh, tapi tak berhasil. Dengan murkah Ho Anit Ong hendak memutar tongkatnya, tapi N.I.O. Ko keburu melangkah maju melalui batang tongkatnya. Keruan gerakan aneh N.I.O. Ko ini sangat mengejutkan Ho Anit Ong, sementara itu N.I.O. Ko sudah melangkah maju lagi satu tindak, mendadak kaki kanan melayang ke depan untuk menendang hidungnya. Keadaan Ho Anit Ong menjadi serba salah, musuh seperti melengket pada batang tongkatnya, kalau dirinya melompat mundur sama juga seperti membawa musuh lebih maju, kalau tidak melompat mundur jelas sukar menghindarkan tendangan lawan, sedang kedua tangan memegangi tongkat dan tak dapat digunakan menangkis, apalagi jenggotnya sudah tergunting sehingga tiada senjata buat menghela diri lagi. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia membuang tongkatnya dan melompat mundur untuk menghindari tendangan musuh, terang, ujung tongkat mengetok lantai, ujung lain belum lagi jatuh sudah keburu dipegang oleh N.I.O. Ko. Bekong Cho, Nimo Sing dan lainnya bersorak memuji. Segera N.I.O. Ko ketokan tongkat rampasannya itu ke lantai dan bertanya dengan tertawa apa abamu sekarang? Muka Ho Anit Ong merah padam, jawabnya penasaran, kau men licik, aku tetap tidak merasa kalah. Baik, boleh kita coba lakujar N.I.O. Ko sambil melemparkan tongkat kepada Ho Anit Ong. Ketika Ho Anit Ong hendak menangkap tongkat itu, tak terduga mendadak tongkat itu melompat ke atas sehingga Tangan Ho Anit Ong menangkap angin, sekali ulur tangannya kembali N.I.O. Ko sambar lagi tongkat itu. Serentak Bekong Cho dan lainnya bersorak pada lebih keras, sebaliknya muka Ho Anit Ong semakin merah padam. Kim Lun Ho Atong dan In Kek Si saling pandang dengan tersenyum, diam-diam mereka memuji kepintaran N.I.O. Ko. Kemarin mereka menyaksikan Chiu Pek Tong menimpuk orang dengan ujung tombak yang patap, tapi ujung tombak itu bisa berubah arah di tengah jalan sebelum mencapai sasarannya, jelas N.I.O. Ko telah menirukan kera Chiu Pek Tong itu. Dengan sendirinya Kong Sun Kok Chu dan anak muridnya tidak mengetahui seluk-beluk itu, mereka menjadi kaget dan heran atas kepandayan N.I.O. Ko. Bagaimana, apakah perlu satu kali lagi tanya N.I.O. Ko dengan tertawa? Ho Anit Ong merasa terguntingnya jenggot dan terampasnya tongkat adalah karena tertipu oleh kelicikan lawan, dengan sendirinya ia tidak mau mengaku kalah. Dengan suara keras dan gemas ia menjawab, jika kau dapat mengalahkan aku dengan kepandayan sejati barulah aku menyerah padamu. Ilmu silat harus mengutamakan kecerdikan, jenggot N.I.O. Ko, gurumu sendiri teramat tolol, anak muridnya dengan sendirinya goblok, makanya aku memberi nasihat lebih baik kau cari guru lain yang lebih pandai saja, jelas ucapannya ini sama saja memaki Kongsun Kokcu. Keruan Ho Anit Ong bertambah murka, dengan nekat ia menerjang maju. Dengan melintangkan tongkat N.I.O. Ko angsurkan senjata rampasannya itu kepada si kakek sambil berkata, sekali ini kau harus hati-hati, kalau sampai ku rebut lagi jangankah sesalkan orang. Ho Anit Ong tidak berani menjawab, Ia genggam tongkat sekencangnya dan siap siaga, ia pikir untuk dapat merampas lagi tongkat kecuali kau potong sekalian tanganku ini. Awas! Terdengar N.I.O. Ko berseru sambil menubruk ke depan, tahu-tahu tangan kirinya sudah menempe ujung tongkat lawan, berbareng jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan terus menyelok kedua metimusuh, malahan kaki kirinya juga ikut menginjak batang tongkat. Inilah jurus Gou Kau Toat Yang, merampas tongkat dari mulut anjing galak, suatu jurus mahasakti dari Pakau Pang Hoat Kebanggaan K.A.Y.Pang itu. Dahulu ketika pertemuan besar K.Pang, kaum pengemis, di Kuesan, dengan jurus inilah U.I.O. yang telah merebut tongkat penggebuk anjing dari tangan N.I.O. Kong, ayah N.I.O. Ko, dan jadilah dia ketua K.Pang yang disegani. Kero merebut senjata lawan dengan jurus sakti itu boleh dikatakan tidak pernah meleset, seratus kali tembak, seratus kali kena. Kalau dua kali yang duluan N.I.O. Ko berhasil merebut tongkat lawannya, walaupun caranya juga aneh, tapi gerakannya dapat diikuti dengan jelas oleh penonton, tapi sekali ini bahkan Hoa E.O. sendiri tidak tahu bagaimana caranya, sekejap metu saja tahu-tahu tongkatnya sudah berpindah ke tangan musuh. Nah, cebol tua, sekali ini kau takluk tidak seru bekong. Co, dia pakai ilmu sihir dan bukan kepandaian sejati, mana aku mau menyerah jawab Hoan L.T. Ong penasaran. Habis kero bagaimana baru kau mau takluk tanya N.I.O. Ko dengan tertawa. Kecuali kau merobohkan aku dengan kepandaian sejati, sahut Hoa N.I.O. Ko mengembalikan lagi tongkatnya dan berkata, baik ya, kita boleh coba-coba lagi beberapa jurus. Hoa N.I.T. Ong sudah kapok terhadap kero orang merebut senjatanya dengan bertangan kosong, ia pikir sebaiknya bertanding senjata saja. Segera ia berkata pula, aku sendiri menggunakan senjata sebesar ini, sebaiknya kau bertangan kosong, andai kata aku menang juga kau merasa penasaran. Jelas kau sudah kapok pada caraku merebut senjatamu dengan bertangan kosong, ujar N.I.O. Ko dengan tertawa, baiklah, biar aku pun menggunakan senjata untuk melayani kau, ia coba memandang sekeliling ruangan, dilihatnya dinding sekitarnya tiada sesuatu pajangan apapun, apalagi senjata yang dapat digunakan hanya di halaman sana ada dua pohon liu dengan ranting pohon yang berlambayan menghijau permai. Ia pandang sekejap kepada S.I.O. Leong Li dan berkata, kau ingin S.I.L.I.U., biarlah kugunakan ranting pohon liu sebagai senjata, segera ia melompat ke halaman sana dan mengambil sepotong ranting liu yang bulat tengahnya sekira tiga senti dan panjang satu meteran sehingga mirip pentung. Penggebuk anjing milik K.I.P.A.ng, mana daun liu tidak dihilangkannya dari ranting itu sehingga kelihatannya lebih lues. Diam-diam Ho Anitong sangat mendongkol, ternyata N.I.O. Ko tidak menggunakan senjata yang umum, sebaliknya memakai ranting kayu seperti mainan anak kecil saja, K.I.P.A.ng ini jelas sangat meremahkan dia. Sementara itu B.K.I.P.A.ng Co telah berseru, adik N.I.O., kau pakai goloku ini segera pula ia melolos goloknya sehingga memancarkan cahaya kemilauan, sungguh sebatang golok pusaka yang tajam. Terima kasih, kata N.I.O. Ko, si cebol ini belum mendapatkan guru sakti, kepandainya masih terbatas, ranting kayu ini saja sudah cukup untuk mengajar dia. Tidak kepala gusar Ho Anitong dengan nada ucapan N.I.O. Ko itu kembali menghina nama baik gurunya, ia pikir pertarungan selanjutnya tidak ada ampun lagi. Segera ia putar tongkatnya dengan kencang, ia mainkan ilmu tongkat Bo Cui Tiang Hoat, permainan tongkat gebiur air, yang meliputi 9x981 jurus. Permainan tongkatnya itu disebut gebiur air maksudnya air digebiurkan juga takkan tembus, suatu tanda betapa kencang dan rapat putaran tongkatnya itu. Semula angin tongkatnya menyamber dasyat, tapi setelah belasan jurus, lambat laun terasa arah tongkatnya rada tergeser ujung tongkatnya. Kiranya N.I.O. Ko telah menggunakan gaya lengket dari Pak, Kau, Pang, Hoat, ujung ranting kayu menempel pada ujung tongkat, ke timur tongkat itu mengarah, ke timur pula ranting kayunya mengikut dan begitu pula seterusnya, tapi berbareng itu dia tambahi tenaga betotan atau tolakan menurut gerakan tongkat lawan sehingga mau tak mau ujung tongkat selalu tergeser arahnya. Ilmu ini adalah sejalan dengan si N.I.O. Bo Jankin, empat tahil menolak ribuan kati, sejenis ilmu pinjam tenaga musuh untuk menghantar musuh sendiri, yang pasti diakinkan oleh setiap jago silat. Gaya lengket dalam ilmu permainan pentung kaum Kepang itu diciptakan juga menurut kunci ilmu silat tadi, gayanya bagus dan tenaganya sukar diukur. Tentu saja Kongsun Kok Chu semakin heran sama sekali tak terduga olehnya bahwa seorang muda belia bisa memiliki ilmu sakti sehebat itu. Dilihatnya tenaga pada tongkat Ho Anitong semakin lemah, sebaliknya kekuatan pada ranting kayu N.I.O. Ko bertambah dasyat, belasan jurus lagi seluruh badan Ho Anitong sudah terkekang oleh setiap gerakan ranting kayu anak muda itu, semakin kuat Ho Anitong putar tongkatnya, semakin berat pula rasanya untuk menguasai diri sendiri. Sampai akhirnya dia merasa seperti tersedot ke tengah pusaran angin lesus yang dahiat sehingga kepala terasa pusing dan pandangan kabur. Mundur, E.Tong mendadak Kongsun Kok Chu menepuk meja sambil berseru, suaranya menggelegar mengagetkan orang. Hati N.I.O. Ko juga terkesiap, ia pikir masakah begitu mudah muridmu akan lolos dari tanganku, sedikit tangannya bergerak, dan gaya lengket dia ganti dengan gaya putar, ia berdiri tegak, tapi pergelangan tangannya terus bergerak dalam putaran kecil sehingga Ho Anitong ikut terbawa dari kiri ke kanan dan berputar dengan cepat seperti gasingan. Semakin cepat N.I.O. Ko putar tangannya, semakin kencang pula putaran Ho Anitong, pengkat baja yang dipegangnya itu juga berputar menegak seperti peros gasingan saja. Kau sanggup berdiri tegak tanpa roboh, betapapun kau terhitung jagoan seru N.I.O. Ko sambil menyesakan ranting kayunya ke atas, lalu ia melompat mundur. Dalam pada itu lahir batin Ho Anitong serasa tak terkuasai Iagi, langkahnya semponyongan, kalau berputar beberapa kali lagi pasti akan terbanting roboh. Sekonyong-konyong Kongsun Kokcu melompat ke atas, selagi terapung di udara, sebelah tangannya terus menggablok ujung tongkat, lalu melompat kembali ke tempatnya semula dengan enteng. Gabblokannya kelihatan pelahan, tapi membawa tenaga maha dasyat, kontan tongkat baja itu ambles ke tanah hampir semeter dalamnya dan seketika tidak berputar Iagi. Dengan berpegangan pada tongkat itu barulah Ho Anitong tidak jadi jatuh, namun begitu tubuhnya tetap terhoyung kian kemari laksana orang mabuk. Xiao Xiangcu, Inkeksi dan lainnya sebentar memandang N.I.O.Ko, lain saat memandang Kongsun Kokcu, mereka pikir kedua orang ini sama hebatnya dan sukar ditandingi, biarkan saja keduanya saling genjot, bahkan mereka berharap kedua orang itu mampus semua. Hanya Bekongco saja yang berhati polos, jika bisa ia ingin membantu N.I.O.Ko. Mendadak Ho Anitong berlari dan berlutut di hadapan Sengguru, ia menyembah beberapa kali, tanpa bicara kepalanya terus dibenturkan ke tiang rumah. Perbuatannya ini sungguh tak terduga oleh siapapun, tiada yang menyangka bahwa watak kakek cebol itu ternyata begitu keras, kalah bertanding terus menempuh jalan pendek dengan membunuh diri. Kongsun Kokcu menjerit kaget sambil meloncat maju untuk menjamret punggung Ho Anitong tapi lantaran jaraknya terlalu jauh, pula benturan Ho Anitong itu dilakukan dengan sangat cepat, jamretnya itu ternyata luput. Sementara itu kepala Ho Anitong telah dibenturkan dengan sepenuh tenaga, tampaknya kepalanya pasti akan pecah berantakan tapi mendadak terasa tempat yang terbentur oleh batok kepalanya itu sangat lunak, empuk seperti kasur. Waktu ia menengadah, terlihat Ten Ye Oko telah berdiri di depannya dengan menjulurkan kedua tangannya, rupanya pemuda ini berdiri paling dekat dengan Ho Anitong, ketika melihat gerak-geri kakek itu mencurigakan segera ia bersiap dan sempat mengadang di depan untuk menyelamatkannya. Ho An Heng, apakah kau tahu kejadian apa yang paling menyedihkan di dunia ini tanya En Ye Oko? Apa itu Ho Anitong balik bertanya dengan melenggong? Aku pun tidak tahu, ujar En Ye Oko dengan pedih, hanya duka hatiku berpuluh kali lebih hebat daripadamu, sedangkan aku sendiri belum lagi bunuh diri, mengapa kau malah melakukan hal demikian? Kau menang bertanding, apa yang membuatmu berduka kata Ho Anitong? En Ye Oko menggeleng jawabnya, kalah atau menang bertanding bukan soal bagiku, selama hidupku ini entah sudah berapa kali dihajar orang. Yang jelas betapa cemas dan khawatirnya gurumu ketika melihat kau hendah membunuh diri, kalau aku yang membunuh diri tapi guruku sama sekali tidak ambil pusing inilah hal yang paling menyedihkan bagiku. Belum lagi Ho Anitong paham apa yang dimaksudkan si En Ye Oko, terdengar Kongsun Kokcu membentaknya, E Tong, jika kau berbuat bonoh lagi berarti kau tidak taat kepada perintah Garu, kau berdiri saja di samping sana, saksikan gurumu membereskan bocah ini. Ho Anitong paling hormat kepada Sang Guru, ia tak berani membantah dan segera berdiri ke sana sambil melotot kepada En Ye Oko. Mendengar En Ye Oko mengatakan kalau dia membunuh diri juga gurunya tidak ambil pusing seketika mati Si Aoi Yong Lee basah berkaca dua, pikirnya, jika kau mati, masakah aku mau hidup sendiri? Setiap selang sujenek Kongsun Kokcu tentu memandang sekejap kepada Si Aoi Yong Lee untuk mengawasi gerak-geriknya, ketika mendadak nampak si Nona hendak meneteskan air matel lagi segera ia menepuk tangan tiga kali dan berseru, tangkap bocah ini. Tepuk tangan tiga kali adalah tanda perintah kepada anak muridnya, rupanya Kongsun Kokcu ingin menjaga harga diri dan merasa tidak sesuai untuk bertempur dengan anak muda seperti En Ye Oko. Begitulah anak muridnya serentak mengiakan, enam belas orang terbagi berdiri di empat sudut, setiap empat orang lantas mementangkan sebuah jaring ikan. Datangnya En Ye Oko berombongan dengan Kim Lun Hoatong dan lain-lain, kalau persoalannya sudah lanjut begini, pantasnya Kim Lun Hoatong harus membuka suara untuk melerai, tapi dia cuma tersenyum dingin saja dan tetap menonton belaka. Kongsun Kokcu tidak tahu maksud sikap Hoatong yang tak acuh itu, ia kira orang mengejeknya takkan mampu menandingi En Ye Oko, diam-diam ia mendongkol dan hendak memperlihatkan kemahirannya. Segera ia menepuk tangan lagi tiga kali, serentak ke enam belas anak murid nyata dibergeser bertukar tempat sehingga lingkaran kepungan mereka terhadap En Ye Oko semakin ciut. Melihat empat jaring lawan semakin mendekat, seketika En Ye Oko menjadi bingung dan tak berdaya, Ciu Pek Tong yang mahasakti itu saja tertawan oleh jaring lawan apalagi diriku. Pula Ciu Pek Tong cuma berusaha meloloskan diri saja dan dapat melemparkan Be Kong Co dan Hoan Itong ke dalam jaring, lalu dia berhasil kabur sebaliknya sekarang aku justru ingin tinggal di sini dan tak ingin lari. Terdengar di antara anak murid Cui Siang Kok berseragam hijau itu ada yang bersuit, empat buah jaring mereka serentak berfergeser lagi berganti posisi, sebentar bersilang, lain saat melintang atau menegak, mendatar atau menyerang dan terus mendesak maju. Seketika sukar bagi En Ye Oko untuk melanyani kepungan jaring-jaring itu, terpaksa ia berputar kayun lari di ruangan itu, dengan ginkang mahat tinggi aliran kobong pei ia terus melayang kian kemari, ia menghindari pertarungan dari depan, tapi berusaha membuat musuh merasa bingung dan tak dapat meraba ke mana dia hendak bergeser. Namun ke-16 orang itu ternyata tidak ikut berputar seperti En Ye Oko melainkan terus mempersempit kepungan mereka. Sambil berlari En Ye Oko memeriksa pula tempat kelemahan barisan musuh, setelah mengikuti beberapa kali perubahan, segera dapat ditarik kesimpulan bahwa barisan jaring musuh itu menirukan jaring labah dua, biasanya labah dua bersembunyi lebih dulu, kalau musuh sudah terjebak barulah mangsanya ditangkap ia pikir untuk memboboinya harus digunakan senjata rahasia. Maka sambil berputar cepat segera ia menyiapkan segenggam diok hang ciam, jarum tawon putih, ketika empat orang di sebelah kiri mulai mendekat, mendadak tangannya bergerak, tapi yang diincar justru empat orang di sebelah kanan. Senjata rahasia jarum lembut ini biasanya tak pernah meleset, apalagi jaraknya sekarang sangat dekat, En Ye Oko yakin keempat orang itu pasti akan termakan oleh jarumnya itu. Tak terduga gerakan keempat orang itu pun sangat cepat, begitu nampak tangan lawan bergerak serintak mereka mengangkat jaringnya ke atas, terdengarlah suara gemerincing nyaring pelahan. Jarum-jarum itu tersedot seluruhnya oleh jaring. Kiranya jaring itu teranyam dari benang emas dan baja yang sebagian bertenaga semberani yang amat kuat, sekali jaring itu dibentangkan, betapapun lihai senjara rahasia lawan tentu akan tertahan seluruhnya. En Ye Oko mengira serangannya pasti berhasil tak terduga jaring musuh ternyata memiliki daya guna sehebat itu, dalam seribu kesibukannya ia sempat melotot ke arah Kongsun Kok Chu, ia pikir orang ini sungguh mahal lihai dan dapat menciptakan senjata yang begitu aneh. Gagal dengan rahasianya, terpaksa En Ye Oko memikirkan jalan lain untuk membobol kepungan musuh. Sementara itu jaring lawan sebelah kanan sudah mendekat, sekali pimpinannya berseru, terlihatlah gemerdepnya cahaya, sehelai jaring terus menyambar tiba. Segera Niko mengegus dan bermaksud menerobos ke sebelah sana, tapi jaring depan dan belakang juga menubruk tiba bersama. Mau tak mau En Ye Oko mengeluh juga, ia pikir sekali ini diriku pasti akan disiksa habis-habisan oleh Kok Chu Jahanam ini apabila aku sampai tertawan olehnya. Selagi En Ye Oko berkhawatir, tiba-tiba terdengar seorang pemegang jaring di belakang menjerit, waktu dia menoleh. Dilihatnya Kongsun Lik Oh telah jatuh tersungkur, ujung jaring yang dipegangnya menjadi tertarik juga ke bawah. Itulah suatu peluang di tengah barisan jaring musuh, tanpa pikir lagi En Ye Oko, secepat kilat ia melompat ke sana dan menerobos keluar dari kepungan musuh, sekilas dilihatnya Kongsun Lik Oh lagi merintih kesakitan, tapi berulang Nona itu memberi isyarat kedipan mati agar En Ye Oko lekas lari meninggalkan tempat berbahaya itu. Tergerak hati En Ye Oko, pikirnya, Nona ini telah menyelamatkan diriku dengan mengorbankan dirinya, budi kebaikannya sungguh sukarku balas, jika ku pergi begini saja, tentu kokoh akan menikah dengan kok cucahanam itu, biarlah ku labrak dia dengan mati-matian, andai kata tertawan dan tersiksa juga takkan ku tinggalkan tempat ini. Berkorban bagi cinta suci, mati pun dia tidak menyesal. Dia terus berdiri di ujung ruangan sana sambil menatap tajam kepada Xiao Leong Ii, ia pikir masakah kah sama sekali tidak ambil pusing menyaksikan aku bergumung dengan malapetaka yang akan menimpa diriku ini. Terlihat Xiao Leong Li tetap menunduk tanpa bersuara. Akan tetapi rasa sedih dan dukana setapa dalam hatinya saat itu sesungguhnya jauh melebih En Ye Oko. Kalau En Ye Oko tanpa terdeng aling-aling mengutarakan isi hatinya secara terus terang, biarpun menderita juga tekanan batinnya sudah terlampiaskan sebagian. Tapi Xiao Leong Li hanya tutup mulut saja, padahal dalam hati penuh rasa kasih sayang kepada pemuda, namun pemuda itu mana bisa mengetahuinya. Dalam pada itu Kongsun Kokcu telah menepuk tangan lagi dua kail keempat jaring ikan yang terbentang tadi serentak mundur, lalu katanya terhadap Kongsun Li Oko. Mengapa kau? Kakiku mendadak kejang dan kesakitan, jawab Kongsun Li Oko. Sudah tentu Kongsun Kokcu tahu puterinya jatuh hati kepada En Ye Oko sehingga pada detik yang menentukan tadi sengaja memberi peluang kepada pemuda itu untuk lolos, lantaran di hadapan orang luar, ia merasa tidak enak untuk mengumbar rasa gusarnya, segera ia mendengus dan berkata, baik, kau mundur saja. Cap si ji maju, gantikan tempatnya. Dengan kepala menunduk Kongsun Li Oko mengundurkan diri, sedangkan seorang anak muda yang rambutnya dikucir dua menghiakan maju dan memegang ujung jaring yang dipegang Kongsun Li Oko tadi. Kongsun Li Oko sempat melirik sekejap kepada En Ye Oko dengan penuh rasa menyesal. Diam di Amen Ye Oko merasa bersalah dan menyesal juga tak dapat memenuhi maksud baik si nona yang sengaja hendak menolongnya itu. Kembali Kongsun Kokcu bertepuk tangan lagi empat kali, mendadak ke enam belas anak muridnya tadi mengundurkan diri ke ruangan dalam, En Ye Oko melengat, ia heran apakah orang mengaku kalah begitu saja? Ketika ia berpaling, dilihatnya air muka Kongsun Li Oko penuh rasa cemas dan khawatir serta berulang memberi isyarat pula kepadanya agar lekas melarikan diri saja. Melihat sikap nona itu, tampaknya sebentar lagi bakal datang bencana maut yang sukar dihindarinya. En Ye Oko hanya tersenyum, sebaliknya ia seret sebuah kursi, lalu duduk di situ. Dalam pada itu terdengar di ruangan dalam ada suara gemerincing nyaring, sejenak kemudian ke enam belas anak murid tadi telah muncul lagi, tangan mereka tetap memegangi jaring, hanya saja jaring mereka sudah berganti dengan jaring yang penuh terpasang kaitan dan pisau kecil, melihat sinarnya yang gemerlapan, jelas kaotan dan pisau dua itu sangat tajam, asal terkurung di tengah jaring, tentu seluruh tubuh akan tersayat dan mustahil bisa hidup lagi. Segera Be Kong Co berteriak, Hi, sahabat Kok Chu, mengapa kau menggunakan senjata sekeji itu terhadap tamu, kau tahu malu tidak? Sambil menuding K.Y.O. Ko, Kong Sun Kok Chu berkata, bukan keinginanku hendak membunuh kau, soalnya berulang kali telah ku suruh kau pergi saja dari sini dan kau tidak mau. Betapapun Be Kong Co juga ngeri melihat keempat jaring yang berkait tajam itu, segera ia berbangkit dan menarik N.Y.O. Ko, katanya, adik N.Y.O., orang busuk macam begini sebaiknya kita jauhi saja, buat apa kau merecoki dia lagi? N.Y.O. Ko tidak menjawab, ia menatap ke arah Siao Leong Li dan ingin dengar apa yang dikatakan si Nona. Siao Leong Li sendiri memang merasa bimbang, bahwa dia mau menikah dengan Kong Sun Kok Chu adalah karena dia berterima kasih atas pertolongan Ji Wan Ja, pula tempat kediamannya yang indah permai dan terpencil ini juga cocok. Sebagai tempat untuk menghindari pencarian N.Y.O. Ko, apalagi setelah berdiam beberapa hari, ia merasa Seng Kok Chu adalah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai, jelas seorang yang serba pintar, maka sedikit banyak timbul juga rasa sukanya dan merasa mantap untuk hidup bersamanya. Siapa tahu dunia yang luas ini terkadang juga seperti sangat ciut, justeru N.Y.O. Ko bisa muncul di tanah sunyi ini. Kini menyaksikan Kong Sun Kok Chu mengeluarkan barisan jaring berkait itu, ia pikir N.Y.O. Ko pasti tak terhindar dari kematian, ia pun sudah bertekad, asalkan N.Y.O. Ko terkurung oleh jaring, segera ia sendiri pun akan menubruk ke atas jaring itu untuk mati bersama pemuda itu. Berpikir sampai di sini tanpa terasa ia tersenyum simpul dan berhati lega. Sudah tentu lika-liku yang dipikir Sian Leong Li itu tidak diketahui oleh N.Y.O. Ko, pemuda itu justeru menyangka kebalikannya, ia pikir diriku sedang terancam bahaya maut, tapi kau masih dapat tersenyum gembira, keruan rasa pedih hatinya bertambah hebat. Namun pada saat dia merasa pedih, dongkol dan gelisah itulah, sekilas timbul sesuatu pikiran pada benaknya, keputusan apapun yang diambilnya selalu dilakukannya dengan sangat cepat, tanpa pikir lagi untuk kedua kalinya, langsung ia mendekati Sia Oli Yong Li, dengan sedikit membungkuk Uf, berkata, kokoh, Ko Ji sedang menghadapi kesukaran, mohon pinjam Kim Ieng Soh, selendang bergentak emas, dan Chiang Doh, sarung tangan, untuk ku pakai sebentar. Yang terpikir oleh Sia Oli Yong Ii pada saat itu adalah betapa bahagianya dapat mati bersama N.I.O. Ko, selain itu tiada sesuatu lagi yang terpikir olehnya. Karena itu tanpa menjawab ia terus mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dan sehelai selendang sutra putih serta diangsurkan kepada pemuda itu. Dengan tenang N.I.O. Ko menerima benda-benda itu, katanya pula sambil menatap tajam wajah Sia Oli Yong Ii, sekarang engkau telah mengakui diriku? Dengan penuh kasih sayang Sia Oli Yong Li menjawab dengan tersenyum, di dalam hati sejak tadi sudah ku kenali dirimu. Seketika semangat N.I.O. Ko terbangkit, tanyanya pula dengan suara gemetar, jadi kau pasti akan ikut pergi bersamaku dan takkan menikah dengan kok cu ini, bukan? Ya, aku bertekad akan ikut pergi bersamamu dengan sendirinya takkan menikah dengan orang lain, jawab Sia Oli Yong Li dengan tersenyum. Ko ji, jelas aku ini adalah istrimu. Jawaban Sia Oli Yong Li yang cukup tegas ini sudah tentu sangat mengejutkan orang, terutama Kongsun Kok Cu, mukanya menjadi pucat pasi, mendadak ia bertepuk tangan empat kali dengan keras sebagai tanda perintah kepada anak muridnya agar melancarkan serangan serentak. Tanpa bicara lagi ke enam belas anak muridnya tadi terus bergerak sambil mementang jaring mereka. Bagi N.I.O. Ko, ucapan Sia Oli Yong Ii bagaikan obat mujarab yang telah menghidupkan dia dari kematian, seketika keberaniannya berlipat ganda, andaikan di depannya sekarang. Mengadang lautan api atau minyak mendidih juga tak terpikir lagi olehnya. Segera ia memakai sarung tangan yang kebal senjata itu, sedang kim lengsah pada tangan kanan terus digentakan hingga menimbulkan suara ting-ting yang nyaring, laksana ular putih saja selendang sutra putih itu terus menyambar ke depan. Pada ujung selendang putih itu terikat sebuah keleningan emas yang dapat berbunyi ketika selendang itu menjulur dan mengkeret lagi, kontan keleningan emas itu telah tepat mengetuk L.M. Kok Hiat lawan yang berada di sebelah kanan, ketika selendang itu tertarik balik, kembali seorang lawan di sebelah kiri juga tertutup, seketika lengan orang itu lemas tak bertenaga dan dengan sendirinya jaring yang dipegangnya terlepas dari tangannya. Dua kali serangan kilat ini benar-benar luar biasa, sekaligus selendang berkeleningan itu bergerak, seketika barisan jaring musuh kena dibobolkan. Waktu keempat orang yang memegangi jaring sebelah barat tertegun sejenak, sementara itu kim lengsah yang disabatkan N.I.O. Kok telah menyambar tiba pula, ting-ting, kembali dua orang di antaranya tertotok roboh lagi. Tapi pada saat itu juga jaring di sebelah belakang telah menubruk tiba, kaitan dan pisau kecil yang terpasang di jaring itu segera akan melukainya, terpaksa N.I.O. Kok gunakan tangan kiri untuk mencengkeram jaring musuh terus dibetot sekuatnya, karena dia bersarung tangan pusaka, meski kaitan dan pisau tajam itu tercengkeram olehnya juga takkan melukainya. Sejak dia menciptakan aliran ilmu silatnya sendiri, setiap gerak-geriknya boleh dikatakan selalu timbul secara otomatis dan tanpa ragu. Kini jaring yang kena dicengkeramnya itu segera digentakan sehingga jaring berbalik menyambar ke arah para pemegangnya. Yang dilatih anak murid Cui Sinko itu adalah menyerang dengan jaring serta kemungkinan lolosnya musuh, sama sekaki tak terpikir oleh mereka bahwa jaring dapat terbalik hendak makan mereka, keruan mereka terkejut ketika melihat pisau dan kaitan tajam di dalam jaring yang menyambar kepala mereka itu, sambil menjerit ketakutan cepat mereka melompat mundur dan melepaskan jaring yang mereka pegang. Anak muda yang berkuncir kecil tadi lebih lemah, tidak urung pahannya terluka oleh pisau sehingga mengucurkan darah, ia jatuh tersungkur dan menangis kesakitan. Jangun takut, adik cilik, takkan kulukai kau, kata N.Y.O.K. sambil tertawa, segera ia taburkan kait jaring yang dirampasnya itu, sedang tangan lain memutar kim lengsoh, terdengar suara gemerincing nyaring bunyi keleningan serta benturan pisau dan kaitan tajam pada jaring rampasan itu. Melihat lece perkasaan N.Y.O.K., mana anak murid itu berani maju lagi, mereka berdiri di sudut sana, cuma tanpa perintah Sang Guru, biarpun takut mereka pun tak berani melarikan diri, keadaan yang sesungguhnya mereka sudah dikalahkan N.Y.O.K. walaupun secara resmi mereka belum mengaku kaya. B.Kong Cho terus bertepuk tangan dan bersorak, tapi hanya dia sendiri saja yang bersorak sehingga terasa. Kesepian, ia menjadi riku sendiri. Kiri ia melotot pada Kim Iun Hoatong dan menegur, Hi, Hwasyo gede, memangnya kepandayan adik N.Y.O. itu kurang bagus. Mengapa tidak bersorak memuji? Bagus, bagus sekali kepandayannya jawab Hoatong tertawa, tapi kan juga tidak perlu gembar-gembur begitu rupa, toh. Sebab apa Omel B.Kong Cho pula dengan mendeli? Sementara itu Kim Iun Hoatong melihat Kongsun Kok Cho sedang melangkah ke tengah ruangan, maka ia tidak guberis lagi apa yang dikatakan B.Kong Cho. Setelah mendengar ucapan Xiao Leong Li yang menyatakan bertekad ikut pergi bersama N.Y.O.K., maka sadarlah Kongsun Kok Cho bahwa impiannya yang muluk-muluk selama setengah bulan ini akhirnya cuma kosong belaka, ia menjadi sangat kecewa dan gusar pula, pikirnya, jika ku gagal mendapatkan hatimu paling tidak aku harus mendapatkan tubuhmu, biarlah ku binasakan binatang cilik ini, dengan begitu mau tak mau kau harus ikut padaku, lama dua pikiranmu tentu juga akan berubah. Meski wataknya kering dan kejam, tapi ia pun dapat membedakan antara yang benar dan salah. Gadis cantik seperti Xiao Leong Li itu telah menyanggupi sendiri menjadi istrinya dan hari ini akan berlangsung upacara nikahnya, tapi mendadak muncul si N.Y.O.K. dan mengacaukan semuanya itu tentu saja ia sangat murka. Melihat kedua alis Seng Kok Cho yang menegak dan merapat sehingga metu alisnya seakan-akan tegak semua, N.Y.O.K. terkejut dan was-was, sambil memegang Kim Leng Soh dan jaring rampasannya ia siap-siaga sepenuhnya, ia menyadari mati sendiri dan sengsara atau bahagia Xiao Leong Li hanya bergantung pada pertarungan yang menentukan ini, maka sedikitpun ia tak berani gegabah. Dengan pelahan Kongsun Kok Cho terus mengitari N.Y.O.K. sebaliknya K.Y.O.K. juga berputar dengan pelahan, panjangnya sedikitpun tak pernah meninggalkan tatapan musuh yang tajam itu, ternyata Seng Kok Cho masih belum mau turun tangan, tapi ia tahu sekali musuh sudah menyerang tentu digunakan jurus serangan yang mahalihai. Sejenak kemudian, mendadak kedua tangan Seng Kok Cho menjulur lurus ke depan tiga kali, lalu bertepuk dan menimbulkan suara kreng laksana bunyi dua potong besi yang dibenturkan. N.Y.O.K. terkesiap dan melangkah mundur setindak, tapi tangan kanan Kongsun Kok Cho mendadak menyam bertiba, tahu-tahu jaring ikan rampasan itu kena dicengkeramnya terus dibetot sekuatnya. Merasa tenaga betotan lawan luar biasa dasyatnya, tangan sendiri sampai terasa sakit, terpaksa N.Y.O.K. melepaskan jaring itu. Kongsun Kok Cho melemparkan jaring itu kepada anak muridnya tadi sambil membentak, mundur semua. Kaku Sitam tepukan tangan Kongsun Kok Cho itu sangat mengejutkan orang, sekarang semua orang bertambah kaget dan heran pula bahwa tangan Seng Kok Cho yang jelas telanjang itu ternyata tidak gentar akan ketajaman pisau dan kaitan yang terdapat pada jaring itu. Biarpun Kongsun Lik Oh adalah anak perempuannya juga diketahui ilmu silat Seng Ayah memang sangat tinggi dan tidak tahu ayahnya memiliki kepandayan sehebat itu, hanya Hoan. Itong saja sebagai muridnya yang tertua kenal kepandayan sejati Seng Guru, ia pandang N.Y.O.K. dan berkata dalam hati, hari ini kau pasti mampus. Setelah jaringnya terbut, N.Y.O.K. tidak beri kesempatan lagi kepada lawan untuk mendahuluinya, selendang sutra bergerak, keleningan berbunyi ting-ting, sekaligus ia incar dua hiatu di bagian leher dan bahu, serangan ini hanya penjajagan saja, karena N.Y.O.K. belum tahu betul betapa lihainya lawan. Ilmu silat Kongsun Kokcu memang menyendiri serangan N.Y.O.K. itu ternyata tidak digubris olehnya, malahan sebelah tangannya terus menjulur ke depan dan mencengkeram lengan N.Y.O.K. Terdengar suara ting-ting dua kali, kedua tempat hiatu yang diincar N.Y.O.K. itu dengan tepat terketok oleh keleningan namun Kongsun Kokcu seperti tidak merasakan apa-apa, cengkeramannya tadi mendadak terbuka terus menyodok ke dagu kiri anak muda itu. N.Y.O.K. tahu kalau lehkang seseorang sudah berlatih sempurna, maka setiap saat dapat menutup hiatu di tubuh sendiri apabila menghadapi serangan musuh. Ada juga lehkang yang aneh seperti apa yang dilatih Hau Yang Hong secara terbalik itu sehingga membingungkan serangan musuhnya. Tapi kira Kongsun Kokcu menghadapi serangannya yang sama sekali seakan tidak merasakan sesuatu, seperti di tubuhnya tidak terdapat hiatu, kepandaian ini benar-benar sangat luar biasa, N.Y.O.K. mengkret dan jari. Sementara itu kedua tangan Kongsun Kokcu bergerak naik turun, telapak tangan samar-samar bersemuh hitam. Angin pukulannya terasa menyamber dengan dasyat. N.Y.O.K. tahu kelihayan lawan dan tak berani menangkisnya dengan keras lawan keras, sembari menggunakan kim blengsoh untuk melayani serangan musuh, tangan yang lain digunakan menjaga diri dengan rapat. Dalam sekejap saja belasan jurus sudah berlangsung, N.Y.O.K. memperhatikan setiap serangan musuh dengan cermat, tiba-tiba hatinya tergerak ilmu pukulan Kokcu ini tidak aneh, rasanya aku pernah melihatnya entah di mana. Pada suatu kesempatan mendadak ia melompat mundur sambil berseru, Hi, apakah engkau kenal Wani dan N.Peng? Kiranya N.Y.O.K. melihat gaya pukulan Kokcu ini serupa dengan ilmu silat Wanyanpeng, hanya kekuatan Kokcu ini jauh berbeda dengan Wanyanpeng yang lemah itu. Kongsun Kokcu tidak menjawab, sebaliknya ia terus menubruk maju lagi dan melancarkan pukulan dasyat. Sekali ini N.Y.O.K. melihat gaya pukulannya tidak sama dengan Wanyanpeng, untuk menghindar terasa tidak keburu lagi, terpaksa N.Y.O.K. menangkisnya dengan tangan kiri. Piak, kedua tangan beradu, N.Y.O.K. tergetar mundur dua-tiga tindak, sebaliknya Kongsun Kokcu tetap berdiri di tempatnya, hanya tubuhnya tergeliat sedikit. Kedua tangan begitu beradu terus berpisah pula tapi kontan N.Y.O.K. merasakan suatu arus hawa panas menyusup. Ketangannya, keruan ia terkejut pikirnya, hebat benar tenaga pukulan Jaihanam ini, padahal sarung tangan kokoh yang kupinjam ini kebal terhadap senjata tajam semacam apapun, tapi ternyata tidak mampu menahan tenaga pukulannya. Meski kelihatan Kongsun Kokcu berdiri tanpa terhuyung dan seperti lebih unggul, tapi sesungguhnya dadanya juga terasa sakit karena getaran tenaga pukulannya N.Y.O.K. Ia pun terkejut dan heran, bocah ini masih muda belia, ternyata mampu menahan pukulanku yang dahsyat ini. Jika terlibat lebih lama, rasanya belum tentu dapat membinasakan dia, sebaliknya kalau berakhir sama kuat maka musnahlah pamorku ini. Mendadak ia bertepuk tangan pula dua kali sehingga menimbulkan nyaring, ia menoleh kepada puterinya dan berseru, ambilkan senjataku. Kongsun Lik Oh menyadari apabila senjata Seng Ayah dikeluarkan, maka bagi N.Y.O.K. hanya ada kematian saja dan tak mungkin bisa selamat. Karena sedikit ragu dan merandeknya itu, dengan suara bengis Kongsun Kokcu membentak pua, ambilkan senjataku, kau dengar tidak? Dengan muka pucat Kongsun Lik Oh mengiakan dan cepat berlari ke ruangan belakang. N.Y.O.K. telah mengikuti sikap ayah beranak itu, ia pikir dengan bertangan kosong saja aku tidak dapat melawannya, apalagi sekarang akan digunakan lagi senjata apa, mana aku dapat lolos dengan hidup. Mumpung ada kesempatan, biarlah ku lari saja sekarang. Segera ia mendekati S.Y.O.L.I.O.K. Li dan mengulurkan tangan, katanya, kokoh, marilah ikut padaku. Kongsun Kokcu sudah siap pukulannya yang maha dasyat, asalkan S.Y.O.L.I.O.K. li berbangkit dan menggenggam tangan N.Y.O.K.O., seketika dia akan menubruk maju untuk menghancurkan punggung anak muda itu, ia sudah ambil keputusan akan membinasakan N.Y.O.K.O. andaikan diri sendiri juga akan terluka parah. Ia pikir kalau sampai calon istri itu ikut pergi bersama N.Y.O.K.O., lalem apa artinya pula hidup ini baginya? Tak terduga S.Y.O.L.I.O.L.I.O.L.I. tidak lantas berbangkit, ia hanya menjawab dengan hambar, kini belum waktunya, Koji, selama beberapa hari ini apakah kau baik-baik saja betapa mesranya pertanyaannya yang terakhir itu jelas tertampak. Engkau tidak marah lagi padaku, kokoh jawab N.Y.O.K.O. S.Y.O.L.I.O.L.I.O.L.I. tersenyum hambar, katanya, mana aku dapat marah padamu? Coba sini, putar tubuhmu. N.Y.O.K.O. menurut dan memutar tubuhnya, ia tidak tahu apa kehendak si Nona, tiba-tiba S.Y.O.L.I.O.L.I. mengeluarkan benang dan jarum, kemudian diukurnya baju bagian punggung N.Y.O.K.O. yang robek tercengkeram oleh Koasun Kokcu tadi. Sudah sekian lamanya ku ingin membuatkan S. Itaah baju baru bagimu, tapi mengingat selanjutnya tak berakalan bertemu lagi dengan kau, untuk apa ku buatkan baju baru? A.I., sungguh tidak nyana engkau akan mencari ke sini, sembari berkata dengan gegetun, S.Y.O.L.I.O.L.I. lantas menggunakan sebuah gunting kecil untuk memotong sebagian lengan baju sendiri untuk menambal baju N.Y.O.K.O. yang robek itu. Daulu waktu mereka masih tinggal di kuburan kuno, apabila baju N.Y.O.K.O.B.E., selalu S.Y.O.L.I.O.L.I. menambalkan bajunya dengan kera demikian, Kinle kedua orang sudah tidak memikirkan mati hidup lagi dan seakan dua berada berduaan saja mesti di ruangan itu sorot mati semua orang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Kim Lun Ho atau lain-lain saling pandang dengan heran dan kagum pula, Kong Sun Kok Chu juga terkesima, seketika tak tahu apa yang harus dilakukannya. Selama beberapa hari ini aku telah bertemu dengan beberapa orang yang menarik, tutur N.Y.O.K.O.Pula, coba terka, kokoh, dari manakah kuperoleh gunting raksasa itu? Ya, memangnya aku pun heran seakan dua kak sudah menduga sebelumnya bakal bertemu dengan si jenggot cebol itu di sini, maka sengaja pesan sebuah gunting raksasa untuk memotong jenggotnya, ujar S.Y.O.L.I.O.L.I.I., A.I., kau sungguh nakal orang memiara jenggotnya dengan susah payah selama berpuluh tahun, tapi sekejap saja sudah kau potong, bukankah sangat sayang? Melihat betapa kedua orang itu bicara dengan mesranya, rasa cemburu Kong Sun Kok Chu seketika berkobar, segera sebelah tangannya mencengkeram ke dada N.Y.O.K.O. sambil membentak, anak jadah, terlalu temberang kau, memangnya kau anggap tiada orang lain di sini? Tapi kini biarpun langit ambruk atau bumi amblas juga takkan diguberis oleh N.Y.O.K.O., serangan Kong Sun Kok Chu itu ternyata tidak dihiraukannya sama sekali, ia hanya menjawab, tunggu sebentar, setelah bajuku ditambal segera kulayani kau. Sementara itu jari Kong Sun Kok Chu sudah tinggal beberapa senti saja di depan dada N.Y.O.K.O. bagaimanapun juga dia harus menjaga harga diri sebagai seorang guru besar ilmu silat, walaupun murka, betapapun serangannya itu tak dapat diteruskan lagi ke tubuh lawan yang sama sekali tidak menangkis itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Kong Sua Lik Oh berkata di belakang, ayah, senjatamu ini. Kong Sua Kok Chu tidak berpaling, dia melangkah mundur dua tindak dan dapatlah menerima senjata yang disodorkan puterinya itu. Waktu semua orang mengamati terlihat tangan kirinya telah memegang sebatang golok tebal dengan bagian yang tajam itu berbentuk gergaji dan mengerdepkan cahaya keemasan, rupanya terbuat dari emas, sedangkan tangan kanannya memegangi senjata berwarna hitam panjang kecil, senjata aneh itu tidak mirip golok juga tidak memperpedang, kelihatan bergetar pelahan, tampaknya batang senjata itu sangat lemas. Nyata kedua macam senjata itu berbeda satu sama lain secara terbalik, kalau yang satu, berat dan keras, maka satunya lagi enteng dan lemas. Seperti diketahui, bobot emas jauh lebih berat daripada besi senjata yang bentuknya sama dan terbuat dari emas bobotnya akan lipat satu kali daripada senjata terbuat dari besi biasa. Tampaknya golok emas bergerigi itu sedikitnya ada 50-60 kati sedangkan pedang atau anggar hitam itu entah terbuat dari logam apa. N.Y.O.K. memandang sekejap, sepasang senjata lawan yang aneh itu, lalu berkata pula kepada Siao Leong Li, kokoh, tempoh hari aku bertemu dengan seorang perempuan gendeng, dia telah memberitahukan padaku musuh pembunuh ayahku. Hati Siao Leong Li terkesiap, cepat ia bertanya, siapa musuhmu itu? Sambil mengertak gigi N.Y.O.K. berkata dengan penuh dendam, bagaimana juga kau pasti takkan menduga akan mereka, selama ini aku pun menganggap mereka sangat baik padaku. Mereka? Mereka siapa Siao Leong Li menegas? Siapa lagi mereka kalau bukan, belum sempat T.Y.O.K. menerangkan nama yang akan disebutnya, terdengarlah suara mendenging nyaring memekak teingannya, itulah suara benturan antara golok emas dan pedang hitam yang dipegang Kongsun Kokcu itu. Sekali bergerak, susul menyusul Kongsun Kokcu menusuk tiga kali, pertama menusuk atas kepala, kedua menusuk leher sebelah kanan dan ketiga sebelah kiri leher, semuanya menyamber lewat 1-2 senti di atas kulit. Rupanya Kokcu itu ingin menjaga diri, kalau lawan tidak menangkis, maka ia pun tidak sudi melukainya, cuma tiga kali tusukannya itu sungguh amat cepat dan jitu, benar-benar kepandayan hebat. Sudah ucap Xiao Yong Iyi selesai menambal baju N.I.O.K. sambil menepuk pelahan punggung anak muda itu, N.I.O.K. menoleh dan tersenyum, lalu melangkah maju dengan menenteng Kim Leng Soh. Meski Kongsun Kokcu sudah lama mengasingkan diri di lembah sunyi, tapi pandangannya sedikit pun tidak kurang tajamnya, orang yang mengajarkan ilmu silat padanya itu paham benar berbagai aliran ilmu silat di dunia dan dahulu pernah berkata padanya bahwa bisa jadi jago kelas 1 di zaman ini mampu menandingi Kang Fau, Kung Fu, tangan besinya, tapi untuk membobol barisan jaring ikannya itu belum tentu bisa kecuali Pak Tautin dari Chuan Chin Kau yang mungkin dapat menandinginya dengan sama kuat dan siapa lebih hulat akhirnya akan menang. Tapi kalau dua macam senjatanya yang berlainan itu dikeluarkan diduga di dunia ini tiada orang yang sanggup melawannya. Karena itu ia menduga betapapun tinggi kepandayan N.I.O.K. dalam 10 jurus saja pasti akan dibinasakan olehnya. Tapi ketika menyaksikan sikap Xiao Leong Li yang mesra tadi terhadap anak muda itu, ia pun tahu apabila N.I.O.K. mati, maka berarti putus harapan pula rencana pemikahan Nona itu dengan dirinya. Setelah merenung sejenak, akhirnya ia mendapat akal, harus kupaksa dia, Xiao Leong Li, memohon ampun padaku bagi bocah ini, dalam keadaan begitu, biarpun hatinya tidak kera, mau tak mau dia harus menikah juga dengan aku. Kalau Kong Sun Kok Cu merenung untuk mencari akal, di pihak lain N.I.O.K. juga sedang memikirkan kera melawan orang, ia pikir orang tidak takut hiatu tertutup, ini berarti daya guna Kim Bleng Soh tidak banyak artinya. Meski diri sendiri sudah menciptakan suatu aliran ilmu silat, tapi belum sempat dipelajari secara matang, sedangkan senjata musuh kelihatan sangat aneh, sekali dimainkan tentu sangat lihai. Selagi N.I.O.K. merasa tak berdaya, sementara itu terdengar Kong Sun Kok Cu telah berseru, awas serangan berbareng pedang emas bergerak terus menusuk dada. Anehnya tusukan itu tidak langsung ke depan, tepi ujung pedang bergetar dalam lingkaran kecil di depan tubuhnya, N.I.O.K. terkejut dan melompat mundur. Maklumlah kalau ujung pedang itu ditusukan biarpun hebat, jurus serangannya tentu juga akan dapat dipatahkannya, tapi kini ujung pedang itu terus berputar dalam lingkaran sehingga sukar diraba arah tujuan ujung pedangnya kalau menangkis ke kiri khawatir musuh menusuk ke kanan malah. Bila menangkis ke atas, siapa tahu kalau dia berbalik menyerang bagian bawah, karena ragu-ragu, terpaksa ia melompat mundur saja untuk menghindar. Tapi Kong Sun Kok Chu juga sangat gesit, begitu N.I.O.K. melompat mundur, segera dia membayangi lawan, kembali lingkaran pedangnya bergetar lagi di depan N.I.O.K. makin lama lingkaran ujung pedang itu makin besar, semula hanya lingkaran seluas dada, beberapa putaran lagi sudah mencakup bagian perutnya dan kemudian meluas pula ke bagian leher. Kim Lun Ho Atong, In Kik Si dan lainnya adalah maha guru ilmu silat terkemuka, namun ilmu pedang yang mendesak musuh dengan lingkaran ujung pedang begitu boleh dikatakan belum pernah mereka lihat, maka mereka menjadi heran dan terkejut. Begitulah setiap kali Kong Sun Kok Chu melancarkan suatu tusukan, setiap kali pula N.I.O.K. terpaksa melompat mundur, belasan kali N.I.O.K. harus menghindar secara begitu tanpa sanggup balas menyerang, tampaknya serangan Kong Sun Kok Chu semakin lihai, apalagi golok bergerigi pada tangannya yang lain belum pula digunakan, kalau sampai golok emas itu pun ikut menyerang, pasti sukar bagi N.I.O.K. untuk menahannya. Tanpa pikir lagi segera N.I.O.K. melompat ke kiri sambil mengayun Kim Leng Soh, tering, genta kecil itu menyamber ke depan untuk mengetok metu kiri musuh. Biarpun Kong Sun Kok Chu tidak gentar hiatu tertutup, tapi metu adalah tempat yang lemah dan harus dijaga, cepat ia miringkan kepala dan segera balas menyerang pula dengan pedang hitam. N.I.O.K. sangat girang, sekali Kim Leng Soh menyendal, terbelitlah kaki kanan musuh, bara saja hendak dibetot sekuatnya, mendadak pedang hitam Kong Sun Kok Chu memotong ke bawah, seret, selendang sutera N.I.O.K. itu putus di bagian tengah, pedang hitam yang tampaknya mirip seutas tali itu ternyata tajamnya tidak kepalang. Terdengar semua orang menjerit kaget, berbareng itu terdengar pula samberan angin, golok bergerigi Seng Kok Chu telah membacok ke arah N.I.O.K. sebisanya N.I.O.K. menjatuhkan diri ke lantai dan berguling ke sana, terang, suara nyaring menggetar telinga, kiranya N.I.O.K. sempat menyamber tongkat bajaho anitong tadi dan digunakan menangkis ke atas. Karena benturan golok dan tongkat itu, tangan kedua orang sama sakit kesemutan. Diam-diam Kong Sun Kok Chu kejut dan heran akan kemampuan N.I.O.K. yang sanggup menahan berpuluh jurus serangannya, segera goloknya menabas lagi dari samping, berbareng pedang hitam juga menusuk dari depan. Supaya diketahui bahwa permainan golok mengutamakan kekerasan dan kekuatan, sedangkan permainan pedang mengutamakan kelincahan dan kelemahan, jadi watak kedua jenis senjata itu sama sekali berbeda, maka adalah hal yang tidak mungkin bahwa seorang dapat menggunakan dua macam senjata itu sekaligus. Tapi kini Kong Sun Kok Chu ternyata dapat memainkan golok dan pedang dengan lihai, sungguh suatu kepandaian khas yang jarang terdapat di dunia persilatan. Sambil mengertak, N.I.O.K. putar tongkat baja dan menggunakan kunci menutup dari pakau Pang Hoat, ia bertahan dengan rapat sehingga seketika pedang dan golokong Sun Kok Chu tidak mampu menembus pertahanan anak muda itu. Cuma pakau Pang Hoat mengutamakan pertahanan gerak serangan, dengan pentung bambu yang ngenteng, tentu dapat dimainkan dengan gesit dan lincah sesuka hati, kini N.I.O.K. memegang tongkat baja sebagai pengganti pentung bambu, tentu saja gerak-geriknya tidak leluasa, setelah belasan jurus ia mulai merasa payah. Suatu peluang dilihat oleh Kong Sun Kok Chu mendadak goloknya menahan ke atas, berbareng pedang hitam menabas ke bawah, krek, kontan tongkat baja tertabas kutung. Bagus teriak N.I.O.K. Memangnya aku lagi merasa keberatan memegangi potongan besi ini, segera ia putar. Setengah potongan tongkat baja itu dan terasa lebih enteng dan lincah. Hektometer, bagus atau tidak, boleh lihat saja nanti jengek Kong Sun Kok Chu dengan mendongkol, kembali goloknya membacok lagi dari depan. Bacokan ini teramat lugu, asalkan N.I.O.K. mengegos saja dengan mudah dapat menghindarkan serangan itu tak terduga lingkaran ujung pedang hitam ternyata juga mengurung tubuh N.I.O.K. sehingga anak muda itu tidak dapat bergerak sembarangan, terpaksa N.I.O.K. angkat potongan tongkat untuk menangkis. Terang suara nyaring keras benturan golok sama tongkat menerbitkan lelatu api pula. Habis bacokan pertama, menyusul bacokan kedua dilontarkan lagi oleh Kong Sun Kok Chu dengan kera yang sama tanpa variasi. Bahwa pengetahuan ilmu silah N.I.O.K. sangat luas, otaknya juga cerdas, tapi aneh sama sekali ia tidak berdaya mematahkan bacokan lawan yang begitu dua saja, kecuali menangkis dengan keras seperti tadi terasa tiada jalan lain yang lebih bagus. Untuk kedua kalinya golok dan tongkat kutung beradu, diam di amin N.I.O.K. mengeluh. Kiranya bacokan kedua kali ini tampaknya begitu saja tapi tenaganya ternyata bertambah sebagian, ia pikir kalau bacokan begini berlangsung beberapa kali lagi tentu otot tulang lenganku bisa putus tergetar oleh tenaga Kok Chu ini. Belum habis terpikir benar saja bacokan ketiga Kong Sun Kok Chu sudah nyambar tiba pula dan tenaganya memang bertambah lagi sebagian. Kiranya ilmu permainan golok Kong Sun Kok Chu itu meliputi 18 jurus, tenaga setiap jurus selalu bertambah kuat daripada jurus yang duiwan. Walaupun tenaganya cuma sebagian saja, tapi kalau terus bertambah dan menumpuk, jadinya bisa berlipat ganda dan sukar ditahan. Setelah menangkis beberapa kali lagi, pengkat kutung di tangan N.I.O.K. sudah babak belur oleh bacokan golok emas lawan, tangan N.I.O.K. pun tergetar lecet. Melihat tenaga tangkisan N.I.O.K. tidak berkurang, dalam keadaan bahaya anak muda itu masih tetap mengulung senyum, diam-diam Kong Sun Kok Chu sangat mendongkol, ia merasa kalau beberapa kali bacokan lagi tak dapat menaklukkan N.I.O.K. akan kelihatan dirinya sendiri yang terlalu tak becus. Maka ketika golok membacok lagi, mendadak pedang hitam terus menusuk ke perut lawan. Saat itu N.I.O.K. sudah terdesak sampai di pojok ruangan, melihat ujung pedang menyam bertiba, cepat ia menangkis dengan telapak tangan, ujung pedang tepat menusuk di tengah telapak tangan, tapi pedang hitam itu lantas melengkung dan terpental balik. Kiranya sarung tangan dari S.I.O.L.I.O.K. yang terbuat dari anyaman benang emas itu tidak tertembuskan oleh pedang hitam yang tajam itu. Setelah mengetahui sarung tangannya tidak takut pada senjata lawan, cepat N.I.O.K. membaliki tangan untuk menarik ujung pedang musuh, tak terduga Kong Sun Kok Chu telah sedikit menyendal pedangnya yang melengkung tadi sehingga Batang pedang yang lemas itu membaik ke bawah dan melukai lengan N.I.O.K. darah seketika bercucuran. N.I.O.K. terkejut dan cepat melompat mundur sebaliknya Kong Sun Kok Chu juga tidak mendesak maju, ia mendengus beberapa kali, habis itu baru melangkah maju dengan pelahan. Jika Kong Sun Kok Chu hanya menggunakan salah sebuah senjatanya saja, tentu N.I.O.K. mempunyai akal untuk miyawannya sekarang musuh memakai dua macam senjata yang justru berlawanan, satu keras dan satu lemas dengan gerak serangan yang berbeda, keruan N.I.O.K. tak berdaya dan tercecar hingga kelebakan. Walau N.I.O.K. terdesak dan serba repot tapi Kim Lun Ho Atong, In Kek Si dan lain-lain yang mengikuti pertarungannya itu bertambah kagum. Dalam hati mereka sama berpikir jika aku sendiri yang harus melayani kedua macam senjata yang berbeda itu, mungkin sejak tadi jiwaku sudah melayang. Tapi bocah ini ternyata mampu miyayaninya dengan berbagai keruk yang cerdas dan dapat menghindari sekian kali serangan maut. Begitulah Kong Sun Kok Chu masih terus miyancarkan serangan dengan golok dan secara bergantian kembali bahwa N.I.O.K. tertusuk lagi satu kali sehingga bajunya berlepotan darah. Kau menyerah tidak bentak Kong Sun Kok Chu. Kau bertanding dengan keruk yang jauh menguntungkan kau, tapi masih berani tanya padaku menyerah atau tidak. Hahaha, mengapa kau begini tebal muka, Kong Sun Kok Chu E.I.J.N.I.O.K. dengan tersenyum. Mendadak Kong Sun Kok Chu menarik kedua serangannya dan bertanya, apa yang menguntungkan aku? Coba katakan, tanya Seng Kok Chu. Kau menggunakan senjata sehari-hari, sepasang senjata yang aneh ini mungkin sukar dicari lagi di dalam dunia, betul tidak ujar N.I.O.K. Memangnya kenapa? Kan senjata di tanganmu itu juga luar biasa, jawab Kong Sun Kok Chu. N.I.O.K. membuang tongkat kutung itu dan berkata dengan tertawa, ini kan milik muridmu si Jenggot tadi, lalu ia menanggalkan sarung tangan kedua potong selendang sutra yang putus tadi dijemputnya pula dan dilemparkan kepada Xiao Leong Li, kemudian berkata pula, dan ini adalah milik kokoh yang kupinjam tadi. Habis itu N.I.O.K. keplok dua tangannya diakebut dua debu pada badannya tanpa menghiraukan datrah yang masih mengucur dari lukanya, lalu berkata pula dengan tertawa, nah, ku datang ke sini dengan bertangan kosong, masakan aku bermaksud memusuhi kau sekarang terserah kau, mau bunuh boleh bunuh tidak perlu banyak omong lagi. Melihat sikap anak muda itu tenang sabar, wajahnya cakep, mesti terluka tapi bicara dan tertawa sesukanya seperti tidak terjadi sesuatu kalau dibandingkan dirinya sendiri terasa memalukan dan rendah. Jika anak muda ini tetap dibiarkan hidup, tentu Li Uji akan condong dan jatuh hati padanya. Tanpa pikir ia mengangguk dari berkata, baiklah, segera pedangnya menusuk ke dada N.I.O.K. Karena merasa tidak sanggup melawan orang, K.I.O.K. sudah ambil keputusan biar dibunuh saja oleh lawannya itu, maka ia pun tidak menghindar ketika tusukan orang tiba, sebaliknya ia menoleh ke sana untuk memandang Sio Leong Li, pikirannya sambil memandangi kokoh, biar mati pun aku tidak menyesal. Dilihatnya Sio Leong I.I. sedang melangkah ke arahnya setindak demi setindak dengan tersenyum manis, kedua pasang metu saling menatap, sama sekali tidak menghiraukan ancaman pedang hitam Kongsun Kok Chu. Sesungguhnya Kok Chu itu belum pernah kenal N.I.O.K. sehingga hakikatnya tidak ada dendam permusuhan apapun, sebabnya dia ingin membinasakan anak muda itu semuanya gara-gara Sio Leong Li belaka, sebab itulah ketika tusukan terakhir itu dilontarkan, tanpa terasa ia pun memandang sekejap ke arah Sio Leong Li. Sekali pandang seketika rasa cemburunya berkobar hebat, tertampak si Nona menatap N.I.O.K. dengan penuh kasih sayang mesra, waktu ia melirik N.I.O.K. kelihatan sorot anak muda itu pun serupa dengan Sio Leong I.I., padahal ujung pedang kini sudah menempel dadanya, asalkan tangannya sedikit mendorong ke depan, seketika ujung pedang itu akan menembus dadanya, tapi Sio Leong Li ternyata tidak menjadi khawatir dan cemas, N.I.O.K. juga tidak berusaha menangkis kedua orang hanya saling pandang dengan kesan penuh. Jalinan perasaan dan melupakan segala apa yang berada di sekitarnya. Gemas dan dongkol Kongsun Kok Chu tak terkirakan, pikirnya, jika kubunuh kau sekarang, akan membuat kau merasa puas dan bahagia ketika menghadapi ajalnya, aku justru ingin kau menyaksikan sendiri pemikahanku dengan Liu Ji, habis malaman pengantin barulah kubunuh kau. Karena pikiran itu, segera ia berteriak, Liu Ji, kau ingin kubunuh dia atau menghendakiku ampuni dia? Sio Leong Li memandangi N.I.O.K. dengan segenap cita rasanya dan sama sekali tidak memikirkan Kongsun Kok Chu, karena mendadak mendengar suaranya barulah ia tersadar, katanya cepat dengan khawatir. Lekas kesampingkan pedangmu untuk apa kau mengacungkan pedangmu di depan dadanya? Kongsun Kok Chu mendengus dan berkata, baik, tidaklah sukar untuk mengampuni jiwanya asalkankah suruh dia segera pergi dari sini dan tidak merintangi detik bahagia pernikahan kita nanti. Sebelum bertemu dengan N.I.O.K. sebenarnya Sio Leong Li sudah bertekat akan berjumpa lagi dengan anak muda itu, tapi kini setelah bertemu kembali di mana dia mau lagi menikah dengan Kongsun Kok Chu ia tahu apa yang menjadi keputusannya akhir dua ini jelas sukar dilaksanakannya, lebih baik mati saja daripada menikah dengan orang lain, ia lantas berpaling dan berkata kepada Kongsun Kok Chu Kongsun Sian Sing aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu, tapi aku tak dapat menikah dengan kau. Meski sudah tahu alasannya, tapi Kongsun Kok Chu masih bertanya, sebab apa? Sio Leong I.I. berdiri sejajar dengan N.I.O.K. dan memegangi tangan anak muda itu, dengan tersenyum ia menjawab, aku sudah bertekat akan menjadi suami istri dengan dia dan hidup berdampingan selamanya, masakah kau tak dapat melihat sikap kami ini? Tergetar tubuh Kongsun Kok Chu, katanya dengan geram, kalau saja tempo hari kau sendiri tidak menyanggupi aku, masakah aku paksa kau pada waktu kau terancam memaut. Tapi kau sendiri yang terima lamaranku, itu, dan timbul dari perasaan sukarela dan ikhlas. Pada dasarnya Sio, Leong Li masih polos dan belum paham seluk-beluk kehidupan insaniah, tanpa ragu ia menjawab, memang betul begitu, tapi aku merasa berat meninggalkan dia. Nah, kami akan pergi saja, harap kau jangan marah, habis itu ia tarik tangan N.I.O.K. dan diajaknya pergi. Ucapan Sio Leong Li ini membuat semua orang saling pandang dengan melongot, Kongsun Kok Chu terus melompat maju dan mengadang di ambang pintu, serunya dengan serak untuk bisa keluar dari lembah ini kecuali kau harus membunuh diriku lebih dulu. Sio Leong Li tersenyum, katanya, kau berbudi menoyong jiwaku, mana boleh ku bunuh kau. Lagi pula, ilmu silatmu tinggi betapapun aku tak dapat mengalahkan kau. Sembari bicara ia terus merobek kain baju sendiri untuk membalut luka N.I.O.K. Kongsun Heng, mendadak Kim Lun Ho Atong berseru, lebih baik kau membiarkan mereka pergi saja. Kongsun Kok Chu mendengus tanpa menjawab, dengan air mukanya penuh gusar, ia tetap menghadang di ambang pintu. Dapatkah N.I.O.K. dan Siao Leong Li mengalahkan Kongsun Kok Chu? Nasib buruk apa yang akan menimpa Kongsun Lik Oh akibat bantuannya kepada N.I.O.K. Bacalah jilid ke-27. Jilid 27. Segera Ho Atong berkata pula, jika ia main pada dengan sepasang pedangnya, pasti kedua macam senjatamu itu pun tak dapat menandingi mereka, daripada kalah bertanding memberi tembok istri lagi, ada lebih baik kau mengalah saja dan serahkan si dia padanya. Rupanya Kim Lun Ho Atong masih penasaran karena dia pernah kalah di bawah ilmu pedang yang dimainkan secara berganda oleh N.I.O.K. dan Siao Leong Li tempoh hari, kejadian itu dianggap sebagai hal yang memalukan baginya. Kini menyaksikan Im Yang Xiang Tu, sepasang senjata berlainan, yang dimainkan Kongsun Kok Chu ternyata sangat lihai dan tidak kalah hebatnya daripada permainan rodanya sendiri, maka ia sengaja memancingnya dengan kata-kata untuk mengadu domba mereka dan dia sendiri dapat menarik keuntungannya. Padahal seumpamanya dia tidak membakarnya dengan kata-kata itu juga Kongsun Kok Chu tidak sampai membiarkan Siao Leong I dan N.I.O.K. pergi begitu saja. Karena itu ia melotot gusar kepada Hoa Tong, dalam hati ia memaki Hoa Tong yang berani mengucapkan kata-kata yang meremehkan dirinya, ia ingin kelak kalau ada kesempatan tentu akan ku bikin perhitungan dengan kasih Hwesyo ini. Begitulah watak Kongsun Kok Chu itu memang tinggi hati dan congkak, selamanya dia maha kuasa di Cui Sianko ini tanpa seorang pun berani membangkang perintahnya, sekalipun putri kandung sendiri juga akan dihukum badan apabila berbuat salah, maka dapat dibayangkan marahnya. Semakin murka semakin nekat pula Kongsun Kok Chu itu, betapapun ia harus menikah dengan Siao Leong Li meski apapun yang akan terjadi, dengan gregetan, ia pikir, sekalipun hatimu tidakkah serahkan padaku, sedikitnya tubuhmu harus diberikan padaku, kau tidak mau menikah dengan aku waktu hidup, sesudah kau mati juga akan kunikai kau. Semula dia ingin menggunakan jiwa N.I.O. Ko sebagai senjata untuk memaksa Siao Leong Li menyerah kepada keinginannya tapi setelah melihat kedua muda mudi itu sama sekali tak takut mati, maka ia pun ambil keputusan takkan melepaskan mereka andaikan kedua orang itu harus dibunuhnya semua. Bagi N.I.O. Ko, tanpa terasa semangat tempurnya seketika berkobar setelah melihat Siao Leong Li hanya mencintainya seperti semula, dengan mantap sigap ia bertanya, Kongsun Kok Chu, dengan care bagaimana barulah yang kau mau membiarkan kami pergi? Pertanyaan N.I.O. Ko ini membuat Kongsun Kok Chu bertambah murka, nafsu membunuhnya semakin berkobar. Mendadak terdengar B.Kong Chu berseru, Hei Kongsun Kok Chu, orang sudah mengatakan tidak mau menjadi istrimu, mengapa kau merintangi orang? Dengan suara benci Siao Siang Chu berkata, jangan semelarangan omong, B.Kong Chu, kan Kongsun Kok Chu sudah menyiapkan perjamuan besar ini, kita diundang meramaikan pestanya yang meriah ini. Aha, perjamuan apa? Paling air tawar dan sayur mentah, apanya yang dapat dirasakan seru B.Kong Chu, jika aku menjadi nona cantik ini pasti juga aku tidak sudi menjadi istrinya. Nona cantik melek seperti dia, menjadi permaisuri juga setimpal, untuk apa hidup susah dua ikut seorang kakek? Meski dogol, tapi apa yang dikatakan itu pun cukup masuk di akal Siao Leong Li menoleh dan berkata dengan suara lembut padanya, Beto Aya, soalnya Kongsun Sian Sing telah menyelamatkan jiwaku, betapapun dalam hatiku tetap, tetap berterima kasih padanya. Bagus, si tua Kongsun, seru B.Kong Chu pula, jika kau memang seorang berbudi dan bijaksana, lebih baik sekarang juga kau membiarkan kedua muda-mudi itu melangsungkan pernikahan di sini, kalau dengan alasan kau telah menolong jiwa si nona, lalu tubuhnya hendak kau gagahi, huh, jiwa ksatria macam apakah begitu? Karena orangnya dogol, ucapannya juga tanpa tedeng aling-aling dan sangat menusuk hati, tapi juga sukar dibantah. Tentu saja Kongsun Kok Chu sangat murka, diam-diam ia bertekad semua orang yang memasuki tempatnya ini harus dibunuh seluruhnya, tapi ia pun tidak memberi reaksi apa-apa. Dengan hambar ia berkata, ah, sebenarnya lembah pegununganku ini bukan sesuatu tempat yang luar biasa, tapi kalau kalian boleh datang dan pergi sesukanya, rasanya orang terlalu meremahkan diriku, nona liu. Dengan tersenyu siyao liong li memotong. Sebenarnya aku tidak si liu, yang benar si liong, soalnya dia si n i e o, maka aku sengaja dusta padamu bahwa aku si liu. Rasa cemburu Kongsun Kok Chu bertambah membakar, ia anggap tidak mendengar ucapan siyao liong li itu dan berkata, nona liu. Tanda petik. Tapi belum lanjut ucapannya, mendadak B Kong Chu menimberung, hi, sudah jelas nona itu si liong, mengapa kau tetap menyebut dia nona liu? Cepat siyao liong li menanggapi, ya, mungkin Kongsun Sian Sing sudah biasa memanggil begitu padaku, memang salahku karena aku telah berdusa padanya. Maka biarlah, apa yang dia suka boleh. Tanda petik. Kongsun Kok Chu tetap tidak urus perkataan mereka dan menyambung, nona, liu, asalkan bocah si n i e o itu mampu mengalahkan imb yang siang tu di tanganku ini, segera ku biarkan dia pergi, urusan ini harus kita selesaikan sendiri dan tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Siyao liong li menghela nafas dan berkata Kongsun Sian Sing, sebenarnya aku tidak ingin bertempur dengan kau, tapi dia sendirian bukan tandinganmu, terpaksa aku membantu dia. Kontan alis Kongsun Kok Chu terkerut rapat, katanya jika kau tidak khawatir karena kau tadi telah muntah darah, maka boleh juga kau maju sekalian. Dalam hati Siyao liong li rada gegetun terhadap masalah ini, segera ia berkata pula, kami bertarung tidak bersenjata lagi, kami pasti kalah jika melayani kau dengan tangan kosong, engkau adalah orang baik, harap lepaskan saja kepergian kami. Tiba-tiba Kim Lun Ho Atong menyela, Kongsun Heng, di tempatmu ini serba ada, masakah kekurangan dua senjata? Cuma perlu ku peringatkan kau lebih dulu, jika mereka bermain ganda, sepasang pedang mereka menjadi mahalihai, mungkin jiwamu bisa melayang. Kongsun Kok Chu tidak menanggapi, ia kemudian ke sebelah kiri dan berkata kepada N.I.O. Ko. Kamar di sebelah sana itu adalah kamar senjata, kalian boleh pilih sendiri senjata apa yang kalian kehendaki. N.I.O. Ko saling pandang sekejap dengan Syao Leong Li dan sama berpikir, alangkah baiknya jika dapat berada berduaan di tempat yang sepi dari orang lain. Segera mereka bergan dengan tangan dan memasuki kamar yang ditunjuk, pandangan Syao Leong Li selama itu tidak pernah meninggalkan wajah N.I.O. Ko, ketika tiba di depan kamar itu dan nampak pintu kamar tertutup, tanpa pikir ia terus mendorong pintu dan baru saja hendak melangkah masuk ke dalam, mendadak N.I.O. Ko ingat sesuatu dan cepat mencegahnya, nanti dulu. Ada apa tanya Syao Leong Li merendek? Apakah kuatir Kok Chu itu menjebak kita? Dia sangat baik, tampaknya takkan berbuat begitu. N.I.O. Ko tidak menjawab, ia menggunakan kakinya untuk mencoba lantai di bagian dalam pintu dan mendadak terdengar suara mencicip nyaring disertai gemerdeknya cahaya, delapan pedang tajam tau-tau menusuk keluar dari kanan kiri pintu, dalam keadaan begitu apabila orang sedang melangkah ke dalam kamar itu tentu seluruh tubuh akan tertancap oleh pedang dua tajam itu. Syao Leong Li menghela nafas dan berkata, Ah Ko Ji, kiranya begitu keji hati Kok Chu itu, sungguh aku telah salah menilainya, sudahlah kita pun tidak perlu bertanding lagi dengan dia dan pergi saja sekarang. Mendadak seorang bersuara di belakang mereka, Kok Chu menyelahkan kalian memilih senjata ke dalam kamar. Waktu mereka menoleh, tertampak delapan anak murid berseragam hijau dengan membentang jaring ikan sudah menghadang di biakang. Tampaknya Kong Sun Kok Chu itu sudah memperhitungkan kemungkinan kaburnya mereka, maka sengaja mengirimkan anak muridnya untuk mencegat di belakang mereka. Terpaksa Syao Leong Li berkata kepada N.I.O. Ko. Menurut pendapatmu, apakah di kamar senjata ini ada lagi sesuatu yang aneh? N.I.O. Ko genggam kencang tangan Syao Leong Li, katanya, Kokoh, kita telah berkumpul lagi, apa yang perlu kita sesakan? Pula? Biarpun ditembus oleh beribu senjata, paling tidak kita toh mati bersama. Perasaan Syao Leong Li pun penuh kasih mesra, tanpa pikir mereka lantas melangkah ke dalam kamar, lalu N.I.O. Ko merapatkan pintu. Terlihat baik di dinding, di atas meja, dan di rak senjata penuh berjajar macam-macam senjata, tapi hampir sembilan dari sepuluh adalah pedang kuno, ada yang panjang dan ada yang pendek sekali, ada yang sudah karatan, banyak pula yang mengkilat menyilaukan mata. Syao Leong Li berdiri berhadapan dengan N.I.O. Ko dan saling pandang sejenak, mendadak ia bersuara tertahan terus menubruk ke dalam pelukan anak muda itu. Tanpa ayal N.I.O. Ko mendekat kencang tubuh si Nona dan menciumnya, seketika jiwa raga Syao Leong Li serasa dimabuk oleh ciuman itu, kedua tangannya terus merangkut leher N.I.O. Ko dan balas mencium dengan mesanya. Belang, mendadak pintu kamar didobrak orang, seorang murid seragam hijau berseru dengan bengis, perintah Kok Cu, setelah memilih pedang segera kalian harus keluar lagi. Muka N.I.O. Ko menjadi merah, cepat ia melepaskan Syao Leong Li. Tapi Syao Leong Li adalah Nona yang berpikiran polos dan suci, ia pikir kalau ku menyukai N.I.O. Ko, apa salahnya kalau kami berdua saling peluk dan berciuman, cuma sekarang diganggu orang luar sehingga sukar mencapai kepuasan dengan gegetun ia berkat tak pelahan, Koji, setelah kita kalahkan Kok Cu itu, bulehlah kau mencium aku lagi seperti barusan ini. N.I.O. Ko mengangguk dengan tersenyum, katanya, marilah kita pilih senjata. Tampaknya senjata yang tersimpan di sini memang betul benda mestika seluruhnya, ujar Syao Leong Li, lalu ia mengelilingi kamar itu untuk mengamati dengan teliti. Maksud Syao Leong Li hendak memilih sepasang pedang yang sama panjang dan bobotnya agar nanti digunakan bersama N.I.O. Ko akan dapat mendatangkan hasil sebanyaknya. Tapi setelah diperiksa kian kemari ternyata pedang yang berada di situ tiada yang serupa, sembari mengamati senjata ia pun bertanya kepada N.I.O. Ko, waktu masuk kamar ini tadi, dari mana kan mengetahui di ambang pintu terpasang jebakan? Aku dapat menerkanya dari air muka kokcu itu, tutur N.I.O. Ko, dia ingin memperistrikan dirimu, tapi sorot matanya ternyata penuh rasa benci dan dendam. Melihat kepribadiannya, itu aku tidak percaya dia mau membiarkan kita memilih senjata kita secara rela. C.I.O. Leong Li menghela nafas pelahan dan berkata pula, menurut kau, apakah kita dapat mengalahkan dia, dengan Giyokli Kiam Hoat? Meski tinggi ilmu silatnya, tampaknya juga tidak lebih hebat daripada Kim Lun Hoat Ong, ujaren I.I.O. Ko. Jika kita bergabung dapat mengalahkan Hoat Ong, tentu saja kita dapat mengalahkan dia. Ya, sebabnya Hoat Ong terus-menerus membakar agar dia bertarung dengan kita, jelas ia pun bermaksud jahat kata S.I.O. Leong I.I. hati manusia pada umumnya memang jahat tampaknya kau pun mulai paham, kata N.I.O. Ko dengan tersenyum. Tapi ia lantas menyambung pula dengan rasa khawatir, tapi bagaimana dengan kesehatanmu, tadi kau tumpah darah lagi? S.I.O. Leong Li tertawa manis, jawabnya, kau tahu, di waktu berduka barulah aku muntah darah, sekarang aku sangat gembira, apa artinya sedikit sakit bagiku? Oyea, Koji, tampaknya kepandainmu sudah jauh lebih maju, jauh berbeda daripada waktu kita bertempur dengan Hoat Ong dahulu. Kalau waktu itu saja kita dapat mengalahkan dia, apalagi sekarang? N.I.O. Ko juga yakin pasti akan menang dalam pertarungan ini, ia genggam kencang tangan si Nona dan berkata, Kokoh, ku harap engkau berjanji sesuatu padaku. Mengapa kau bertanya secara begini? Kata S.I.O. Leong Li dengan suara lembut. Aku kan bukan lagi gurumu, tapi adalah isterimu. Apa yang kau kehendaki tentu akan kuturuti. Ah, baik sekali, baru, baru sekarang aku tahu, kata N.I.O. Ko. Sejak malam itu di Conglelemsan kau berbuat begitu mesra padaku, sejak itu pula aku sudah bukan lagi gurumu, ucap S.I.O. Leong Li, meski kau tidak mau memperistirikan diriku, dalam hatiku sudah lama kuakui sebagai isterimu. Sesungguhnya pada waktu itu N.I.O. Ko memang tidak, tidak tahu sebab apakah tiba-tiba S.I.O. Leong Li mengajukan pertanyaan begitu padanya, ia pikir mungkin hati si Nona mendadak terguncang atau bisa jadi dirinya yang lama tertahan itu mendadak tak bisa dikendalikan lagi, sama sekali tak pernah terpikir olehnya bahwa In Chi Peng yang telah menggagai S.I.O. Leong Li secara diam-diam. N.I.O. Ko sendiri merasa tidak pernah berbuat apa-apa yang melampaui batas terhadap Nona itu. Tapi kini mendengar suaranya yang halus dan manis itu, hatinya terguncang juga dan seketika tak dapat menjawab. S.I.O. Leong Li merapatkan tubuhnya ke dada N.I.O. Ko, lalu bertanya, kau ingin aku berjanji apa? N.I.O. Ko membelai rambut S.I.O. Leong Li ik indah itu, katanya, setelah kita mengalahkan kokcu ini, segera kita pulang ke kuburan kuno itu untuk selanjutnya engkau tak boleh berpisah lagi dari kubiar apapun yang bakal terjadi. Sambil menengadah dan menatap anak muda itu, S.I.O. Leong Li menjawab, memangnya kau kira aku suka berpisah dengan kau jika berpisah dengan kau, apa kau kira dukaku tidak melebihi kau? Sudah tentu ku terima permintaanmu ini, biarpun langit bakal ambruk atau bumi ambles dan dunia kiamat juga aku tetap bersamamu. Girang N.I.O. Ko sukar dilukiskan selagi dia hendak bicara pula, tiba-tiba salah seorang seragam hijau di luar kamar itu berseru, senjata sudah terpilih belum? Dengan tersenyum S.I.O. Leong Li berkata kepada N.I.O. Ko, marilah kita lekas pergi saja, baru saja ia hendak mengambil dua pedang seadanya, tiba-tiba dilihatnya dinding di sebelah. Kiri sana sebagian besar terdapat bekas hangus terbakar beberapa buah meja, kursi juga rusak bekas terbakar, ia menjadi rada heran. Segera N.I.O. Ko menutur Lowantong itu pernah menerobos ke dalam kamar senjata ini dan membakarnya serta mengambil sesuatu benda di sini, bekas hangus terbakar ini jelas hasil perbuatannya itu. Tiba-tiba dilihatnya di bawah lukisan di pojok dinding sana yang tersisa dari bekas hangus itu menonjol keluar dua sarung pedang, tergerak pikiran N.I.O. Ko, kedua pedang ini semula teraling oleh lukisan itu, tapi lantaran sebagian lukisan itu terbakar sehingga kelihatanlah bagian pedang itu. Jika pemilik pedang sengaja mengatur begini, jelas sepasang pedang ini pasti benda mestika. Ia coba mendekati dan menanggalkan kedua pedang itu, sebuah ia berikan kepada S.I.O. Lyong Lee, ia pegang gagang pedang satunya terus dilolos. Begitu pedang itu terlolos dari sarungnya, seketika kedua orang merasakan hawa dingin, batang pedang itu hitam mulus teranpa mengkilat sedikit pun sehingga mirip sepotong kayu belaka. Waktu S.I.O. Lyong Lee juga melolos pedang yang diterimanya itu, ternyata serupa benar dengan pedang N.I.O. Ko, baik besar maupun panjangnya. Kedua pedang itu dijajarkan, seketika menambah hawa segar di dalam ruangan kamar, cuma kedua pedang itu tak terdapat ujung yang runcing melainkan pun tuwi, begitu pula mata pedangnya tidak tajam. N.I.O. Ko membalik pedang itu dan terlihat pada batang pedang terukir dua huruf kuncu, lelaki, waktu memeriksa. Pedang S.I.O. Lyong Lee, di atasnya juga terukir dua huruf Shok Lee, perempuan sebenarnya N.I.O. Ko tidak menyukai bentuk kedua pedang ini, ia pandang S.I.O. Lyong Lee dan ingin tahu bagaimana pikirannya. Dengan girang S.I.O. Lyong Lee berkata, pedang ini tidak tajam, kebetulan dapat digunakan melawan kokcu itu, dia pernah menolong jiwaku, aku tidak ingin mencelakai dia. Pedang adalah senjata pembunuh, tapi diberi nama kuncu dan Shok Lee, aneh hujaren I.I.O. Ko dengan tertawa, ia coba angkat pedangnya dan bergaya menusuk dua kali, rasanya sangat cocok dengan bobotnya dan enak dipakai. Segera ia menambahkan, baiklah, biar kita gunakan sepasang pedang ini. S.I.O. Lyong Lee memasukkan kembali pedang ke sarungnya dan baru akan keluar, tiba-tiba dilihatnya di atas meja ada sebuah pot bunga dengis rangkaian bunga yang cantik sekali, hanya sayang merangkainya awutawu tanpa keruan, tanpa pikir lantas dibenahinya rangkaian bunga itu lebih teratur. Hai, jangan mendadak N.I.O. No berseru, namun sudah terlambat, jari S.I.O. Hang Lee sudah tertusuk beberapa kali oleh duri bunga. Dengan bingung S.I.O. Lyong Lee menoleh dan bertanya ada apa, itu adalah bunga cinta, kau sudah tinggal sekian lama di lembah ini, masakah tidak tahu ujaran I.I.O. Ko. S.I.O. Lyong Lee mengisap jarinya yang kesakitan itu dan menjawab sambil menggeleng, aku tidak tahu. Selagi K.I.O. Ko hendak memberi keterangan, sementara itu orang berseragam hijau telah mendesak I.I.A., terpaksa mereka ikut kembali ke ruangan besar tadi. Tampaknya Kongsun Kok Chu sudah tidak sabar menunggu, dia melotot gusar kepada anak muridnya itu, jelas ia marah karena anggap mereka kurang tegas dan membiarkan N.I.O. Ko berdiam sekian lama di kamar senjata itu. Anak muridnya tampak sangat ketakutan sehingga air muka sama pucat. Setelah N.I.O. Ko berdua sudah dekat, lalu Kongsun Kok Chu berkata, Nona Liu, sudah kau dapatkan senjata pilihanmu? S.I.O. Lyong Lee mengeluarkan Syok Li Kiam, pedang perempuan, pilihannya itu dan mengangguk, kami akan menggunakan sepasang pedang puntul ini, kami pun tidak berani bertarung sungguhan dengan Kok Chu, cukup asalkan saling menyentuh tubuh saja. Kok Chu itu terkesiap melihat yang dipilih ternyata Syok Li Kiam itu, dengan suara bengi siap bertanya, siapa yang suruh kau ambil pedang ini? Sembari bertanya sinar matanya terus mengerling ke arah Kongsun Li Koh, tapi segera ia menatap tajam lagi terhadap Syok Li Yong Lee. Dengan rada heran Syok Li Yong Lee menjawab, tiada yang menyuruh aku. Memangnya pedang ini tidak boleh dipakai jika begitu biarlah kami menukar yang lain saja. Kongsun Kok Chu melirik gusar sekejap ke arah N.I.O. Ko dan berkata, untuk menukar pedangkan kalian akan berdiam setengah hari lagi di sana? Tidak perlu tukar, hayolah mulai. Konsun Sian Sing, kata Syok Li Yong Lee, sebaiknya kita bicara di muka dulu, bahwa dia atau aku sekali-sekali bukan tandinganmu jika satu lawan satu, sekarang kami berdua melawankah seorang, jelas keuntungan di pihak kami, sekalipun kami menang juga tak dapat dianggap sebagai kemampuan kamu. Boleh kau katakan begitu jika nanti kalian sudah terbukti menang, jengek Seng Kok Chu, kalau kalian dapat mengalahkan golok dan pedangku ini, tentu ku pasrah untuk kalian perbuat sesukamu sebaliknya kalau kalian yang kalah, maka janji nikah tak boleh lagi kau ingkari. Syok Li Yong Lee tersenyum tawar, katanya, jika kami kalah, biar dia dan aku terkubur saja di lembah ini. Tanpa berbicara lagi Kong Sun Kok Chu lantas angkat senjata, golok emas menyambar, segera ia membaco ke arah Nye Oko. Cepat Nye Oko angkat pedangnya, dengan jurus Pek Ho Hyang I, bunga putih pentang sayap, ia balas menyerang, itulah jurus asli ilmu pedang Coan Chin Pei. Walaupun kuat dan tenang sekali jurus pedang Nye Oko itu, tapi juga cuma jurus yang jamak saja, diam-diam Kong Sun Kok Chu mendongkol terhadap Kim Lun Ho Atong yang telah membual akan kelihayan anak muda itu, segera pedang hitam ia tusukan ke depan, ternyata Syao Le Yong Lee dikesampingkan olehnya, hanya Nye Oko yang terus-menerus diserangnya. Dengan penuh perhatian Nye Oko melayani serangan musuh, yang digunakannya adalah melulu Coan Chin Kiam Ho At, ilmu pedang Coan Chin Pei, yang pernah dipelajarinya di kuburan kuno dahulu itu, tapi sejak dia menemukan inti sari ilmu silat dalam renungannya tempoh hari itu, Kero memainkan ilmu pedangnya sekarang sudah jauh berbeda daripada waktu menempur Kim Lun Ho Atong dahulu. Menunggu setelah Kong Sun Kok Chu menyerang tiga kali barulah Syao Le Yong Lee ikut maju dan menyerangnya. Ternyata Kong Sun Kok Chu tidak menangkis serangannya dengan golok emasnya itu, hanya pada waktu serangan Syao Le Yong Lee tampak gencar dan berbahaya barulah dia menggunakan pedang hitam untuk menangkis, tampaknya Kong Sun Kok Chu sengaja mengalah. Setelah mengikuti beberapa gebrakan, dengan tersenyum Kim I Un Ho Atong berkata, Kong Sun Heng, jika kau masih sayangi si cantik, akhirnya mungkinkah sendiri yang harus menelan pil pahit. Dengan mendongkol Kong Sun Kok Chu menjawab, Hwasyo Gede, kau jangan banyak bacot, bila perlu sebentar boleh kita coba-coba, sekarang tidak perlu kau memberi nasihat. Beberapa jurus lagi, kerjasama kedua pedang, N.I.O. Ko dan Syao Le Yong Lee semakin baik, suatu ketika pedang Syao Le Yong Lee menabas dari kanan dan mendadak pula pedang N.I.O. Ko juga menabas dari kiri, dalam keadaan terjepit tanpa pikir Kong Sun Kok Chu menggunakan golok untuk menangkis serangan N.I.O. Ko, berbareng itu ia menggeser mundur sedikit dan pedang hitam digunakan menangkis serangan Syao Le Yong Lee. Terang, di luar dugaan, ujung golok emas terbatas kutung sebagian oleh pedang lawan, keruan semua orang terkejut, sama sekali tak tersangka bahwa pedang puntul yang digunakan Syao Le Yong Lee itu bisa begitu tajam. N.I.O. Ko dan Syao Le Yong Lee juga merasa heran, padahal semula mereka memilih sepasang pedang pantul itu hanya oleh karena tertarik pada namanya saja serta bentuknya yang serupa, tak taunya secara tidak sengaja malahan dapat memilih sepasang pedang mestika. Keruan semangat mereka terbangkit seketika, mereka menyerang dengan lebih gencar. Betapapun ilmu silat Kong Sun Kok Chu memang sangat tinggi dan dalam sepasang senjatanya yang lemas dan keras itu juga lain daripada yang lain, makin lama daya tekanannya juga makin kuat, tapi diam-diam ia pun heran bahwa ilmu silat kedua anak muda yang jelas selisih jauh dengan dirinya itu ternyata bisa begitu lihai dalam permainan ganda itu, ia pikir apa yang dikatakan Hwasyo Gedeta diagaknya memang tidak salah, kalau saja aku dikalahkan mereka, wah, bisa jadi. Sampai di sini ia tak berani membayangkan lebih lanjut. Sekonyong-konyong golok di tangan kirinya menyerang ke kanan dan pedang di tangan kanan menyerang ke kiri, ia keluarkan permainan Im Yang Tzu Hoat. Dengan pedang hitam di tangan kanan Kong Sun Kok Chu menyerang Nye Oko di sebelah kiri dan golok bergigi di tangan kiri menyerang Xiao Leong Li di sebelah kanan yang lihai, pedang hitam yang tadinya lemas itu kini mendadak berubah lurus keras dan digunakan membacok segala mirip golok, sebaliknya goloknya yang besar bergigi itu justru menabas dan menusuk seperti pedang, dalam pertarungan sengit itu kelihatan golok seakan-akan berubah pedang dan pedang seperti berubah menjadi golok, sungguh aneh dan sukar dirabah. Biasanya In Keksi suka bangga karena mengetahui ilmu silat apapun di dunia ini, tapi Im Yang Tzu Hoat yang dimainkan Kong Sun Kok Chu ini sungguh belum pernah dilihatnya selama hidup, bahkan mendengar pun belum pernah. Segera B Kong Chu berteriak lagi, Hi, kakek sialan, permainanmu yang kacau tak teratur itu ilmu silat apaan? Sebenarnya usia Kong Sun Kok Chu belum ada 50 tahun, jadi baru, terhitung setengah umur, malahan dia ingin kawin lagi dengan Xiao Leong Li, tapi berulang kali si dogol B Kong Cho telah berkauk memanggilnya si kakek, tentu saja dalam hati ia sangat gemas. Cuma sekarang ia pun tidak sempat us B Kong Cho, ia mainkan Im Yang Tzu Hoat yang telah dilatihnya selama berpuluh tahun ini dengan tekat mengalahkan dulu NIO Ko dan Xiao Leong Li. Tadinya permainan ganda sepasang pedang NIO Ko dan Xiao Leong Li sebenarnya sudah mulai unggul, tapi mendadak pihak lawan berganti kera bertempur, golok dan pedangnya menyerang secara kacau dengan tipu serangan yang aneh, seketika mereka menjadi kebuakan terdesak dan berulang menghadapi bahaya. Kepandaian NIO Ko sekarang sudah melebih Xiao Leong Li, ia lihat daya tekanan pedang lawan lebih kuat daripada golok bergigi, karena itu ia sengaja menyambuti semua serangan pedang lawan dan membiarkan Xiao Leong Li melayani serangan golok bergigi, ia pikir golok itu jelas tidak berani lagi diadu dengan pedangnya dan pula takkan besar resikonya. Cuma permainan golok musuh sangat aneh, ilmu pedang Cho An Chin Kawas Li juga sukar menandinginya, terpaksa harus bertindak menurut keadaan dan melihat gelagat, ia layani musuh DGN ilmu pedang ciptaannya sendiri. Padahal Daululim Tiao Eng, yaitu kakek guru Xiao Leong Li ketika menciptakan Giyok Li Kiam Hoat berdasarkan hayalnya ketika malang melintang di dunia Kangoo berduaan bersama Ong Tiong, yang itu cakal bake Cho An Chin Kau, sebab itulah yang laki memainkan Cho An Chin Kiam Hoat dan yang perempuan memainkan Giyoi I Kiam Hoat, dengan demikian keampuhannya sukar ditandingi oleh jago silat manapun juga. Tapi sekarang N.I.O.K. menyampingkan Cho An Chin Kiam Hoat dan menggunakan ilmu pedang ciptaan sendiri untuk melayani musuh, meski Kiam Hoat ciptaannya ini juga tidak kurang lihainya, namun setiap jurus serangannya hanya cocok dengan cita rasa pribadinya saja dan tidak cocok main ganda dengan Giyok Li Kiam Hoat yang dimainkan Xiao Leong Li, dengan demikian jadinya mereka seakan-akan bertempur sendiri-sendiri dan dengan sendirinya daya tempurnya menjadi jauh berkurang. Kongsun Kok Chu menjadi girang, terang-terang-terang, beruntun ia membacok tiga kali dengan pedangnya, berbareng itu golok di tangan lain berturut menyerang juga empat kali dengan gaya tusukan pedang, serangan aneh ini masih dapat dilayani oleh N.I.O.K.O., namun Xiao Leong Li menjadi bingung karena tiada kerjasama yang baik dari N.I.O.K.O., pikirnya juga ingin menabas lagi ujung golok musuh tapi gerakan golok Kongsun Kok Chu sekarang teramat cepat dan ia incah, betapapun sukar dibentur lagi. N.I.O.K.O.K.O. menyadari gelagat jelek, tanpa pikirkan keadaan sendiri yang terluka itu, mendadak ia melancarkan suatu jurus. Serangan Cho An Chin Kiam Hoat yang disebut Machiulok Hoa, kuda meloncat merontokkan bunga, dengan tekanan yang kuat ia paksa Kongsun Kok Chu melayani serangannya dengan kedua senjatanya, dengan demikian Xiao Leong Li menjadi ringan. Xiao Leong Li sangat berterima kasih melihat anak muda itu membantunya tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, segera ia pun melancarkan serangan untuk membantu, dengan demikian mereka telah kembali ke posisi tadi dengan Kero menyerang dan bertahan bersama, daya tempur mereka mendadak tambah kuat pula. Setelah beberapa jurus berlangsung lagi, Dai Kong Sun Kok Chu mulai berkeringat, sebaliknya daya tempur Xiao Leong Li dan N.I.O. Ko semakin lancar dan kerjasama lebih rapat ketika N.I.O. Ko melontarkan suatu serangan dengan menusuk pinggang lawan, cepat Xiao Leong Li membarengi dengan serangan menusuk muka musuh, jurus ini dilakukan dengan penuh perasaan manis sambil melirik anak muda itu. Tapi mendadak dada Xiao Leong Li serasa dipukul oleh palu besar, jari tangan kanan kesakitan dan hampir tidak kuat memegangi pedangnya, air mukanya seketika berubah dan cepat melompat mundur. Hektometer, rasakan bunga cinta jengek Kong Sun Kok Chu. Xiao Leong Li tidak paham ucapannya itu tetapi K.I.O. Ko mengetahuinya bahwa kesakitan Xiao Leong Li itu adalah akibat bekerjanya racun bunga cinta yang dirinya telah melukai jari tadi, waktu melancarkan jurus serangan yang romantis dan perasaan terangsang, maka jarinya lantas kesakitan sekali. Karena N.I.O. Ko sendiri sudah pernah merasakan sakitnya tertusuk duri bunga cinta itu, ia menjadi kasihan kepada Xiao Leong Li, cepat ia bertanya. Apakah sangat sakit? Kesempatan itu segera digunakan Kong Sun Kok Chu untuk melancarkan serangan gencar dengan golok dan pedang, sementara itu rasa sakit jari Xiao Leong Li sudah berkurang, cepat ia menubruk maju lagi untuk membantu. Biarlah kau mengasuh lagi sebentar, ujar N.I.O. Ko dengan penuh kasih sayang, di luar dugaan, karena rangsangan perasaannya ini, jarinya sendiri menjadi kesakitan juga. Becetapa cerdik dan lihainya Kong Sun Kok Chu begitu melihat adab duang, segera pedangnya membacok, kering, kuncu kiam, pedang lelaki, yang dipegang N.I.O. Ko terbentur jatuh, menyusul pedang hitamnya terus menyam bertiba dan mengancam di depan dada anak muda itu. Xiao Leong Li terkejut dan hendak menolongnya, tapi dia teralang oleh golok musuh dan tak dapat mendekat. Tangkap dia seru Kong Sun Kok Chu serintak empat murid seragam hijau menubruk maju dengan membentang jaring, sekali tebar, seketika N.I.O. Ko tertawan di dalam jaring mereka. Bagaimana kau, Liu Ji Kong Sun Kok Chu berpaling dan bertanya kepada Xiao Leong Li? Xiao Leong Li menyadari sendirian pasti bukan tandingan Seng Kok Chu, ia buang Siok Li Kiam, pedang perempuan, ke lantai, terdengar suara kering-nyaring, tau-tau kuncu kiam dan Siok L.T. kiam saling menyerot terus lengket menjadi satu. Rupanya pada kedua pedang itu terdapat daya semberani yang sangat kuat. Dengan tegas Xiao Leong Li lalu berkata, pedang saja begitu, masakah manusia tidak? Bolehlah kau bunuh saja kami berdua. Kong Sun Kok Chu mendengu sekali, katanya. Akut padaku, sini lalu ia memberi salam kepada Kim Lun Ho Atong dan lainnya dan berkata, maaf ku tinggalkan sebentar. Segera ia mendahului melangkah ke ruangai belakang, dengan menyeret jaringnya ke empat anak muridnya lantas, ikut ke sana. Karena N.I.O.K.O. sudah tertawan, dengan sendirinya Xiao Leong Li juga ikut masuk. Hayo, Hwesio Gede dan mayat hidup, kita harus berdaya menolong kawan kita, seru B.Kong Cho kepada Kim Lun Ho Atong dan Xiao Xiang Chu. Ho Atong hanya tersenyum saja tanpa menjawab, sedang Xiao Xiang Chu lantas menjengek hektometer, kau sendiri berbadan segede gajah, apakah kau pikir mampu menandingi tuan rumahnya? B.Kong Cho menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dan merasa tidak berdaya, terpaksa hanya menjawab, tidak mampu menandingi juga harus labrak dia, harus. Kong Sun Kok Chu terus melangkah ke sana dengan bersih tegang leher dan masuk sebuah kamar batu kecil, lalu berkata kepada Xiao Leong Li, Liu Ji, bukan maksudku hendak. Bikin susah kau, aku cuma berusaha mencegah kalau-kalau kau bunuh diri. Segera ia memberi tanda, empat muridnya berseragam hijau terus menutupi tubuh Xiao Leong Li dengan sebuah jaring dan diringkus, kemudian Seng Kok Chu berkata puh ia, bawakan sini beberapa ikat bunga cinta. N.I.O. Ko dan Xiao Leong Li sudah bertekad ingin mati bersama, keduanya hanya saling pandang dengan tersenyum saja dan tidak ambil pusing terhadap segala tindak perbuatan Kong Sun Kok Chu. Selang tidak lama, sekonyong-konyong dari luar kamar terwar bau harum semerbak yang memabokan, waktu N.I.O. Ko berdua menoleh, terlihatlah belasan anak murid seragam hijau membawa masuk berikat dua rangkuman bunga cinta, tangan mereka memakai sarung kulit untuk menjaga tusukan duri bunga itu. Ketika Kong Sun Kok Chu memberi tanda perintah agar rangkuman bunga cinta itu diuruk semuanya di atas badan N.I.O. Ko, seketika N.I.O. Ko merasa sekujur badan seakan-akan digigit oleh beribu-ribu lebah sekaligus, kaki tangan dan segenap ruas tulang terasa sakit tak tertahan, sampai akhirnya ia mengerang kesakitan. S.I.O. Leong Li merasa pedih dan kasihan serta gusar pula, ia membentak Kong Sun Kok Chu, kau berbuat apaan ini? Dengan tegas Kong Sun Kok Chu berkata, Liu Ji, sekarang adalah waktu upacara pernikahan kita harus berlangsung, tapi bocah ini telah mengacau ke sini sehingga saat bahagia kita. Telah dibikin berantakan olehnya, sebenarnya aku tidak pernah kenal dia dan tiada permusuhan apapun, apalagi dia adalah kenalanmu yang lama, asalkan dia mau taat kepada Sopan Santun sebagai seorang tamu, dengan sendirinya aku pun akan melayani dia dengan hormat. Tapi sekarang urusan sudah begini, terpaksa sampai di sini ia memberi tanda agar anak muridnya keluar semua, ia menutup pintu kamar, lalu menyambung pula, sekarang aku minta kau memilih sendiri, ingin dia mati atau hidup, semuanya bergantung kepada keputusanmu. Di bawah tusukan duri bunga cinta yang tak terhitung banyaknya itu, sungguh rasa derita N.I.O. kok tak tertahankan, cuma dia tidak ingin si nona menyusahkannya, maka sebisanya dia mengertak gigi dan tutup mulut menahan rasa sakit. Siaw Leong Li memandangi muka anak muda itu dengan penuh rasa kasih mesra, pada saat itu juga racun duri bunga cinta yang melukai jarinya itu kumat lagi sehingga kesakitan, diam-diam ia pikir, aku cuma tertusuk sedikit saja sudah begini sakit, apalagi dia sekarang sekujur badan ditusuki duri itu, mana dia tahan. Rupanya Kongsun Kok Chu tahu isi hati si nona, katanya, Liu Ji, dengan setulus hati aku ingin mengikat perjodohan denganmu, semua itu timbul dari cintaku padamu secara murni dan sama sekali tiada maksud buruk, dalam hal ini kau sendiri tentu paham. Siaw Leong Li mengangguk dan menjawab dengan pilu kau memang sangat baik padaku, sebelum dia datang ke sini senantiasa kau menuruti segala keinginanku, ia menunduk sejenak dan menghela nafas panjang, lalu berkata pula, Kongsun Sian Sing, kalau saja engkau tidak menemukan diriku, tempoh hari dan tidak menyelamatkan jiwaku sehingga aku sudah mati tanpa persoalan, maka segalanya tentu akan lebih baik bagi kita bertiga tapi sekarang kalau engkau memaksa aku menikah denganmu, tentu aku tidak akan gembira selama hidup ini dan apa manfaatnya pula hal ini bagimu. Kembali kedua alis Kongsun Kok Chu mengerut rapat, dengan beratia berkata, selamanya aku bicara satu tetap satu, bilang dua tetap dua, sekali-kali tidak sudi ditipu dan dihina orang, kau sendiri sudah berjanji akan menikah dengan aku, maka janji itu harus ditepati mengenai suka duka atau sedih bahagia memang dapat berubah dan sukar diduga, biarlah kita ikuti saja kelanjutannya nanti. Kemudian dia menyambung pula, sekujur badan orang ini telah terluka oleh duri bunga cinta, selang setiap satu jam rasa, sakitnya akan bertambah satu bagian puya, sesudah 6x6 36 hari nanti dia akan mati karena rasa sakit tak tertahankan. Tapi dalam waktu 12 jam aku akan dapat menyembuhkan dia dengan obat mujizat buatanku sendiri, selewatnya 12 jam biarpun malaikat dewata juga tidak sanggup menolongnya. Maka dia harus mati atau hidup semuanya bergantung padamu. Sembari bicara ia melangkah pelahan ke pintu, kamar dan membuka pintu, lalu menoleh dan berkata lagi, jikalau lebih suka dia mati kesakitan secara tersiksa, ya, terserah juga kepadamu, bolehlah kau menunggunya 36 hari di sini dan menyaksikan kematiannya. Liji, Sama sekali aku tiada bermaksud membikin celaka dirimu, untuk ini kau tidak perlu khawatir, habis berkata segera ia hendak melangkah keluar. Siao Leong Li percaya apa yang dikatakan itu bukan omong kosong belaka, ia pikir kalau saja dirinya dapat mati bersama N.Y.O.K.O., maka segala urusan akan menjadi beres seluruhnya, tapi Kongsun Kok juju seru memakai kera keji ini, tampaknya N.Y.O.K.O. sedang menahan rasa sakit, hal ini jelas kelihatan dari tubuh anak muda itu yang gemetaran, bibirnya tergigit hingga berdarah, kedua matanya yang jeli dan bersinar tajam itu kini tampak guram. Terbayang olehnya betapa menderitanya anak muda itu, apabila rasa sakit itu semakin bertambah pada setiap jam dan terus-menerus tersiksa hingga 36 hari lamanya, mungkin di akhirat sekalipun tiada siksa derita sehebat itu. Mengingat begitu, ia menjadi nekat dia berkata, baiklah, Kongsun Sian Sing, ku janji akan menikah dengan kau, lekas kau membebaskan dia dan ambilkan obat untuk menolongnya. Sejak tadi Kongsun kokcu mendesak Siao Leong Li, tujuannya justru ingin si Nona mengucapkan demikian, apa yang didengarnya sekarang membuatnya bergirang tapi juga iri dan gemas, ia tahu sejak kini perempuan ini hanya akan merasa benci dan dendam padanya dan sekali-kali takkan ada rasa cinta. Namun begitu ia pun mengangguk dan menjawab, baik, pikiranmu sudah berubah, betapapun ada baiknya bagi kita. Malam nanti setelah resmi kita menjadi suami istri, besok pagi segera ku berikan obat penawar padanya. Silahkan kau mengobati dia lebih dahulu, ujar Siao Leong. Li, Li Uji, tampaknya kau terlalu memandang rendah padaku, kata Kongsun kokcu, biarpun kau sudah berjanji akan menjadi istriku, tapi sebenarnya kau tidak sukarlah, memangnya aku tidak tahu isi hatimu dan masakah aku dapat menyembuhkan dia lebih dulu sembari berkata ia terus. Melepaskan jaring ikan yang membungkus tubuh Siao Leong Li itu lalu meninggalkan nona itu bersama N.I.O. Ko di dalam kamar. Kedua mudamu disaling pandang dengan bungkam, sampai sekian lama barulah N.I.O. Ko membuka suara dengan pelahan, Kokoh, aku sangat bahagia mendapatkan cintamu yang murni, biarpun di alam baka juga aku akan terhibur, boihlah kau pukul mati saja dan engkau lekas kabur sejauhnya dari sini. Siao Leong Li pikir gagasan ini juga baik, setelah kupukul mati dia, segera aku pun membunuh diri. Segera ia mengangkat tangannya dan mengerahkan tenaga dalam. Dengan tersenyum simpul dan sorot metu yang halus N.I.O. Ko memandangi Siao Leong Li dengan rasa bahagia, desisnya dengan lirih, saat ini adalah malaman pengantin kita berdua. Melihat wajah si N.I.O. Ko yang bersuka ria itu, tiba-tiba timbul lagi pikiran Siao Leong Li, anak muda yang begini cakap, apa dosanya sehingga Tian harus membuat dia mati konyol sekarang. Tiba-tiba dada terasa sesak, tenggorokan terasa anjir, darah segar hampir tertumpah lagi, tenaga dalam yang sudah terhimpun di tangan Siao Leong Li itu lenyap seketika, mendadak ia menubruk ke atas tubuh yang terbungkus jaring dan penuh bunga cinta itu, seketika beribu duri bunga itu mencocok tubuhnya, tapi dengan suara halus dia berbisik koji biarlah kita sama-sama menderita. Buat apa kau berbuat begitu tiba-tiba suara seorang menjengek di belakangnya? Apakah rasa sakit tubuhmu itu dapat mengurangi rasa deritanya? Jelas itulah suara Kongsun Kok Chu. Siao Leong Li memandang N.I.O. Ko sekejap dengan perasaan remuk rendam, perlahan-lahan ia memutar tubuh dan melangkah keluar kamar dengan menunduk dan tanpa berpaling lagi. Adik N.I.O., kata Kongsun Kok Chu kepada N.I.O. Ko, lewat 6 jam lagi nanti ku bawakan obat mujarab untuk menolong kau. Selama 6 jam ini kau harus berpikiran tenang dan bersih, sedikit pun tidak boleh timbul pikiran menyeleweng atau napsu birahi, dengan begitu walaupun ada rasa sakit juga tidak seberapa hebat. Habis berkata ia terus keluar dan merapatkan pintu kembali. Begitulah tubuh N.I.O. Ko tersiksa dan hati pun sakit. Tadi mengapa kokoh tidak jadi memukul mati aku saja demikian ia pikir. Segala macam siksa derita yang pernah kurasakan kalau dibandingkan apa yang kurasakan sekarang sungguh bukan apa-apa. Kok Chu ini sungguh keji, mana aku boleh mati begitu saja dan meninggalkan kokoh berada dalam cengkeramannya dan menderita selama hidup. Apalagi, sakit hati kematian ayahnya belum terbalas, mana boleh manusia munafik sebangsa K.W.E. Ching dan Wiyong tidak diberi ganjaran yang setimpal. Berpikir begitu, serem tak timbul semangatnya, tidak, aku tidak boleh mati betapapun tidak boleh mati sekalipun kokoh menjadinya rumah di sini juga akan ku bebaskan dia dari cengkeraman kok Chu yang keji itu. Selain itu, aku masih harus giat berlatih untuk menuntut balas sakit hati kematian ayah ibu. Dengan tekat harus tetap hidup, segera ia duduk bersilah, meski terjaring dan tidak dapat berduduk dengan baik, namun tenaga dalam dapat juga dikerahkan dan mulailah dia bersemedi. Selang agak lama, sudah lewat lohor, datanglah seorang murid seragam hijau dengan membawa sebuah piring berisi empat potong roti tawar. Katanya kepada N.I.O. Ko, Kok Chu mengadakan pesta nikah, biar kau pun ikut makan yang kenyang. Segera ia ambilkan panganan seperti roti tawar itu dan menyuapi N.I.O. Ko melalui lubang jaring itu, tangannya terbungkus oleh kain tebal untuk menjaga cocokan duri bunga cinta. Tanpa ragu N.I.O. Ko menghabiskan empat potong kue itu, ia pikir kalau hendak perang tanding dengan Kok Chu bangsat itu, maka aku tidak boleh kelaparan dan merusak tubuhku sendiri. Eh, tampaknya napsu makanmu cukup besar juga, ujar murid seragamnya itu dengan tertawa, pada saat itulah tiba-tiba bayangan hijau berkelebat, secara diam-diam telah menyelingap masuk pula seorang murid baju hijau, dengan berjinjit ia mendekati orang pertama tadi, mendadak ia hantam sekuatnya di punggung orang itu, sebelum orang pertama sempat melihat siapa pendatang itu sudah lebih dulu dipukul tingsan. Waktu N.I.O. Ko mengamati, ternyata penyergap itu bukan lain daripada Kong Sun Lik Oh, ia berseru kaget. Hi, kau! SSST, jangan bersuara, N.I.O. To Ako, ku datang untuk menolong kau desis Kong Sun Lik Oh. Ia menutup dulu pintu kamar, menyusul ia membukakan ikatan jaring dan menyingkirkan timbunan bunga cinta serta mengeluarkan N.I.O. Ko. N.I.O. Ko menjadi ragu-ragu dan berkata, wah, jika diketahui ayahmu. Biarlah ku tanggung akibatnya, ujar Kong Sun Lik Oh sambil memetik secomot bunga cinta dan dijejalkan ke dalam mulut murid baju hijau agar tidak dapat berteriak bila sudah siumafi nanti. Habis itu ia bungkus pula orang itu dengan jaring ikan serta ditimbuni bunga cinta, lalu bisiknya kepada N.I.O. Ko, N.I.O. To Ako, kalau ada orang datang, hendaklah, kau sembunyi di belakang pintu. Kau keracunan bunga cinta, akan kuambilkan obat penawarnya ke kamar obat tayah sana. N.I.O. Ko sangat berterima kasih. Ia pun tahu si Nona sengaja menghadapi bahaya besar itu untuk menolongnya padahal mereka berkenalan belum ada satu hari, tapi Nona itu rela mengkhianati bahaya sendiri untuk menolongnya, dengan terharu ia berkata pula, Nona, aku, aku. Titik namun ia tidak mampu meneruskan lagi. Kong Sun I.I.K. Oh tersenyum bahagia, ia rela delukum mati. Ayahnya melihat betapa terima kasih anak muda itu kepadanya. Segera ia berkata pula, Kau tunggu sebentar segeraku kembali ke sini, habis itu ia menyelinap keluar. Mengapa dia begitu baik terhadapku demikian N.I.O. Ko termangu-mangu dan merenungkan nasibnya sendiri, ia pikir meski dirinya berulang mengalami nasib buruk dan sejak kecil. Dihina dan dianiaya orang, namun di dunia ini ternyata juga tidak sedikit orang yang berbaik hati padanya. Selain kokoh, ada pulasan popoh. Angcit Kong, juga ayah angkatnya, yaitu Au Yang Hang serta Ui Yok Su ditambah lagi Nona cantik seperti Tia Eng, Liok Bu Siang serta Kong Sun Lik Oh sekarang ini, semuanya sangat baik padanya. N.I.O. Ko menjadi heran sendiri apa barangkali bintang kelahirannya yang terlalu aneh sehingga ada manusia yang begitu kejam padanya, tapi juga banyak manusia yang teramat baik padanya. Padahal sebenarnya pengalamannya yang terlalu luar biasa, orang yang pernah dikenalnya kalau tidak teramat baik padanya tentu terlalu jahat padanya, soalnya karena wataknya yang cenderung ke sudut ekstrim, siapa yang cocok dengan wataknya akan dihadapi dengan tulus ikhlas, sebaliknya kalau tidak cocok akan dipandangnya sebagai musuh. Kera beginilah dia menghadapi orang lain dan dengan sendirinya orang lain juga membalasnya dengan kera yang sama. Begitulah dia menunggu sampai sekian lama dengan sembunyi di belakang pintu, tapi sampai lama Kong Sun Lik Oh masih belum nampak muncul lagi, sementara itu si murid baju hijau sudah siuman sejak tadi, karena terbungkus oleh jaring ikan dan ditimbuni pula bunga cinta, kelihatan dia merasa cemas dan gusar pula. Semakin lama menunggu semakin khawatir pula N.I.O.K.O., semula ia pikir mungkin di kamar obat itu ada orang sehingga belum ada peluang bagi Kong Sun Lik Oh untuk mencuri obat, tapi lama dua ia pikir, urusannya tentu tidak begitu sederhana, biarpun gagal mencuri obat tentu si Nona akan kembali memberitahukannya, tampaknya urusan banyak buruk daripada selamatnya, kalau si Nona mati menghadapi bahaya bagiku, mengapa ku diam saja di sini dan tidak berdaya untuk menolongnya? Ia coba membuka pintu sedikit, dari celah pintu ia mengintip keluar, syukur di luar sunyi senyap tiada seorang pun dengan pelahan ia terus menyelinap keluar. Tapi ia menjadi bingung karena tidak tahu di mana beradanya Kong Sun Lik Oh. Sedang bingung, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang di tikungan sana, cepat ia sembunyi di balik tikungan sebelah sini sejenak kemudian dua anak murid seragam hijau tampak mendatangi dengan jalan berjajar, tangan masing-masing memegang sebilah pentung yang biasanya dipakai sebagai alat perangkat pesakitan. Tergerak hati N.I.O.K.O., apakah mungkin Kong Sun Lik Oh tertangkap oleh hayahnya dan sedang akan diberi hukuman dan segera ia mengikuti kedua orang itu dengan hati-hati. Kedua orang itu sama sekali tidak tahu, mereka berjalan terus dan memblok ke sana dan menikung ke sini, akhirnya sampai di depan sebuah kamar, segera mereka berseru, lapor Kok Chu, alat rangket sudah siap lalu mereka mendorong pintu dan masuk ke dalam. Hati N.I.O.K.O. Menjadi berderbar, Kok Chu bangsat itu ternyata benar ada di sini, katanya di dalam hati. Dilihatnya sebelah timur kamar itu ada jendela, segera ia merunduk ke bawah jendela dan melongo ke dalam, benar juga kelihatan Kong Sun Lik Oh sudah tertawan di situ. Tertampak Kok Chu duduk di tengah, dua muridnya dengan pedang terhunus berjaga di kanan-kiri Kong Sun Lik Oh. Setelah alat rangket diterima, segera Kong Sun Kok Chu mendengus, Lik Ji, kau adalah darah dagingku sendiri, sebab apa kau tega mengkhianati ayahmu? Kong Sun Lik Oh hanya menunduk dan tidak menjawab. Kau telah jatuh hati kepada bocah si N.I.O. itu. Memangnya kau kira aku tidak tahu jengek pula Kong Sun Kok Chu, aku kan sudah menyatakan akan membebaskan dia, mengapa kau terburu-buru? Bagaimana kalau besok juga ayah bicara dengan dia dan menjodohkan kau padanya? N.I.O. kok bukan pemuda dungu, dengan sendirinya ia pun mengetahui Kong Sun Lik Oh itu jatuh cinta padanya, sekarang mendengar orang lain mengutarakan hal itu secara terang-terangan, betapapun jantungnya berdepak keras dan air muka menjadi merah. Sekonyong-konyong Kong Sun Lik Oh angkat kepalanya dan berkata nyaring, ayah, saat ini engkau lagi memikirkan perkawinanmu sendiri, mana engkau sempat memikirkan kepentingan putrimu. Kong Sun Kok Chu hanya mendengus saja dan tidak menanggapi. Segera Kong Sun Lik Oh menyambung pula, ya, memang, anak memang kagum terhadap kepribadian N.I.O. Kong Chu yang setia dan berbudi itu, tapi anak pun tahu dalam hatinya sudah terisi oleh Leong Kok Koh seorang, sebabnya anak menolong dia hanya karena tidak setuju atas tindak tanduk ayah dan tiada tujuan lain. Hati N.I.O. Ko sangat terharu mendengar ucapan itu, ia pikir Kok Chu bangsat dan jahat ini ternyata melahirkan puteri yang baik hati. Air muka Kong Sun Kok Chu kelihatan kaku tanpa menunjuk sesuatu perasaan, katanya dengan hambar. Jadi menurut pandanganmu ayahmu ini orang jahat, tidak berbudi, begitu? Mana anak berani menuduh ayah demikian, ujar Kong Sun Lik Oh, cuma, cuma, cuma apa desak Kong Sun Kok Chu. N.I.O. Kong Chu tersiksa oleh tusukan duri bunga cinta, mana dia sanggup menahan rasa sakitnya, kata Kong Sun Lik Oh. Ayah, ku mohon engkau suka berbuat bajik dan kasihan padanya, sudilah engkau membebaskan dia. Hektometer, besok aku sendiri dapat membebaskan dia, buat apa kau ikut campur jengek seng ayah. Untuk sejenak Kong Sun Lik Oh termangu diam seperti sedang memikirkan sesuatu yang diragukan apakah harus diutarakannya atau tidak, tapi mendadak air mukanya mengunjuk penuh rasa keyakinan secara tegasia berkata kepada seng, ayah, ayah, anak telah dibesarkan engkau, sedangkan N.I.O. Kong Chu baru ku kenal, sebab apa anak malah membela dia? Apabila besok ayah sungguh-sungguh mau mengobati dia dan membebaskan dia, masakah anak berani lagi datang ke kamar obat ini? Habis apa maksud kedatanganmu ini? Tanya Kong Chu dengan bengis. Soalnya anak tahu ayah tidak bermaksud baik padanya, jawab Lik Oh Lantang, malam nanti setelah ayah kawin dengan Liong Kokoh, tentu engkau akan membinasakan N.I.O. Kong Chu dengan keji untuk menghilangkan segala harapan Liong Kokoh. Sehari-harinya Kong Sun Kok Chu jarang memperlihatkan rasa senang atau gusernya, segala urusan biasanya diselesaikan secara adil dan baik, terhadap anak muridnya juga sangat baik, sebab itulah anak buahnya sangat tunduk padanya. Tapi Kong Sun Lik Oh juga cukup kenal isi hati seng ayah, menghadapi pengacauan N.I.O. Ko sekarang jelas ayahnya pasti akan membinasakan anak muda itu. Karena isi hatinya dengan jitu kena dikorek oleh anak perempuannya, Kong Sun Kok Chu menjadi gusar, jengeknya, benar-benar piara macan mendatangkan bencana. Sudah kubesarkan kau, siapa tahu sekarang kau malah menggigit ayahmu sendiri serahkan sini berbareng sebelah tangannya dijulurkan. Apa yang ayah inginkan tanya Lik Oh? Masih kau berlagak pilon bentak seng Kok Chu, goa ceng tan, pil putus cinta? Obat penawar racun bunga cinta itu. Anak tidak mengambilnya, jawab Lik Oh. Habis siapa yang mencurinya teriak Kong Sun Kok Chu sambil berdiri. N.I.O. Ko mengamati isi kamar itu, terlihat di atas meja, almari, penuh terderet botol obat, dinding juga banyak tergantung rumput obat yang tidak dikenal namanya, di sebelah kiri sana becajar tiga buah anglo pemasak obat, tentu kamar inilah yang disebut kamar obat. Melihat muka Kong Sun Kok Chu yang bersungut itu, jelas Kong Sun Lik Oh pasti akan mendapat hukuman berat terdengar. Nona itu berkata pula, Ayah, memang betul anak masuk ke sini ingin mencuri obat untuk menolong N.I.O. Kong Chu, tapi sekian lamanya ku cari dan tidak menemukan obatnya, kalau tidak masakah dapat dipergoki Ayah. Dengan suara bengis Kong Sun Kok Chu membentak tempat obat ini sangat dirahasiakan, beberapa orang luar sejak tadi juga berada di ruangan tamu, tapi sekarang Kou Cheng Tan bisa hilang mendadak, memangnya obat itu punya kaki dan dapat lari. Tiba-tiba Lik Oh bertekuk lutut di depan Seng Ayah, katanya sambil menangis. Ayah, sudilah engkau mengampuni jiwa N.I.O. Kong Chu, suruhlah dia pergi dari sini dan dilarang datang lagi selamanya. Hektometer, jika keselamatan Ayahmu terancam, belum tentu kasudi berlutut dan mintakan ampun kepada orang, jengek Kong Sun Kok Chu. Lik Oh tidak menjawab lagi, ia hanya menangis sembari merangkul kedua kaki ayahnya. Kou Cheng Tan sudah kau ambil, kira bagaimana aku dapat menolongnya seperti permintaanmu ujar Kong Sun. Kok Chu. Baiklah, kau tidak mau mengaku juga terserah padamu. Boleh kau tinggal satu hari di sini, obat itu sudah kau curi, tapi tak dapat kau antar kepada bocah itu, selewatnya 12 jam barulah ku lepaskan kau nanti, habis berkata ia terus melangkah ke pintu kamar. Kong Sun Lik Oh tahu lihainya racun bunga cinta itu, sedikit tercocok durinya saja akan menderita tiga hari, apalagi sekarang sekujur badan N.I.O. kau tertusuk beribu durinya, dalam waktu 12 jam tak diberi obat tentu akan mati kesakitan, sekarang ayahnya hendak pergi begitu saja, itu berarti hukuman mati bagi N.I.O. ko. Maka cepat ia berseru, nanti dulu, ayah. Apalagi yang hendak kau katakan tanya seng ayah. Ayah, singkirkan dulu mereka, kata Lik Oh sambil. Menuding keempat murid baju hijau. Setiap penghuni lembah kita ini adalah orang sendiri dan bersatu hati, tiada sesuatu yang perlu dirahasiakan, ujar Kok Chu. Wajah Lik Oh tampak merah padam, tapi segera berubah menjadi pucat, katanya kemudian, baiklah engkau tidak percaya kepada perkataan anak, silakan engkau periksa apakah obat itu ada padaku atau tidak segera ia membuka baju sendiri, lalu melepaskan gaunnya. Sama sekali Kona Sun Kok Chu tidak menduga puterinya bisa berbuat senekat itu, cepat ia memberi tanda agar keempat muridnya keluar, lalu pintu kamar pun ditutup, hanya sekejap saja Kong Sun Lik Oh sudah menanggalkan pakaiannya kecuali kutang dan celana dalam, benar juga tidak nampak sesuatu benda apapun pada tubuhnya. Dari tempat sembunyinya N.I.O. ko dapat melihat seluruh tubuh si nona yang putih bersih itu, seketika jantungnya berdepak keras. Dia adalah pemuda perkasa, sedangkan tubuh Kong Sun Lik Oh sangat montok serta berwajah cantik, betapapun darahnya menjadi bergolak. Tapi segera teringat pula olehnya, ah, dia ingin menyelamatkan jiwaku sehinggarlah membuka baju, wahai N.I.O. ko, apabila kau memandangnya lagi sekejap, maka lebih rendahlah kau daripada bintang, cepat ia pejamkan mata, namun karena pikiran kacau, tanpa sengaja dahinya telah membentur daun jendela. Betapa lihainya Kong Sun Kok Chu, hanya suara benturan sedikit itu saja sudah diketahuinya, diam-diam ia mendapatkan akal, ia mendekati ketiga anglo pemasak obat, anglo yang tengah didorongnya ke samping, anglo bagian kanan ditariknya ke tengah dan anglo sebelah kiri digeser ke kanan. Habis itu anglo yang tengah tadi didorong ke sebelah kiri. Baiklah, jika begitu ku terima permintaanmu untuk mengampuni jiwa bocah itu, kata seng Kok Chu kemudian. Lik Oh sangat girang dan berulang menyembah ayah katanya dengan suara gemetar. Kok Chu duduk kembali pada kursi di dekat dinding, lalu berkata pula, tapi peraturanku tentu pula sudah kau ketahui, apa akibatnya jika sembarangan masuk kamar obat ini tanpa izinku. Hukuman mati, jawab Lik Oh sambil menunduk. Meski kau adalah putri kandungku, namun peraturan harus dilaksanakan kau mangkat baik-baik saja, kata Kong Sun Kok Chu dengan menghela nafas sambil melolos pedang hitam dan diangkat ke atas, tiba-tiba ia berkata pula dengan suara halus, Ai, anak Lik, kalau saja selanjutnya kau tidak memela bocah si Nyo itu, maka jiwamu dapat kuampuni, di antara kau dan dia hanya satu saja yang dapat diampuni, coba katakan, mengampunkan dia atau kau? Dia jawab Kong Sun Lik Oh dengan suara pelahan tanpa ragu. Bagus, puteriku sungguh seorang yang maha berbudi dan jauh melebihi ayahmu ini, kata Kok Chu, pedangnya terus membaco ke kepala Lik Oh. Nanti dulu, seru Nyo Ko dengan terkejut, tanpa pikir lagi ia mendobrak jendela dan melompat ke dalam, selagi tubuh masih terapung di udara ia pun berseru pula, persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan Nona Kong Sun, silakan kau membunuh aku saja. Sebelah kakinya telah menutul lantai dan baru tangannya hendak meraih pedang hitam Kong Sun Kok Chu, tiba-tiba tempat kakinya berpijak itu terasa lembek, seperli menginjak tempat kosong. Diam di Amen Yeo Ko mengeluh bisa celaka, dengan mengerahkan tenaga dalam, sekuat tayak ia angkat tubuhnya ke atas, dalam keadaan kaki tidak mendapatkan tempat berpijak, caranya mengangkat tubuh ke atas itu sungguh ilmu mengentengkan tubuh yang maha hebat. Sayang kepandayan sebagus itu terdengar Kong Sun Kok Chu berseru, mendadak ia dorong likoh sehingga tubuh Nona itu terdoyong ke belakang dan menumbuk badan Nyeo Ko. Nyeo Ko dapat merasakan dorongan Kok Chu itu sangat keras apabila tubuh kedua orang tertumbuk tentu Kong Sun Lik Oh akan terluka parah, cepat Nyeo Ko menahan pelahan punggung si Nona, dengan tenaga dalam yang lunak ia lakan daya dorongan itu, tapi karena itu juga ia sendiri menjadi sukar menggeser lagi ke samping, bersama Kong Sun Lik Oh mereka berdua terus anjlok lurus ke bawah, terasa kosong di bawah kaki, tiada sesuatu yang terinjak, mereka terus anjlok ke bawah hingga berpuluh meter dan masih belum mencapai tanah. Meski cemas dan gugup, tapi dalam hati Nyeo Ko masih memikirkan keselamatan jiwa Kong Sun Lik Oh, dalam keadaan gawat ia angkat tubuh si Nona ke atas, pandangannya terasa gelap gulita dan entah akan terjatuh di tempat mana, entah di bawah kaki nanti apakah lautan api atau rimba belati. Belum habis berpikir, biar, tahu-tahu mereka berdua terjeblos ke dalam air dan terus tenggelam ke bawah dengan cepat. Kiranya di bawah kamar obat itu adalah sebuah sumur yang sangat dalam. Pada detik tubuhnya menyentuh air itu pun hati Nyeo Ko lantas bergirang, ia tahu jiwanya dapatlah selamat untuk sementara bayangkan saja, mereka terjerumus dari ketinggian berpuluh dua meter, sekalipun memiliki kepandaian tinggi juga akan terluka parah apabila terbanting. Lantaran anjiukan mereka itu sangat keras, dengan sendiri terceburnya ke dalam air juga dalam mereka terus tenggelam ke bawah seakan-akan tiada hentinya, sekuatnya Nyeo Ko menahan nafas, ia tunggu setelah daya menurunnya sudah rada lambat, dengan tangan kiri ia rangkul likoh dan tangan. Kanan digunakan menggayuh air agar dapat timbul ke permukaan air. Pada saat itu juga hidungnya lantas mengendus bawa mis busuk, berbareng itu terdengar suara percikan gelombang air seperti ada mahluk raksas air yang akan menyerangnya. Sekilas timbul suatu pikiran dalam benak Nyeo Ko, kocu bangsat ini menjebloskan kami berdua ke sini, mana dia bermaksud baik tanpa pikir tangan kanan terus menghantam ke sebelah, maka terdengar suara keras disertai berdeburnya air, dengan meminjan daya tolakan pukulan itu Nyeo Ko dapat menongol ke permukaan air dengan merangkul kongsun likoh. Sebenarnya Nyeo Ko tidak dapat berenang, sebabnya dia sanggup bertahan dalam adalah berkat menahan nafas dengan lewekangnya yang tinggi itulah, maka keadaan gelap gulita hanya terdengar di sebelah kiri dan belakang suara percikan air yang sangat keras, cepat tangan kanannya menabok ke sana dan mendadak tangannya menahan pada sesuatu benda yang kaku, keras dan dingin, sungguh tidak kepalang kagetnya, ia pikir, masakah betul di dunia ini ada naga? Sekuatnya ia menolak ke bawah sehingga tubuhnya mencelat ke atas, sebaliknya makhluk air itu kena ditekannya ke bawah air. Nyeo Ko menarik nafas panjang dua dan bersiap untuk terjebur lagi ke dalam air, tak terduga di mana kakinya menginjak ternyata berada di atas batu karang, hal ini sama sekali tak terduga olehnya, lantaran salah menggunakan tenaga pada kakinya, kakinya menjadi sakit malah menginjak batu. Saking girangnya rasa sakit pun terlupakan, ia coba merabah dengan tangan, kiranya batu karang itu terletak di tepi sumur yang dalam itu. Kawatir diserang lagi oleh makhluk aneh tadi, cepat ia merangkak ke tepian yang lebih tinggi, di situ ia berduduk untuk mengasuh. Kongsun Lik Oh telah minum beberapa ceguk air dan dalam keadaan setengah pingsan, Nyeo Ko membiarkan nona itu mendekap di atas pahanya dan memutahkan air. Terdengar suara batu karang itu dicakar dan digaruk oleh kuku besar disertai bau busuk amis yang menusuk hidung, kembali dua ekor makhluk aneh itu merangkak ke atas. Hi, apa itu seru Kongsun Lik Oh kaget sambil bangkit berduduk dan merangkul leher Nyeo Ko. Jangan takut, sembunyi saja di belakangku, ujar Nyeo Ko. Kongsun Lik Oh tidak berani bergerak, ia merangkul semakin kencang, Hi, buaya, buaya, serunya dengan suara gemetar. Ketika masih tinggal di Toho Atu, pernah juga Nyeo Ko melihat buaya dan tahu binatang itu sangat kejam dan ganas, jauh lebih lihai daripada serigala atau harimau di daratan, dikala bermain dengan KW Ehu dan kedua saudara bu, sering mereka bertemu dengan buaya, tapi mereka pun tak berani mengusiknya dan lebih suka menyingkirinya. Tak terduga sumur di bawah tanah ini ternyata juga ada buayanya. Segera ia berduduk dan mengerahkan tenaga pada kedua tangan serta mendengarkan dengan cermtat, ia lihat tiga ekor buaya sedang mendekat. Nyeo Toho Ako, tidak terduga akan mati bersama di sini, bisik Kongsun Lik Oh. Bentar pun mati juga harus kita bunuh beberapa ekor buaya ini, kata Nyeo Ko dengan tertawa. Dalam pada itu buaya yang paling depan sudah dekat, cepat Lik Oh berani, hantam dia. Sebentar Iagi, ujar Nyeo Ko sambil menjulurkan sebelah kaki ke bawah batu karang, setelah merambat lebih dekat lagi, mendadak buaya pertama tadi membuka mulut hendak menggigit Nyeo Ko. Cepat sekali Nyeo Ko menarik kakinya terus menendang ke bagian tenggorokan binatang itu. Tanpa ampun buaya ita terjungkal dan tercebur ke dalam sumur, terdengar suara berdeburnya air, kawanan buaya di dalam sumur menjadi kacau, sementara itu kedua ekor buaya yang Iain juga sudah mendekat. Walaupun menderita keracunan bunga cinta, tapi ilmu sila Nyeo Ko sedikit pun tidak terganggu, tendangannya tadi sungguh sangat kuat, habis kena sasarannya, ia sendiri merasa ujung kaki amat kesakitan sedangkan buaya yang tercebur lagi ke sumur itu masih dapat berenang dengan bebas, maka dapat dibayangkan betapa keras dan kuat kulit dagingnya. Nyeo Ko pikir kalau cuma bertangan kosong tentu sukar melayani buaya sebanyak itu, akhirnya dirinya dan si nona. Pasti akan menjadi isi perut binatang buas itu, rasanya harus mencari akal agar kawasan buaya itu dapat dibinasakan semua, ia coba merabah batu karang sekitarnya dengan mencari sepotong batu sebagai senjata, tapi batu karang itu terasa halus licin, sebutir pasir pun tiada. Dalam pada itu dua ekor buaya telah mendekat puh ia, cepat ia tanya Kongsun Lik Oh, apakah kau membawa senjata? Aku si nona mengulang, segera teringat olehnya tubuh sendiri sekarang hanya mengenakan kutang dan celana dalam saja, tapi sedang berada dalam pelukan si Nyeo Ko, seketika ia merasa malu, namun dalam hati pun merasa manis bahagia. Karena perhatiannya tercurah kepada kawanan buaya, Nyeo Ko tidak memperhatikan sikap nona yang kikuk itu, mendadak kedua tangannya menghantam sekaligus dan tepat mengenai kepala kedua ekor buaya yang sudah dekat itu, kedua buaya itu kurang gesit dan juga tidak berusaha menghindari namun kulit dan sisiknya sangat keras, buaya dua itu cuma kelengar saja, lalu terperosot ke dalam kolam walaupun tidak mati. Pada saat lain dua ekor buaya merayap tiba, pola cepat, sebelah kaki Nyeo Ko, mendepak sehingga salah seekor terpental ke dalam kolam, lantaran terlalu keras menggunakan tenaga sehingga rangkulannya kepada Kongsun Lik Oh menjadi kurang kencang, tubuh si nona ikut tergeser miring ke samping dan tergelincir ke bawah. Dapatkah Nyeo Ko dan Kongsun Lik Oh lolos keluar kolam buaya ini? Rahasia apa dibalik kolam buaya ini dengan riwayat Kongsun Kok Chu? Bacalah jelit ke-28.